Betul sekali. Feng Yingying menjawab dengan pasti. Itu terlalu berbahaya. Leluhur keluarga Feng Feng Jingqi memberikan pendapatnya. Leluhur dan leluhur keluarga lain dengan getir membujuk Feng Yingying agar tidak pergi ke Medan Perang Iblis Ekstrateritorial. Feng Yingying adalah dewa laut generasi baru suku laut, oleh karena itu harapan seluruh suku laut ada padanya. Jika ada kecelakaan yang menimpa Feng Yingying saat berada di Medan Perang Iblis Ekstrateritorial, itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh suku laut. Feng Yingying sedikit mengangkat telapak tangannya untuk mendiamkan semua orang, lalu berbicara dengan nada datar, Aku tahu bahwa pergi ke Medan Perang Iblis Ekstrateritorial saat ini lebih berbahaya dari biasanya yang telah berlari ke dunia ilahi membawa garis keturunan Iblis Neraka. Garis keturunan Iblis Neraka. Para ahli di aula tercengang, dan kegembiraan merembes ke udara. Feng Yingying berbicara lagi, Ya, garis keturunan Iblis Neraka. Aku yakin kalian semua tahu betapa pentingnya garis keturunan Iblis Neraka. Meskipun saya telah bergabung dengan garis keturunan Dewa Laut, saya masih belum sepenuhnya menunjukkan kekuatan garis keturunan. Selain itu, kekuatan dan kekuatan garis keturunan Dewa Laut belum sepenuhnya terbangun. Tetapi jika saya bisa menelan cukup banyak garis keturunan Iblis Neraka, maka, saya akan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan garis keturunan Dewa Laut. Saya akan dapat menggunakan garis keturunan Dewa Laut untuk meningkatkan bakat garis keturunan Anda, segera setelah saya dapat mengontrol sepenuhnya kekuatan garis keturunan Dewa Laut saya. Orang-orang di aula gemetar mendengar kata-kata Feng Yingying. Apa? Tingkatkan bakat garis keturunan kita. Lord Sigat, kamu-kamu, mengatakan ini sungguh. Tanda seru. Patriar keluarga Guo, Guo si hampir berseru, tetapi kemudian dengan cepat menjelaskan, saya tidak meragukan Dewa Laut Lord, hanya saja bakat garis keturunan kami adalah bawaan. Generasi Nenek Moyang Suku Laut telah mencoba menggunakan berbagai metode rahasia untuk meningkatkan bakat garis keturunan kita, tetapi tidak berhasil. Semua orang memandang Feng Yingying. Feng Yingying melanjutkan dengan tenang, hanya karena generasi sebelumnya dari Suku Laut gagal, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Kekuatan garis keturunan Dewa Laut bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. dan Patriar keluarga Guo, Guo si dan para ahli lainnya dipenuhi dengan kekaguman, saat mereka dengan hormat berkata, ya. Pada saat yang sama, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Feng Yingying secara langsung memberitahu mereka bahwa garis keturunan Dewa Laut dapat meningkatkan bakat garis keturunan mereka. Sebagai eselon suku laut yang lebih tinggi, masing-masing dari mereka tahu betul manfaat dari peningkatan bakat garis keturunan. Bakat seseorang tidak hanya dikaitkan dengan ketuhanannya, tetapi juga oleh tubuh fisiknya, dan garis keturunannya. Untuk suku laut, garis keturunan hanya yang kedua setelah ketuhanan. Jika mereka dapat meningkatkan bakat garis keturunan mereka, itu akan sangat bermanfaat bagi pencapaian masa depan mereka dalam kultivasi. Selama aku bisa sepenuhnya membangunkan dan mengerahkan kekuatan garis keturunan Dewa Lautku, aku bisa meningkatkan semua garis keturunanmu. Puncak saat ini, leluhur Dewa Leluhur Orde ke-10 Orde ke-10 memiliki 60 persen peluang untuk menerobos ke alam legendaris itu. Kata-kata Feng Yingying terus menarik perhatian mereka. Dunia legendaris. Hati mereka bergetar karena kegembiraan. 60 persen. Bukankah itu berarti, di antara 12 leluhur keluarga teratas, 7 hingga 8 dari mereka memiliki peluang besar untuk menerobos kerana itu. Feng Yingying memperhatikan ekspresi bersemangat semua orang dan melanjutkan dengan tenang, saya percaya bahwa semua orang sudah bisa menebak bahwa alis emas telah menembus ke alam itu. Tapi tunggu sampai aku sepenuhnya mengendalikan garis keturunan Dewa Lautku, alis emas itu tidak akan punya kesempatan di depanku dan suku laut. Ketika saatnya tiba, suku laut kita akan menaklukkan seluruh dunia Vientin. Tidak hanya dunia Vientin, semua permukaan kata tetangga harus gemetar dan tunduk di bawah kekuatan besar kita. Lengan Feng Yingying menyebar, dan kekuatan garis keturunan yang besar mengalir keluar dari tubuhnya. Payudaranya bergetar karena kegembiraan. Tuan Dewa Laut, Tuan Dewa Laut menyatukan dunia Vientin, tak terkalahkan. Leluhur dan leluhur suku laut memuji dengan suara nyaring. Kembalilah dan besiaplah, besok, leluhur ke-12 keluarga akan pergi ke medan perang iblis ekstrateritorial bersamaku, juga Guo Xi, dan Tang Fei. Feng Yingying menyebut beberapa leluhur keluarga lain, dan berkata, kamu juga akan pergi bersamaku, yang lain tetap menjaga kota Dewa Laut, dan mendengarkan perintah Feng Keiyuan sampai kita kembali. Tujuannya adalah untuk berburu iblis alam Dewa Leluhur di medan perang iblis ekstrateritorial, jadi, dia telah memutuskan untuk meminta ke-12 leluhur keluarga untuk menemaninya. Leluhur 12 keluarga semuanya adalah penguasa realem Dewa Leluhur Ordo ke-10 akhir. Dengan mereka membentuk formasi besar suku laut, mereka bisa mundur tanpa kalah dari iblis dengan tingkat kekuatan di atas alam Dewa Leluhur. Ya, Tuan Dewa Laut, semua ahli suku laut mengakui dengan hormat, dan suara mereka mengguncang langit. Malam itu, Huang Xiaolong berdiri diam di atap istana kosmos, merenungkan perjalanannya ke medan perang iblis ekstrateritorial. Setelah menjelajahi beberapa informasi di siang hari, Huang Xiaolong dapat menentukan bahwa dunia domain angin berada di dekat daratan kolam petir. Dapat dikatakan bahwa dia cukup akrab dengan Lightning Pool Mainland. Terakhir kali dia pergi ke medan perang iblis ekstrateritorial, dia telah tinggal di sana selama beberapa waktu. Pada saat itu, sapi kecil telah menyebutkan tentang kekacauan kolam petir dari daratan kolam petir, yang telah ada sejak zaman bahkan sebelum dunia ilahi muncul. Dia telah mencari kolam petir kekacauan itu selama kunjungan terakhirnya ke Lightning Pool Mainland, tetapi belum dapat menemukannya. Karena Leluh telah menghilang di dunia domain angin, dia juga bisa mencoba peruntungannya untuk mencari kolam petir kekacauan sambil mencari Leluh. Bulan perak menggantung tinggi di langit malam, dan angin sepoi-sepoi yang hangat bertiup dalam kegelapan. Mendambakan keindahan di atap kosmos. Tiba-tiba, sapi kecil itu membacakan puisi yang Huang Xiaolong tidak tahu dari mana dia bisa mempelajarinya dari sampingnya. Huang Xiaolong bleng sejenak, dan kemudian tertawa. Sapi tua ini, kadang-kadang, sangat sulit untuk percaya bahwa dia adalah reinkarnasi dari monster tua yang tiada taranya. Keesokan harinya, Huang Xiaolong berangkat dari Fortune Divine Kingdom. Sebelum pergi, Huang Xiaolong pergi ke kuil majelis untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya, leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah. Dia kemudian pergi menemui Yaoqi dan memberinya banyak pil spiritual kekacauan saat dia menyuruhnya untuk berkultivasi dengan rajin, dan kemudian, dia memeluknya dengan erat. Perjalanan ke medan perang iblis ekstrateritorial jauh lebih berbahaya dari biasanya. Selain itu, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Kamu harus membawa adik perempuan leluh kembali dengan selamat. Yaoqi berkata lembut sambil menempelkan pipinya ke dada hangat Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menganggup berat, dan berjanji dengan tegas, aku akan melakukannya. Setengah jam kemudian, Yaoqi berdiri di puncak gunung, memandangi sosok Huang Xiaolong yang menghilang di kejauhan. Ketika dia mencapai miriat Guts Manor, Feng Er, Guiyyi, binatang iblis kosong Subai Seng, dan yang lainnya sedang menunggunya dengan hormat. Huang Xiaolong memimpin mereka keluar dari gerbang keberuntungan, dan mereka semua memulai perjalanan mereka ke medan perang iblis ekstrateritorial. Kelompok Huang Xiaolong bergerak diam-diam, karenanya, tidak banyak orang yang tahu bahwa Huang Xiaolong telah meninggalkan gerbang keberuntungan. Namun, beberapa hari setelah Huang Xiaolong pergi, ketidakhadirannya diketahui oleh Wang Wei dan Zufeng. Mereka mengirim bawahan mereka untuk menyelidiki dan menemukan bahwa Huang Xiaolong telah meninggalkan gerbang keberuntungan. Huang Xiaolong pasti pergi ke medan perang iblis ekstrateritorial. Zufeng mengertakkan gigi, Tuan muda, apakah Anda ingin mengirim beberapa orang untuk membunuh Huang Xiaolong? Penatua Lutai membuat gerakan memotong di tenggorokannya. Mata Zufeng berubah menjadi dingin dan mencibir, Huang Xiaolong, kamu ingin berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan gadis itu. Tapi aku akan mengubahmu menjadi hantu pahlawan saat kamu dalam perjalanan. Pergi, bocorkan berita ke suku laut Oh Benar, juga sekte kekaisaran darah, pavilion Golden Phoenix, dan gerbang keberuntungan dunia wilayah hitam. Lutai menurutinya dengan hormat. Ketika Wang Wei mengetahui bahwa Huang Xiaolong telah pergi ke medan perang iblis ekstrateritorial, dia juga meninggalkan kerajaan ilahi keberuntungan, dan menuju ke medan perang iblis ekstrateritorial pada hari yang sama. Tapi Wang Wei menuju ke medan perang iblis ekstrateritorial bukan karena Huang Xiaolong. Itu karena perintah gurunya. Meskipun Master Blue Empyrean tidak memberikan perincian apapun dalam pesannya melalui jimat komunikasi, dia memberitahu Wang Wei bahwa melonggarnya pintu masuk setan tersegel bisa menjadi peluang kebetulan baginya. Jika dia beruntung, kekuatan Wang Wei dapat meningkat secara signifikan, dan bahkan mungkin membantunya untuk menerobos ke Alam Dewa Leluhur Orde ke-7 sebelum upacara penerus gerbang keberuntungan dunia Vientin. Alam Dewa Leluhur Orde ke-7 Ambisi berbinar di mata Wang Wei saat dia berkata dengan tekat. Jika dia bisa menerobos ke Alam Dewa Leluhur Orde ke-7, apakah dia akan takut pada Xu Feng? Atau bahkan Huang Xiaolong. Begitu dia menerobos ke Alam Dewa Leluhur Orde ke-7, posisi kepala gerbang keberuntungan dunia Vientin adalah miliknya. Dia tidak khawatir bahkan jika Zui mendukung Xu Feng, atau alis emas dan pisau darah mendukung Huang Xiaolong untuk posisi itu. Gerbang Keberuntungan Dunia Vientin memiliki aturan lain yang menyatakan bahwa selama seorang murid Dewa Tingkat Kaisar menerobos ke Alam Dewa Leluhur Tingkat Tinggi, dia akan menjadi kepala gerbang keberuntungan berikutnya, tidak terbantahkan. Tunggu sampai aku menjadi kepala gerbang keberuntungan akan mudah untuk berurusan dengan Huang Xiaolong. Dan Xu Feng bukan lagi ancaman baginya. Sosok Wang Wei kabur menjadi gumpalan asap hitam yang tidak jelas di ruang yang luas, saat ia mempercepat dan terbang menuju medan perang iblis ekstrateritorial. Meskipun Master Alam Dewa Leluhur dapat melakukan teleportasi luar angkasa besar, itu sangat menghabiskan kekuatan Dewa dengan kekuatannya saat ini. Jadi, dalam keadaan normal, dia akan terbang atau berteleportasi hanya dalam jarak pendek. Di sisi lain, kelompok Huang Xiaolong juga melaju ke medan perang iblis ekstrateritorial. Di bawah desakan Huang Xiaolong, sapi kecil itu berlari liar dengan keempat kakinya secepat yang dia bisa, seolah-olah dia berada dalam perlombaan kecepatan 1 juta mil. Di ruang gelap, sapi kecil itu berubah menjadi seberkas kilat ungu dengan Huang Xiaolong di punggungnya. Void setan binatang Subai Seng, Feng Er, Guyi dan lain-lain mengikuti di belakang tanpa rasa terburu-buru. Dalam beberapa hari terakhir, kekuatan binatang iblis kosong Subai Seng telah pulih secara signifikan dan begitu juga kultifasinya. Kultifasinya telah meningkat dari alam dewa leluhur Orde ke-7 ke puncak alam dewa leluhur Orde ke-7 pertengahan, hanya setengah langkah untuk kembali ke alam dewa leluhur Orde ke-7 akhir. Tanpa penindasan formasi sihir api penyucian, pertumbuhan Subai Seng sangat cepat, seolah-olah dia telah memakan pupuk pertumbuhan. Berdasarkan kecepatan pemulihan Subai Seng saat ini, tidak akan lama baginya untuk kembali ke Orde ke-10, Orde ke-10 akhir, dan puncak alam dewa leluhur Orde ke-10 akhir. Setelah beberapa hari terbang dengan kecepatan penuh, Huang Xiaolong memutuskan untuk beristirahat selama sehari di planet Tandus di kejauhan, sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Saat kuku depannya menyentuh tanah, sapi kecil itu terengah-engah secara dramatis, sapi ini kelelahan sampai mati. Huang Xiaolong menyeringai dan menggoda, kamu bisa kelelahan sampai mati. Saat dia mengatakan ini, dia melemparkan pil penyembuhan ke sapi kecil itu. Sapi kecil itu membuka mulutnya dan menelan pil itu. Ketika pil itu ada di mulutnya, dia memutar matanya ke arah Huang Xiaolong dan menjawab, apakah kamu tidak pernah mendengar pepatah bahwa sapi mati karena kelelahan karena membajak tanah? Huang Xiaolong tidak punya kata-kata untuk membalas. Lupakan saja, apa yang bisa saya lakukan ketika saya telah memutuskan untuk mengikuti Anda. Sepertinya dalam hidup ini, sapi ini ditakdirkan untuk buru-buru kemana-mana. Sapi kecil itu mengedipkan matanya, berkilauan dengan air mata buaya. Merinding mengalir di lengan Huang Xiaolong. Dia secara acak memilih tempat dan duduk. Dia menyuruh Feng Erdan yang lainnya menyusun formasi tersembunyi di sekitar mereka, lalu semua orang mulai berkultivasi. Huang Xiaolong menelan 20 pelet dari Sky King Buddha Dragon Holy Pill, Dark Devil Sea Divine Pill, dan 9 layar Moon Tyrant Divine Pill. Total 60 pil secara bersamaan. Terlepas dari fisik naga sejatinya, itu adalah pengalaman yang menyakitkan menelan 60 pil spiritual kekacauan secara bersamaan dengan kekuatannya saat ini. Tapi dia tidak bisa terlalu peduli tentang itu. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Bahkan jika itu melibatkan rasa sakit yang hampir tak tertahankan, dia akan bertahan dan bertahan. Saat 60 pil spiritual kekacauan memasuki tubuh Huang Xiaolong, mereka segera meleleh menjadi tiga lautan energi hirup pikuk, bergegas ke setiap sudut tubuhnya. Rasa sakit datang dari organ internalnya saat tiga lautan energi mengalir bolak-balik. Dia menahan rasa sakit yang tajam di sekujur tubuhnya saat dia mengedarkan pasukan dewanya menurut Grand Miss Parasitic Medium. Pada saat yang sama, tiga lautan energi dilahap oleh tiga dewa tertingginya. Meskipun kecepatan melahap tiga dewa tertingginya menakutkan, tiga lautan energi tidak terbatas. Huang Xiaolong merasa seperti akan terkoyak dari dalam. Empat api ilahi memancarkan riak cahaya berapi-api saat mereka menelan energi kekacauan abu-abu yang memancar keluar dari kehampaan, melindungi organ internal Huang Xiaolong. Munjade Heavenly Spiral Shell melayang di atas tiga dewa tertingginya, menghujani energi esensi bulan. Pada satu titik, bahkan juga ajaib mata air kuning terbuka di belakang Huang Xiaolong. Ki iblis darinya meluas dan menyusut, karena dengan rakus melahap energi spiritual kekacauan abu-abu dari kehampaan. Huang Xiaolong tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, ketika rasa sakit di sekujur tubuhnya akhirnya berkurang, karena tiga lautan energi berangsur-angsur melemah. Sehari kemudian, Huang Xiaolong membuka matanya. Feng Er, Gu Yi, dan wajah cemas lainnya memasuki pandangannya. Huang Xiaolong menyadari bahwa mereka khawatir tentang dia, maka dia memberi mereka senyum meyakinkan dan berdiri. Dia meregangkan lengan dan lehernya, merasa santai dan nyaman. Meskipun dia masih belum menembus ke alam dewa kuno Orde Kedelapan, dia sudah dekat, paling lama dua bulan. Huang Xiaolong sekali lagi memanggil jubah ajaib mata air kuning. Ketika dia memeriksa jubahnya, dia menemukan bahwa banyak dari simbol sihir jubah itu lebih bersemangat. Sapi kecil telah memberitahunya bahwa jubah ajaib itu dapat memberi makan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak terkejut. Hari-hari ini nutrisi dengan energi spiritual kekacauan abu-abu, tidak hanya simbol sihir pada jubah ajaib yang tampak lebih bersemangat, tetapi kekuatannya juga meningkat sedikit. Tentu saja, peningkatan kekuatan seperti itu terbatas. Untuk memperbaiki jubah ajaib mata air kuning membutuhkan bahan elemen yin ekstrim dan air suci iblis dunia iblis. Huang Xiaolong tidak segera berangkat setelah dia mundur dari kultifasinya, sebaliknya dia mulai memperbaiki dua item yang dia terima dari tuannya. Leluhur alis emas dan leluhur pisau darah telah menghapus jejak jiwa mereka dari armor ilahi emas dan pisau darah naga langit, yang memudahkan Huang Xiaolong untuk memperbaikinya. Namun, ini tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Huang Xiaolong tahu dia tidak bisa terburu-buru dan juga tidak terburu-buru. Kelompok itu berangkat sekali lagi setelah dua hari. Kelompok Huang Xiaolong terus terbang dengan kecepatan penuh selama beberapa hari, lalu beristirahat di sebuah planet tak berpenghuni sekali lagi. Kira-kira satu bulan kemudian, dia berhasil menyempurnakan Golden Divine Armor dan Sky Dragon Blood Knife. Beberapa hari setelah itu, kelompok Huang Xiaolong melewati penghalang ke Medan Perang Iblis Ekstrateritorial. Mereka akhirnya tiba. Kali ini, Ki Iblis yang mengejutkan, Ki Kematian, dan Ki Jahat di Medan Perang Iblis Ekstrateritorial benar-benar memberi Huang Xiaolong perasaan yang dekat dan akrab. Kekuatan melahap Ark Devil Supreme Godetnya meraung, dan Ki Iblis, Ki Kematian, dan Ki Jahat bergegas ketubuhnya dari sekelilingnya. Pita kecil petir berderak dari tanduk emas sapi kecil saat dia menyerap energi spiritual dari luar angkasa. Meskipun binatang iblis kosong Subai Seng, Feng Er, Gu Yi, dan teknik kultifasi lainnya memungkinkan mereka untuk memperbaiki Ki Iblis, Ki Kematian, dan Ki Jahat, mereka perlu mengerahkan lebih banyak upaya dibandingkan dengan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terbang ke arah dunia domain angin sambil terus menyerap tiga jenis Ki dari sekelilingnya. Beberapa hari kemudian, cahaya cemerlang tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan pada saat yang sama tekanan kuat menyapu keluar, mengirim Ki Iblis di sekitarnya bergolak ke belakang. Akhirnya, dia berhasil menembus alam dewa kuno Orde Kedelapan. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan secara alami mengikuti. Kelompok Huang Xiaolong terus terbang maju. Tiga hari kemudian, mereka mencapai dunia domain angin. Berbagai permukaan dunia di dalam medan pertempuran iblis ekstrateritorial memiliki ciri-ciri unik mereka sendiri, misalnya dunia domain angin. Dunia domain angin diselimuti dinding angin kencang. Selanjutnya, angin kencang ini agak aneh. Mereka benar-benar membentuk kelompok kecil tornado yang menyerupai kawanan binatang. Tornado ini ganas dan kacau, tetapi dari jauh, mereka tampak seperti kepingan salju yang melayang. Angin kencang yang ganas ini berwarna biru muda, dan sifatnya selalu berubah terkadang tajam dan ganas, di lain waktu, menyerupai angin sepoi-sepoi. Setelah memasuki dunia domain angin, Huang Xiaolong melihat angin kencang yang mengamuk di empat arah, tetapi tidak berhenti. Kelompoknya terbang ke arah tertentu, hanya menyebarkan angin kencang di depan mereka. Huang Xiaolong meninju ke depan, dan ledakan keras terjadi seolah-olah dia baru saja meninju bola baja, saat tornado di depan mereka meledak. Petir ungu sapi kecil itu melesat ke angin kencang, sementara ki iblis korosif bergolak keluar dari tubuh binatang iblis kosong Subaiseng, jari ramping Feng'er dengan ringan menunjuk ke udara, sedangkan Guyi dan Guyi'er meninju seperti Huang Xiaolong. Angin kencang yang bisa menghancurkan puncak pembudidaya realem dewa kuno Orde ke-10, bubar dalam sekejap. Kelompok itu terbang maju dengan lancar. Bahkan jika Huang Xiaolong tahu bahwa lilu telah menghilang di dunia domain angin, masih sulit untuk mencarinya. Meskipun dunia domain angin berukuran setengah dari dunia Vientin, akan membutuhkan banyak waktu untuk hanya terbang di sekelilingnya. Dan mencoba menemukan seseorang di sana akan membuatnya lebih memakan waktu. Karena itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk berpisah dan mencari secara terpisah. Huang Xiaolong, sapi kecil, dan binatang iblis kosong Subaiseng membentuk kelompok pertama Feng'er sendirian di kelompok kedua dan Guyi'er berada di kelompok ketiga. Tiga kelompok dipisahkan ke arah yang berbeda, dengan pengingat Huang Xiaolong untuk menghubungi menggunakan jimat komunikasi. Pencarian berlangsung selama lebih dari sebulan. Huang Xiaolong sedih. Mereka telah mencari lilu setiap lebih dari sebulan, tetapi mereka tidak dapat menemukan sehelai pun rambut lilu. Semua orang akhirnya berkumpul kembali di tempat yang sama dari tempat mereka awalnya berpisah. Alis Huang Xiaolong terkunci bersama, karena dia yakin sekarang bahwa lili tidak lagi berada di dunia domain angin. Dan ini adalah skenario situasi terburuk. Meskipun Huang Xiaolong mengharapkan hasil ini sebelum datang ke sini, dia masih merasa kecewa. Frustrasi, kegelisahan, bahkan kemarahan bergolak dalam dirinya. Bahkan jika itu jarang, sapi kecil itu benar-benar diam kali ini mengetahui bahwa Huang Xiaolong sedang dalam suasana hati yang rendah. Ayo pergi, dan periksa permukaan dunia lain di dekatnya. Huang Xiaolong berkata dengan enggan dan enggan. Dengan mengatakan itu, kelompok itu melesat pergi. Menghadapi angin kencang yang menghalangi jalan mereka, Huang Xiaolong dengan marah memanggil juba ajaib mata air kuning dan mengubah area di sekitar mereka menjadi neraka, saat ki iblis yang menggelora menyelubungi angin kencang. Angin kencang meledak menjadi kabut dan menyebar. Setelah sekian lama dipelihara oleh energi spiritual abu-abu, ki iblis juba ajaib mata air kuning sekarang mampu mencapai radius 10 Li, mengubah seluruh radius 10 Li menjadi dunia mata air kuning. Di dalam dunia mata air kuning ini, Huang Xiaolong adalah penguasa. Dia mengendalikan ki iblis dari jubah yang bisa merusak semua makhluk hidup, mengubahnya menjadi kabut air kuning. Tanpa berlebihan, di dalam wilayah juba ajaib mata air kuning, rata-rata pembudidaya alam dewa kuno orde ke-10 akan berkurang menjadi kabut air kuning dalam beberapa napas pendek. Kemudian lagi, jika itu adalah alam dewa kuno orde ke-10 akhir seperti Guo Jun, itu akan lebih sulit. Juba ajaib Huang Xiaolong kembali ke sisinya setelah mengurangi angin kencang menjadi kabut air kuning. Itu ki iblis sekarang benar-benar menyatu karena menggantung di atas bahunya seperti jubah. Di permukaan, itu hanya tampak seperti jubah biasa. Karena jubah ajaib mata air kuning telah membubarkan angin kencang dalam beberapa saat, bahkan sapi kecil pun kagum dengan kekuatannya yang luar biasa. Dari dunia domain angin, kelompok Huang Xiaolong hanya bisa mencari permukaan dunia tetangga satu per satu. Saat Huang Xiaolong terus mencari lilu, kekuatan melahap Arkdevil Supreme Godet tanpa henti menyerap ki iblis di sekitarnya, ki kematian, dan ki jahat. Selama waktu yang dia habiskan untuk mencari lilu di dunia domain angin, dia telah mengkonsolidasikan terobosan baru-baru ini ke alam dewa kuno orde ke-8, dan sekarang berlari menuju puncak awal alam dewa kuno orde ke-8. Tiba-tiba, raungan menggelegar mengguncang gendang telinga mereka. Seekor binatang ajaib raksasa yang aneh menerkam mereka dari bawah dengan rahang terbuka lebar. Saat Huang Xiaolong melihat binatang ini, dia tidak bergantung pada Feng Er, atau siapapun untuk membunuhnya, dan dia bahkan tidak memanggil jubah ajaib mata air kuning. Sebaliknya, cahaya berkedip di tangannya saat pisau darah naga langit muncul dan menebas tanpa ragu-ragu. Naga langit di tubuh pisau itu terbang, dan kemudian kabut darah menghujani angkasa. Selusin ki pisau darah menembus kabut darah dan menghilang dalam sekejap mata. Anggota badan binatang ajaib yang aneh itu dipotong menjadi beberapa bagian saat sinar pisau ki menusuk dari kepalanya ke tubuhnya. Binatang ajaib itu membeku sesaat, sebelum tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Darah berceceran di mana-mana, seperti menembakkan panah. Binatang ajaib realem dewa kuno orde ke-10 telah mati, begitu saja. Huang Xiaolong mengangguk puas, saat dia melihat binatang ajaib aneh yang terbelah menjadi dua dengan satu tebasan. Hasil penggabungan teknik Blood Knife dan Sky Dragon Blood Knife cukup memuaskan baginya. Namun pada kekuatannya saat ini, Huang Xiaolong hanya bisa membentuk 12 sinar ki pisau darah dengan mengeksekusi teknik pisau darah dengan pisau darah naga langit. Di sisi lain, leluhur pisau darah pernah mengatakan kepadanya bahwa dalam satu tebasan, dia bisa membentuk lebih dari 10 ribu sinar ki pisau darah. Ini adalah kesenjangan antara ranah kultifasi serta kekuatan. Tentu saja, jika Huang Xiaolong juga memiliki kekuatan pembudidaya realem dewa leluhur orde ke-10 puncak, dia juga akan mampu membentuk lebih dari 10 ribu sinar ki pisau darah dalam satu tebasan. Kelompok itu melanjutkan perjalanan untuk mencari lilu, sambil menyerap ki iblis, dan berburu binatang ajaib. Saat mereka mencoba merasakan kehadiran lilu, mereka tanpa sadar mencapai daratan kolam petir. Lightning Pool Mainland tidak berubah sama sekali, jika dibandingkan dengan kunjungan terakhir Huang Xiaolong awan petir terus bergemuruh, dan ada energi elemen petir yang melimpah di mana-mana. Kelompok Huang Xiaolong terbang tanpa tujuan di atas Lightning Pool Mainland. Seiring berjalannya waktu, harapan untuk menemukan lilu menjadi jauh, dan dengan demikian, suasana hati Huang Xiaolong semakin buruk. Saya telah mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Tuan Muda menangkap kecantikan yang tiada tarannya di dunia domain angin. Tapi apakah wanita itu benar-benar cantik? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari depan mereka. Benar-benar cantik, seratus kali lebih cantik dari liulei dari sekte gelombang pasir kami. Apalagi dia memiliki fisik yang unik. Suara lain terdengar, penuh pujian. Karena masalah melonggarnya pintu masuk iblis tersegel, banyak iblis yang masuk tanpa izin ke dunia ilahi kita. Sebagian besar iblis ini memiliki garis keturunan iblis neraka, jadi, para jenius dari permukaan dunia tetangga bergegas menuju medan pertempuran iblis ekstrateritorial untuk memburu mereka. Ada desas-desus bahwa harta karun Tianwu telah muncul. Aku ingin tahu apakah itu benar. Bahkan jika itu benar, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Harta karun Tianwu berada di kedalaman medan perang iblis ekstrateritorial. Belum lagi, banyak alam dewa leluhur tingkat tinggi yang mencarinya, telah mati. Mendengar ini, Huang Xiaolong kabur menjadi seberkas cahaya pisau, memotong ruang. Ketika dia muncul lagi, dia menghalangi jalan dua murid sekte gelombang pasir. Kedua murid sekte gelombang pasir terkejut saat Huang Xiaolong tiba-tiba muncul di depan mereka. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa Huang Xiaolong hanyalah alam dewa kuno Orde ke-8, mereka menghela nafas lega dalam hati, tetapi pada saat yang sama, kemarahan meletus di hati mereka. Bajingan, kamu, salah satu murid sekte gelombang pasir alam dewa kuno Orde ke-9 memarahi Huang Xiaolong tetapi di detik berikutnya, sebuah tangan mencengkeram tenggorokannya, dan mengangkatnya. Huang Xiaolong memerintahkan, Bicaralah, di mana Tuan Mudamu? Siapa nama perempuan itu? Suaranya yang dingin sepertinya berasal dari jurang neraka. Salah satu murid dari sekte gelombang pasir sangat marah dan takut. Kamu? Orang menyebalkan, siapa kamu? Murid sekte gelombang pasir lainnya menuntut. Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu kedua murid, dan kekuatan jiwanya menembus ke salah satu jiwa murid dalam sekejap, menjelajahi ingatannya. Berhenti, murid sekte gelombang pasir lainnya menghunus pedangnya dan menusukkannya ke Huang Xiaolong. Murid ini sedikit lebih kuat, karena dia adalah alam dewa kuno ke-9. Tetapi sebelum dia bahkan bisa mendekat, Huang Xiaolong menjentikan jarinya, dan kekuatan jari yang kuat membuat pedang murid itu jatuh dari pandangan, sementara murid itu jatuh ke tanah seperti meteor. Huang Xiaolong terus menjelajahi ingatan murid sekte gelombang pasir tanpa gangguan lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong selesai. Hasilnya mengejutkan dia. Dari ingatan murid sekte gelombang pasir, dia mengetahui bahwa wanita yang ditangkap oleh Tuan Muda Sekte Gelombang Pasir bernama Wang Luo. Apakah itu wajah atau nama wanita itu? Itu pasti berbeda dari wajah Lilu. Bukan Lilu yang ditangkap. Huang Xiaolong merasa lega, tetapi pada saat yang sama, kekhawatirannya semakin dalam. Jika bukan Lilu, lalu di mana Lilu? Jika itu Lilu, setidaknya dia akan memiliki petunjuk tentang keberadaannya. Sekarang, dia bahkan tidak tahu apakah Lilu masih hidup atau... Pada saat ini, sapi kecil, Feng Er, dan yang lainnya telah menyusul Huang Xiaolong. Tuan, surga pasti akan memberkati Nona Lilu, dia akan aman. Anda tidak perlu terlalu khawatir, dan kami akan terus mencarinya. Aku yakin kita akan menemukannya. Sapi kecil itu dengan cemas menghibur Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk, karena mereka hanya bisa terus mencari. Huang Xiaolong hendak melepaskan dua murid sekte gelombang pasir untuk pergi, ketika suara angin bersiul datang dari jauh. Beberapa detik kemudian, sekelompok orang muncul di garis pandang Huang Xiaolong. Ada sekitar 30 orang dalam kelompok itu. Orang-orang ini mengenakan jubah bermotif yang sama dengan dua murid sekte gelombang pasir. Tanpa bertanya, kelompok orang ini juga adalah murid dari sekte gelombang pasir. Orang di depan adalah seorang pria muda dengan penampilan di bawah rata-rata. Dengan evaluasi keseluruhan, pemuda itu bisa digambarkan jelek, karena mulut dan hidungnya sedikit bengkok. Tuan muda, kedua murid sekte gelombang pasir berteriak melihat rekan-rekan mereka, menggenggam secerca harapan. Kelompok murid sekte gelombang pasir melaju menuju kelompok Huang Xiaolong. Apa yang terjadi di sini? Tuan muda sekte gelombang pasir banyak bertanya. Wajahnya tenggelam saat dia melihat luka kedua murid itu. Tatapannya kemudian menyapu Huang Xiaolong dan anggota kelompoknya yang lain. Para murid dari kelompoknya sudah menyebar untuk mengepung kelompok Huang Xiaolong. Tuan muda, orang menyebalkan ini tahu tentang Wang Luo. Dia menyerang kami saat dia muncul, dan dengan paksa bertanya tentang keberadaan Wang Luo, salah satu dari dua murid sekte gelombang pasir buru-buru menjelaskan. Jelas, dia salah mengira bahwa Huang Xiaolong datang untuk menyelamatkan wanita bernama Wang Luo. Alis Huang Xiaolong sedikit berkerut karena ketidaksenangan, tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan. Seorang murid perempuan berdiri di belakang Tuan muda sekte gelombang pasir. Tatapan Huang Xiaolong jatuh pada gaun merah pucatnya. Dia tahu dari ingatan murid sekte gelombang pasir bahwa wanita ini adalah Wang Luo. Tuan muda sekte gelombang pasir Liang Mingzi menatap Huang Xiaolong dengan dingin setelah mendengar kata-kata muridnya, Pang, karena kamu ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju Huang Xiaolong. Wang Luo menatap Huang Xiaolong dengan bingung. Dia mencari melalui ingatannya tetapi tidak bisa menyebutkan nama pemuda berambut hitam ini. Apakah ayahnya mengirim pemuda berambut hitam ini untuk mencarinya? Liang Mingzi berhenti 3 meter dari Huang Xiaolong, dan berkata dengan suara dingin, jika Anda dapat mengambil satu serangan dari saya, saya akan membiarkan Anda pergi. Cahaya demam berkedip di matanya saat tatapannya jatuh pada Feng Er yang berdiri di belakang Huang Xiaolong, dan dia menambahkan, tapi pelayanmu tetap tinggal. Namun, kata-katanya berakhir di sana saat bayangan kabur, dan sebelum dia bisa bereaksi, Tinju Huang Xiaolong menyapa wajahnya, mengirimnya menabrak dinding tebing di kejauhan. Ledakan yang menggema mengguncang udara, dan debu serta kerikil jatuh ke tanah. Murid-murid sekte gelombang pasir tercengang. Sekarang, tidak hanya hidung dan mulut Liang Mingzi yang bengkok, seluruh wajahnya miring pada sudut 60 derajat. Lehernya tampak seperti dipelintir pada sudut 360 derajat, dan benar-benar terdistorsi. Tuan Muda, murid sekte gelombang pasir lainnya berteriak cemas saat mereka bergegas ke sisi Liang Mingzi. Anda, Liang Mingzi memelototi Huang Xiaolong dengan matanya yang bengkok. Meski begitu, semua orang masih bisa membedakan keterkejutan dan kemarahan di wajahnya. Dia adalah puncak realem Dewa Kuno Orde ke-10, namun dia dikirim terbang oleh Pang Alam Dewa Kuno Orde ke-8 hanya dengan satu pukulan. Terlebih lagi, dengan pukulan di wajahnya. Petik 1. Wajahku. Liang Mingzi tiba-tiba menjerit. Dia membenci orang yang membicarakan wajahnya, dan sekarang, orang menyebalkan ini benar-benar meninju wajahnya. Namun, mulutnya tampak lebih bengkok ketika dia menjerit, dan jeritannya bahkan terdengar aneh. Dengan suara dan wajah itu, Wang Luo, dan bahkan Feng Er menertawakannya. Mendengar tawa Wang Luo dan Feng Er, wajah Liang Mingzi berubah lebih buruk saat dia berteriak, bunuh dia, bunuh dia untukku. Dia menunjuk dengan marah ke Huang Xiaolong. Segera, beberapa murid sekte gelombang pasir bergegas menyerang Huang Xiaolong. Mereka semua adalah pembudidaya realem Dewa Kuno Orde ke-10 puncak akhir. Void iblis binatang Subai Seng, Guiyi, dan yang lainnya akan berurusan dengan murid-murid sekte gelombang pasir ini. Tetapi Huang Xiaolong berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun. Xiaonia, dan aku akan menangani mereka. Beberapa master realem Dewa Kuno Orde ke-10 puncak akhir sempurna baginya untuk menguji kekuatan realem Dewa Kuno Orde ke-8. Dengan demikian, binatang iblis kosong Subai Seng, Guiyi, dan yang lainnya pindah ke samping. Huang Xiaolong dan sapi kecil itu melesat maju untuk menyerang murid-murid sekte gelombang pasir. Mereka tampak seperti dua serigala di antara kawanan domba. Menonton adegan ini, tuan muda sekte gelombang pasir Liang Mingzi, dan para murid yang tersisa serta Wang Luo terdiam sejenak. Kemudian, kekejaman merayap ke mata Liang Mingzi. Dia menolak untuk percaya bahwa Huang Xiaolong, yang merupakan alam Dewa Kuno Orde ke-8, dapat mengalahkan beberapa murid puncak sekte gelombang pasir alam Dewa Kuno Orde ke-10. Tapi pikiran ini baru saja muncul di benaknya, ketika salah satu murid puncak orde ke-10 Dewa Kuno Alam Gelombang Pasir Sekte jatuh kembali ke udara, setelah dia ditinju oleh Huang Xiaolong. Sapi kecil itu bahkan lebih kejam. Ekornya menyerang seperti cambuk, mengenai salah satu murid realem Dewa Kuno Orde ke-10 puncak. Kemudian dia membalikkan pantatnya dan menabrakkan ahli itu kekejauhan begitu keras sehingga dia melihat bintang-bintang. Maka, pertempuran di udara berlanjut. Serangkaian ledakan mengguncang udara, mengubah arus udara menjadi tidak stabil. Beberapa waktu kemudian, pertempuran berakhir, karena Huang Xiaolong dan sapi kecil itu berhenti menyerang. Semua murid sekte gelombang pasir setengah terkubur di gunung atau tanah. Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu Liang Mingzi dan murid-murid sekte gelombang pasir yang tersisa. Kekuatan pertempuran murid-murid ini rendah, meskipun menjadi pembudidaya realem Dewa Kuno Orde ke-10 puncak akhir. Mereka hampir setingkat dengan Guo Jun dari suku laut, bahkan mungkin sedikit lebih lemah. Huang Xiaolong berbalik untuk melihat Liang Mingzi. Liang Mingzi dan murid sekte gelombang pasir lainnya akhirnya menyadari sesuatu. Saat mereka melihat Huang Xiaolong, ketakutan dan keterkejutan bercampur di mata mereka. Mereka belum pernah mendengar tentang seseorang dengan bakat dan kekuatan tempur seperti itu, kecuali satu orang apalagi, saksikan dengan mata kepala sendiri. Kakamu, kamu itu Huang Xiaolong. Tiba-tiba, salah satu murid sekte gelombang pasir berteriak. Huang Xiaolong. Mendengar nama itu, membuat para murid sekte gelombang pasir tercengang. Itu dia. Dia adalah Huang Xiaolong dari dunia Vientin. Itu pasti dia. Itu benar, dikatakan bahwa bahkan Paus Perak berekor 8 Guo Jun bukanlah tandingannya selama upacara Agung Dewa Laut. Dia bisa berubah menjadi naga ilahi primordial. Murid-murid sekte gelombang pasir meneriakkan kalimat satu demi satu, terdengar sangat hidup. Huang Xiaolong bingung ketika murid-murid sekte gelombang pasir semakin bersemangat setelah menebak identitasnya dengan benar. Apakah reputasinya telah menyebar begitu jauh dan luas, sejak upacara Agung Dewa Laut? Huang Xiaolong tahu sedikit tentang sekte gelombang pasir. Itu adalah kekuatan super dari salah satu permukaan dunia tetangga yang disebut reference world. Kekuatan keseluruhannya setara dengan gerbang keberuntungan dunia Vientin. Dengan kata lain, apakah reputasinya telah mencapai permukaan dunia tetangga? Petik 1. Setidaknya, sebagian besar pasukan permukaan dunia tetangga telah mendengar apa yang terjadi di upacara Agung Dewa Laut. Wajah Bengkok Liang Mingzi dipenuhi dengan keheranan, kemarahan cemberut di wajahnya terlihat jelas saat dia menanyai Huang Xiaolong, apakah kamu benar-benar Huang Xiaolong di permukaan dunia Vientin? Huang Xiaolong, ini adalah masalah sekte gelombang pasir, Anda sebaiknya tidak ikut campur. Selama Anda tidak ikut campur, Anda dan bawahan Anda bisa pergi sekarang. Segera setelah Liang Mingzi mengidentifikasi Huang Xiaolong, dia menekan amarahnya dan mencoba membuat konsesi. Huang Xiaolong mengangkat alis atas keberanian Liang Mingzi. Huang Xiaolong, aku mohon, bantu aku, bantu aku. Wanita bernama Wang Luo memohon kepada Huang Xiaolong dengan menyedihkan. Tatapannya yang tak berdaya dan kesepian menusuk hati Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menatap Liang Mingzi sambil menunjuk Wang Luo, aku akan membawanya. Orang bisa membayangkan nasib Wang Luo jika Huang Xiaolong memilih untuk tidak membantunya. Wang Luo memiliki fisik yang unik, dan masih perawan, oleh karena itu, Liang Mingzi pasti akan mengekstrak esensi yinnya untuk meningkatkan kultifasinya. Esensi yin dari seorang wanita perawan dengan fisik yang unik bermanfaat bagi kultifasi seorang kultifator. Hati nurani Huang Xiaolong tidak mengizinkannya untuk melihat wanita seperti Wang Luo menderita akhir seperti itu. Mendengar kata-kata Huang Xiaolong, wajah Liang Mingzi memerah karena marah, dan dia berteriak sekuat tenaga, Huang Xiaolong, kami hanya memberimu wajah, Apakah menurutmu Sekte Gelombang Pasir kami takut dengan gerbang keberuntungan dunia Vientin? Aku akan memberitahumu, ayahku juga ada di sini di medan perang iblis ekstrateritorial, dan dia ada di dekat sini, jadi, kamu bisa pergi sekarang, atau yang lain. Kepala Sekte Gelombang Pasir adalah master antara budidaya alam dewa leluhur Ordo ke-10 hingga pertengahan. Cahaya kecil harapan di mata Wang Luo meredup. Menurutnya, Huang Xiaolong pasti akan menyerah padanya. Tidak ada yang akan mempertaruhkan hidup mereka sendiri untuk orang asing. Mata Huang Xiaolong menyipit dan mengunci Liang Mingzi saat dia berkata, dia tinggal, dan kamu nyahlah sekarang, atau mati di sini. Huang Xiaolong membenci orang yang berani mengancamnya. Liang Mingzi dan murid Sekte Gelombang Pasir lainnya tercengang. Bukankah Huang Xiaolong takut mati, karena dia masih bertahan untuk menyelamatkan Wang Luo? Apakah dia tidak mendengar bahwa kepala Sekte mereka ada di sekitarnya? Liang Mingzi melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Dia kemudian menatap Huang Xiaolong dengan ganas dan berkata sekali lagi, Huang Xiaolong, apakah menurutmu aku menggertak? Anda tidak percaya bahwa ayah saya ada di dekatnya. Liang Mingzi mendapat kesan bahwa Huang Xiaolong punya nyali untuk ikut campur dalam urusannya, karena Huang Xiaolong salah paham bahwa dia menggertak, ketika dia menyebutkan bahwa ayahnya ada di dekatnya. Kamu punya 10 detik untuk memikirkannya. Huang Xiaolong menyatakan dengan dingin. 10. 9. Huang Xiaolong menghitung dengan suara dingin. Wajah semua orang menjadi kosong. Huang Xiaolong, sebagai gantinya aku akan menghitung mundur 10 detik untukmu. Enyahlah. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Liang Mingzi mencibir, dan kemudian berteriak. 10. 9. Dia bertaruh bahwa Huang Xiaolong tidak punya nyali untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa? Dia adalah tuan muda sekte gelombang pasir yang terhormat. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh satu kalimat dari Huang Xiaolong? Kebencian dan kemarahan mendidih di hati Liang Mingzi. Begitu ayah tiba, aku akan senang menyiksa Huang Xiaolong. Huang Xiaolong adalah murid pribadi alis emas dan pisau darah. Namun, selama mereka menghapus semua petunjuk, alis emas dan pisau darah tidak akan dapat mengetahui bahwa mereka adalah pelakunya. 4. 3. 2. Suara dingin Huang Xiaolong berdering di udara. Liang Mingzi sama sekali tidak mempermasalahkan Huang Xiaolong. Dia terus menghitung mundur. 6. 5. 4. 1. Tepat ketika suara Huang Xiaolong jatuh, pisau darah naga langit muncul di tangannya, dan menebas dalam sepersekian detik. Naga langit di tubuh pisau darah terbang keluar. Ki darah membanjiri lebih dari selusin Ki pisau yang sangat cepat keluar dari pisau darah. Ruang gelap diterangi oleh sinar pisau Ki, dan semua yang lain terhalang. Suara Liang Mingzi terhenti tubuhnya menegang, dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya saat dia menatap Huang Xiaolong. Dia menundukkan kepalanya, untuk melihat garis darah putus-putus yang mengalir dari kepalanya ke selangkangannya. Kau terdengar suara gerutuan. Kemudian, dua bagian tubuh Liang Mingzi jatuh ke sisi yang berlawanan. Murid-murid sekte gelombang pasir lainnya dan Wang Luo bingung karena terkejut. Mereka melihat mayat Liang Mingzi yang terbelah dengan tidak percaya. Huang Xiaolong benar-benar membunuh Liang Mingzi. Namun Huang Xiaolong sangat tenang. Anggap dia impulsif, atau kesal, dia selalu bertindak sesuai dengan hatinya, sesuai dengan sifatnya. Zier. Tiba-tiba, raungan menyayat hati menyerupai guntur gemuruh datang dari Cakrawala. Tekanan yang sangat kuat melonjak ke arah Huang Xiaolong seperti laut tanpa batas. Awan petir di atas lightning pool mainland bergolak hebat. Wang Luo menjadi pucat pasi pada perubahan mendadak. Dalam hati, dia berteriak kepala sekte gelombang pasir. Liang Mingzi tidak berbohong. Kepala sekte gelombang pasir memang ada di sekitarnya. Ruang terkoyak seperti kain saat lubang hitam muncul, diikuti oleh pria parubaya bermata merah dia adalah kepala sekte gelombang pasir. Selanjutnya, sesepu besar sekte gelombang pasir, dan sesepu juga muncul di belakangnya. Kepala sekte gelombang pasir, tetua agung, dan tetua telah datang ke medan pertempuran iblis ekstrateritorial untuk berburu iblis yang telah berlari ke dunia ilahi, yang memiliki garis keturunan iblis neraka. Begitu kepala sekte gelombang pasir Liang Luen muncul, dia bergegas ke mayat Liang Mingzi. Sesaat kemudian, dia meraung ke arah langit, serak karena kesedihan, kebencian, murka, dan penyesalan. Dipengaruhi oleh Liang Luen, energi elemen petir di sekitarnya menjadi bergejolak, dan dipenuhi dengan permusuhan. Beberapa murid sekte gelombang pasir, dan Wang Lou terlempar oleh tekanan tiba-tiba dari kepala sekte gelombang pasir Liang Luen. Feng Er, binatang iblis kosong Subai Seng, Gu Yi, dan Gu Yi Er dengan cepat membentuk lingkaran pelindung di sekitar Huang Xiaolong, sedangkan sapi kecil itu mundur ke kejauhan. Raungan Liang Luen bergema di udara, seolah tidak akan pernah berakhir. Liang Luen akhirnya berhenti. Tatapannya yang dingin menyapu Feng Er, binatang iblis kosong Subai Seng, Gu Yi, dan Gu Yi Er, dan mata merahnya menatap lurus ke arah Huang Xiaolong. Saya ingin kau mati. Dia menggertakkan setiap kata, dan lapisan es menyebar keluar dari bawah kakinya, menutupi tanah. Dia tidak tahu siapa Huang Xiaolong, dia juga tidak peduli untuk mengetahui siapa dia. Ini sama sekali tidak penting baginya. Tanpa sepatah kata pun, dia membanting telapak tangannya ke Huang Xiaolong. Kekuatan telapak tangan melolong, dan ruang melengkung, mengguncang langit, dan meretakkan tanah. Dia ingin pemuda berambut hitam ini mati, dan mengubahnya menjadi potongan daging. Dan hancurkan dia sepenuhnya, menyaksikan serangan telapak tangan Liang Luen hampir saja mengenai Huang Xiaolong. Feng Er mengangkat tangannya yang ramping dan mengetuknya di udara. Sebuah kekuatan menyebar dari jarinya, mengubahnya menjadi pasukan hantu tak berujung yang bergegas maju dan memblokir serangan Liang Luen. Liang Luen sendiri terhuyung mundur beberapa ratus meter. Pakar sekte gelombang pasir, serta Wang Luo tercengang saat tatapan mereka jatuh pada Feng Er. Selama ini, Feng Er telah menyembunyikan kekuatannya, oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari sekte gelombang pasir yang menaruh banyak perhatian padanya. Sebenarnya, bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa kecantikan yang tampaknya lemah seperti Feng Er bisa menjadi master alam dewa leluhur yang hebat. Sementara Huang Xiaolong dan sekte gelombang pasir berada di ujung yang tidak bersahabat, ada sekelompok orang yang terbang menuju daratan kolam petir dan semakin dekat dengan kecepatan tinggi. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kuat yang lebih kuat dari Liang Luen, dan bahkan Feng Er. Kelompok ini tidak lain terdiri dari Feng Ying Ying dan leluhur dan leluhur suku laut. Tuan Dewa Laut, daratan kolam petir ada di depan, kita bisa sampai di sana dalam waktu sekitar 30 menit. Patriark keluarga Guo, Guo Xi memberi tahu. Feng Ying Ying mengangguk. Dari berita yang mereka peroleh, beberapa iblis alam dewa leluhur tingkat tinggi telah lari ke daratan kolam petir, terlebih lagi, iblis-iblis ini memiliki garis keturunan iblis neraka. 1325. Mata Feng Ying Ying berkilauan dengan antisipasi. Jika mereka bisa membunuh beberapa iblis alam dewa leluhur tingkat tinggi ini, dan menyerap garis keturunan iblis neraka mereka, itu pasti bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan dewa lautnya. Dia telah mempelajari sebuah rahasia bahwa dunia ilahi akan menghadapi perubahan besar dalam waktu dekat, dan sebelum itu terjadi, dia harus tumbuh lebih kuat secepat mungkin, membuat seluruh suku laut lebih kuat. Tuan Dewa Laut, Huang Xiaolong juga ada di sini di medan perang iblis ekstrateritorial. Salah satu patriar keluarga suku laut memberi tahu Feng Ying. Feng Ying. Leluhur keluarga Guo, Guo da mendengus, anak itu sebaiknya tidak bertemu denganku di sini. Kalau tidak, aku akan mengekstrak jiwanya dan memurnikan jiwanya menjadi batu jiwa hantu. Feng Yingying menjawab dengan tenang, meskipun peringkat ketuhanan Huang Xiaolong tidak setinggi Guo Jun, juga tidak sebanding dengan Li Lu dan Wang Wei dari sekte yang sama, bakat keseluruhannya sebenarnya lebih tinggi dari Guo Jun. Akan sangat disayangkan untuk membunuhnya, jenius seperti itu, oleh karena itu, pilihan lain adalah menaklukkannya, untuk melayani kita. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan aku kekurangan budak laki-laki di sisiku. Huang Xiaolong memenuhi persyaratan. Leluhur keluarga Guo, Guo dah hanya bisa tertawa dan setuju, Tuan Dewa Laut benar, aku, bawahanmu yang kurang berpikir. Feng Yingying mengangguk. Sekarang, berbagai gerakan kekuatan utama dunia ilahi menjadi sering, menawarkan manfaat yang menggoda untuk merekrut murid-murid berbakat, dan jika Huang Xiaolong dipilih oleh markas gerbang keberuntungan, akan sulit bagi kita untuk menjinakkannya. Kata leluhur keluarga Feng, Feng Jingqi, Suku Laut tidak takut dengan gerbang keberuntungan dunia Vientin. Namun, bahkan jika suku laut 10 kali lebih kuat dari gerbang keberuntungan dunia Vientin, mereka tidak berani memprovokasi markas gerbang keberuntungan. Bahkan jika markas gerbang keberuntungan merekrut murid dengan ketuhanan peringkat kaisar, tidakkah mereka akan menemukan mereka yang merupakan murid alam dewa leluhur tingkat menengah atau tinggi, atau bahkan di atas peringkat itu. Meskipun bakat Huang Xiaolong tidak buruk, kekuatannya saat ini masih terlalu rendah. Singkatnya, Huang Xiaolong tidak memiliki peluang. Guoda tidak setuju. Feng Yingying tidak membantah kata-kata Guoda. Kelompok itu terus terbang ke depan. Beberapa menit kemudian, kelompok suku laut mencapai daratan kolam petir. Mereka bisa melihat awan petir yang bergolak di atas Lightning Pool Mainland. Semburan cahaya menyelimuti tubuh Feng Yingying saat kelompoknya dengan cepat terbang menuju Lightning Pool Mainland, bersiul melalui lapisan awan petir. Setelah kontak dengan cahaya di sekitar tubuh Feng Yingying, awan petir memantul, seolah-olah mereka menemukan kriptonite. Eh, apa fluktuasi energi ini? Tanda seru. Ada Master Alam Dewa Leluhur Tingkat Tinggi yang bertarung di depan kita. Mungkinkah itu iblis-iblis itu? Kelompok leluhur suku laut segera menemukan fluktuasi energi dari jauh. Meskipun fluktuasi energi yang mereka rasakan cukup lemah karena jarak yang jauh, mereka dapat segera menilai bahwa fluktuasi energi ini dihasilkan dari pertempuran antara para Master Alam Dewa Leluhur Tingkat Tinggi. Cari tahu apa yang terjadi. Feng Yingying telah berubah menjadi seberkas cahaya sebelum kata-katanya terdengar, saat dia melaju menuju sumber fluktuasi energi. Leluhur dan leluhur suku laut lainnya bergegas di belakangnya. Jauh di depan, di atas pegunungan, kelompok Huang Xiaolong dan kelompok Sekte Gelombang Pasir sedang bertarung satu sama lain. Feng R melawan Liang Luen, binatang iblis kosong Subai Seng, Gui Yi, dan Gui R menahan para tetua dan tetua Sekte Gelombang Pasir, sementara Huang Xiaolong dan sapi kecil itu secara sepihak membantai murid-murid Sekte Gelombang Pasir. Semakin dia melawan Feng R, semakin ketakutan dan kemarahan muncul di dalam hati Liang Luen. Dia merasa sulit untuk menerima bahwa wanita muda ini sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia dengan mudah membubarkan serangannya, menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia melihat sekeliling, beberapa tetua dan tetua Sekte Gelombang Pasir terhuyung-huyung berulang kali, dari serangan binatang iblis kosong Subai Seng, Gui Yi, dan Gui R. Masing-masing dari mereka menderita tingkat cedera yang berbeda. Murid Sektenya bahkan lebih menyedihkan. Hanya dalam waktu singkat, hampir semua murid Sekte Gelombang Pasir dibunuh oleh Huang Xiaolong dan sapi kecil itu. Siapa kalian semua? Liang Luen berteriak marah pada Feng R. Feng R tidak menjawabnya, telapak tangannya yang ramping dengan ringan menyerang, dan kabut hantu di sekitarnya menyerang sekali lagi. Liang Luen terus menghindar berulang kali. Dia telah merasakan sakitnya disentuh oleh kabut hantu ini sebelumnya. Rasanya seperti digigit oleh sejuta makhluk beracun. Feng R memojokkan Kepala Sekte Gelombang Pasir Liang Luen, tapi saat dia hendak mengejarnya, ekspresinya tiba-tiba menegang saat dia berbalik untuk melihat ke arah Cakrawala. Hampir pada saat yang sama, Kepala Sekte Gelombang Pasir Liang Luen juga melihat ke arah Cakrawala dengan ekspresi ketakutan. Momentum yang begitu kuat, Alam Dewa Leluhur Orde ke-10 Akhir, atau Puncak Alam Dewa Leluhur Orde ke-10 Akhir. Mengapa begitu banyak master muncul tiba-tiba? Sesaat kemudian, semua orang termasuk pertempuran iblis batal Subai Seng, Gui Yui, Gui Er, Huang Xiaolong, Sapi Kecil, Wang Lohu, dan Sekte Gelombang Pasir yang tersisa juga merasakan momentum kuat datang ke arah mereka. Dipengaruhi oleh tekanan luar biasa ini, ruang bergetar dan awan petir gelap membeku di tempatnya. Itu suku laut. Huang Xiaolong dan Sapi Kecil itu berseru serempak, saat wajah mereka menjadi gelap. Selama upacara Agung Dewa Laut, Leluhur Keluarga Guo, Guo Da dan Patriark Guo Xi ingin membunuh Huang Xiaolong. Oleh karena itu, Huang Xiaolong dan Sapi Kecil itu sangat akrab dengan aura mereka. Pergi, Feng Er berseru ketika dia mendengar kata-kata Huang Xiaolong dan Sapi Kecil itu. Pada saat itu, dia tidak punya energi untuk berurusan dengan kepala Sekte Gelombang Pasir. Kekuatan Dewa Elemen Kegelapan menyebar keluar untuk membungkus Huang Xiaolong dan Sapi Kecil itu, dan segera dunia mereka berputar terbalik saat cahaya hitam melesat pergi. Void iblis binatang Subai Seng, Gui Yi, dan Gui Er bergegas mengikuti di belakang mereka dengan kecepatan tercepat mereka. Tidak lama setelah kelompok Huang Xiaolong pergi, lebih dari selusin sosok tiba. Ruang di pelintir seolah-olah akan hancur berkeping-keping, dengan sedikit lebih banyak tekanan. Ini aura Huang Xiaolong, salah satu leluhur suku laut berseru, saat mereka berhenti. Suku laut sangat sensitif terhadap aura. Karena Huang Xiaolong telah pergi beberapa saat yang lalu, beberapa jejaknya masih tertinggal. Karena itu, leluhur suku laut bisa segera mengenalinya. Guoda, Guo Xi, Teng Fei, Lu Yi Jiang, kalian berempat mengejar Huang Xiaolong. Ingat, aku ingin dia hidup. Feng Yingying mengingatkan mereka, dan nada suaranya membawa otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Guoda dan tiga lainnya dengan hormat menjawab ya, lalu menghilang dari tempat. Feng Yingying kemudian berbalik untuk melihat kelompok yang tersisa dari sekte gelombang pasir, dan tatapannya akhirnya jatuh pada Wang Luo. Huang Xiaolong baru saja pergi, ketika dia segera merasakan empat aura kuat mengejar di belakang mereka. Wajah Feng Er, Gu Yi, dan yang lainnya menjadi cemberut. Huang Xiaolong. Tiba-tiba, suara leluhur keluarga Guo, Guoda menggelegar seperti guntur, dan gelombang suara mengguncang pikiran Huang Xiaolong dan yang lainnya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Sebuah tangan raksasa merobek ruang, membuat bayangan di atas kelompok Huang Xiaolong seolah-olah ada gunung yang jatuh menimpa mereka. Awan petir di sekitar mereka terhempas. Saat dia melihat tangan raksasa menyerang mereka, Feng Er dengan cepat mendorong Huang Xiaolong menjauh dan memerintahkan, Gu Yi, bantu Tuan Manor pergi dulu. Pada saat yang sama, telapak tangannya memukul ke atas dengan sekuat tenaga. Gemuruh, celah muncul di ruang sekitarnya, dan bumi bergetar, mengangkat tirai debu di udara. Gu Yi bahkan tidak punya cukup waktu untuk membantu Huang Xiaolong melarikan diri, karena mereka terkena gelombang kekuatan. Baik dia dan Huang Xiaolong, serta Gu Yi Er, Subai Seng, dan sapi kecil itu menabrak gunung di kejauhan. Namun, ketika mereka berguling, mereka semua tiba-tiba menghilang. Tuan Istana, Feng Er segera bergegas ke tempat di mana Huang Xiaolong dan yang lainnya menghilang. Entah dari mana, kekuatan isap menariknya, dan dia juga menghilang. Pada saat berikutnya, Guo Da, Guo Xi, dan dua lainnya juga mencapai tempat di mana Huang Xiaolong dan kelompoknya baru saja menghilang. Mereka mencari ke atas dan ke bawah, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka berempat saling memandang dengan bingung. Ekspresi Guo Da dan Guo Xi sangat jelek. Pang itu beruntung, karena dia benar-benar bisa menabrak ruang berkeliaran. Guo Xi mendengus kesal, hanya satu alasan yang bisa menjelaskan hilangnya Huang Xiaolong dan kelompoknya yang misterius dan tiba-tiba mereka telah jatuh ke ruang pengembaraan. Ruang pengembara adalah gelembung ruang misterius yang melayang dan mengembara dari satu ruang ke ruang lainnya. Oleh karena itu, ruang sudah melayang pada saat Guo Xi dan kelompoknya mencoba mengejar kelompok Huang Xiaolong. Ayo kembali, saya ingin melihat apakah Pang ini masih akan sangat beruntung lain kali. Guo Da berkata dengan penuh kengganan melalui gigi terkatuk. Mereka berempat tidak berlama-lama, dan melesat pergi dalam angin bersiul. Huang Xiaolong, sapi kecil, dan yang lainnya hanya merasakan pemandangan di depan mereka berubah saat mereka jatuh dari kehampaan. Setelah mereka sadar kembali dan mengamati sekeliling mereka, Huang Xiaolong tercengang, ini. Mereka dikelilingi oleh garis-garis emas petir. Lebih jauh lagi, beberapa dari garis-garis petir emas ini telah berubah menjadi naga banjir petir emas. Itu bahkan lebih mengejutkan bahwa naga ilahi petir emas ini memiliki tubuh fisik yang nyata, dan masing-masing dari mereka telah membentuk kesadaran. Di bawah mereka ada lautan petir. Lautan petir lahir dari petir emas. Huang Xiaolong melihat ke ujung yang lain dan bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Meskipun mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dasar lautan petir, semua orang merasa terjebak oleh kekuatan mengerikan yang datang dari bawah permukaan laut. Ini adalah kolam petir kekacauan. Sapi kecil itu berseru, dan melanjutkan kolam petir kekacauan di lightning pool daratan. Itu benar-benar ada Huang Xiaolong, Feng Er, dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan. Hahaha, keberuntungan tersenyum setelah selamat dari bencana ah. Xiaolong, kami dikejutkan oleh keberuntungan besar. Sapi kecil itu tertawa terbahak-bahak, jika saya benar, ini pasti kolam petir naga emas. Kolam petir naga emas, Huang Xiaolong menatapnya, begitu juga Feng Er, Gu Yi, dan lainnya. Wajah sapi kecil itu berubah menjadi seringnya lebar, tidak ada yang aneh jika tidak ada yang tahu tentang kolam petir naga emas. Sebelum dunia ilahi muncul, ada sembilan kolam petir kekacauan besar, masing-masing memiliki esoterik mendalamnya sendiri. Jika seseorang berhasil memahami rahasia mereka, maka orang itu akan mampu mengendalikan kekuatan elemen petir alam semesta. Sembilan kolam petir kekacauan besar, semua orang tercengang. Sapi kecil itu melanjutkan untuk menjelaskan, jika seseorang dapat mengumpulkan semua sembilan kumpulan petir kekacauan besar, dan memahami esoterik di dalamnya, maka dia akan menjadi penguasa petir alam semesta, dan orang yang paling kuat dari dao petir. Orang yang paling kuat dari dao petir, secara bertahap keinginan bersinar di mata Huang Xiaolong dan yang lainnya saat mereka mendengarkan penjelasan sapi kecil itu. Namun, kumpulan petir kekacauan alam semesta telah ada selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil memahami esoteris di dalamnya. Sapi kecil itu menambahkan, semua orang tercengang. Tentu saja, bahkan jika kita tidak dapat memahami misteri kolam petir kekacauan, kita masih bisa berkultivasi di dalam kolam petir, melunakkan tubuh fisik dan ketuhanan seseorang dengan kekuatan petir kolam petir kekacauan. Kultivasi seseorang akan berkembang pesat, dan bahkan akan menyerap untayan kecil dari kekuatan asal petir manfaatnya tidak terbatas. Sapi kecil itu berkata dengan mata berbinar cerah. Tunggu, Huang Xiaolong tiba-tiba memikirkan pertanyaan yang sangat penting, bagaimana kita akan mengambil kolam petir kekacauan ini. Dia terutama datang ke medan perang iblis ekstrateritorial untuk mencari lilu dan untuk memastikan bahwa dia aman. Bagaimana dia akan mencari lilu setelah terjebak di ruang ini? Ini? Sapi kecil itu sedikit malu ketika dia menjawab, saya tidak tahu. Apa? Kamu tidak tahu? Tanda seru. Huang Xiaolong melebarkan matanya dan memelototinya. Rasa malu di wajah sapi kecil itu semakin dalam, tetapi dia mencoba untuk menyelamatkan martabat yang tersisa. Saya pikir, jika kita dapat memahami esoterik kolam petir kekacauan, kita mungkin bisa keluar. Saraf Huang Xiaolong relax. Jika sesuai dengan apa yang dikatakan sapi kecil itu, setidaknya ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Namun, kata-kata sapi kecil berikut seperti seember air es dingin di atas kepalanya. Dengan pemahaman saya tentang esoteris elemen petir, untuk memahami esoterik golden dragon lightning pool ini akan membutuhkan 10 juta tahun. 10 juta tahun. Huang Xiaolong memiliki dorongan untuk mencekik sapi kecil itu sampai mati. Siapa yang tahu bagaimana dunia akan berubah pada saat dia berhasil keluar dalam 10 juta tahun? Dalam 10 juta tahun, siapa yang tahu berapa banyak pemilihan posisi kepala gerbang keberuntungan dunia Vientin yang akan berlalu? Setelah 10 juta tahun, di mana Li Lu berada? Apa yang akan terjadi pada Yao Chi? Juga? Keluarganya di alam bawah. Apakah ada cara lain? Huang Xiaolong memandang penuh harap pada sapi kecil itu. Tetapi sapi kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Mungkin, jika Anda memiliki kekuatan dewa tertinggi untuk menghancurkan ruang golden dragon lightning pool ini. Tapi aku tidak akan bisa melakukannya bahkan di puncakku. Huang Xiaolong tidak bisa menahan perasaan kecewa. Kata-kata sapi kecil itu sama sekali tidak membantu. Melihat kekecewaan Huang Xiaolong yang jelas, sapi kecil itu dengan cepat berkata, mungkin ada cara lain, tapi aku tidak tahu. Juga, Anda telah menyempurnakan aura Grand Miss Ungu. Berdasarkan pemahaman Anda tentang aura Grand Miss Ungu, mungkin, Anda dapat memahami esoterik golden dragon lightning pool ini dalam beberapa ratus tahun. Huang Xiaolong tercengang, pemahamannya tentang aura Grand Miss Ungu dapat membantunya dalam memahami esoterik golden dragon lightning pool. Sapi kecil itu menjelaskan, aura nenek moyang ungu adalah energi spiritual kualitas tertinggi. Anda telah menyempurnakan aura Grand Miss Ungu, di masa depan, menyempurnakan segala jenis energi spiritual antara surga dan bumi akan membawa Anda sedikit usaha. Misalnya, kolam petir naga emas ini. Huang Xiaolong tampaknya melihat cahaya di ujung terowongan yang gelap. Beberapa ratus tahun, meskipun itu masih terlalu lama untuk Huang Xiaolong? Mungkin, dia bisa melakukannya dalam beberapa dekade, atau bahkan mungkin memahami esoterik golden dragon lightning pool ini dalam satu dekade. Sekarang dia yakin bahwa tidak ada jalan pintas untuk meninggalkan ruang golden dragon lightning pool, dia hanya bisa tenang dan berkultivasi di sini bersama yang lain. Huang Xiaolong menjalankan medium parasit Grand Miss saat dia duduk bersila di udara di atas golden dragon lightning pool. Segera, benang halus seperti sutra melayang ke atas ketubuhnya dari lautan petir di bawah. Huang Xiaolong bergidik hebat saat benang energi halus petir masuk ke dalam tubuhnya, seolah-olah dia disambar beberapa sambaran petir. Butuh beberapa saat baginya untuk beradaptasi dengan energi petir, dan secara bertahap, tubuhnya berhenti bergetar. Bahkan untayan halus energi golden dragon lightning pool yang kacau ini mengandung sejumlah besar energi yang mengejutkan. Karena itu, dia tidak berani menyerap terlalu banyak sekaligus. Meski begitu, sejumlah benang halus dari energi petir berubah menjadi lautan tak terbatas begitu berada di dalam tubuh Huang Xiaolong, dan mengalir ke setiap inci tubuhnya. Tiga dewa tertinggi berputar ke batas mereka, melahap energi dari lautan petir di dalam tubuhnya. Roh empat api ilahi memancarkan cahaya berapi-api saat energi spiritual kekacauan jatuh dari kehampaan. Jubah ajaib mata air kuning terbentang di belakangnya, menyerap energi spiritual kekacauan yang bergolak dari kehampaan serta energi petir emas dari lautan petir di bawah. Simbol sihir pada jubah sihir mulai berkilauan terang. Suatu hari, dua hari, tiga hari, dalam sekejap mata, satu bulan berlalu. Huang Xiaolong benar-benar tertutup oleh kilatan petir emas. Dari jauh, dia menyerupai dewa petir emas. Seiring berjalannya waktu, jumlah energi petir yang diserap Huang Xiaolong menebal dari benang halus seperti sutra hingga benang lebar. Kekuatan Huang Xiaolong meningkat dengan mantap, dan terus meningkat bahkan setelah dia mencapai puncak alam dewa kuno orde ke-8 awal. Di bawah kekacauan petir emas, fisik naga sejati Huang Xiaolong, dan tiga dewa tertinggi perlahan tumbuh lebih kuat. Segera, Huang Xiaolong memasuki keadaan halus, melupakan semua yang ada di luar. Di kejauhan, sapi kecil, binatang iblis kosong Subai Seng, Feng Er, Gu Yi, dan Gu Yi Er juga mulai berkultivasi. Sapi kecil itu juga diselimuti petir emas cerah, terjalin dengan kilat ungu. Meskipun momentumnya tidak bisa dibandingkan dengan Huang Xiaolong, itu tidak jauh darinya. Void iblis binatang Subai Seng, Feng Er, dan momentum yang lain sedikit lebih lemah. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. Huang Xiaolong bisa menyerap untayan energi petir berukuran kelingking ke dalam tubuhnya sekarang. Rasa sakit yang mati rasa kesemutan di sekujur tubuhnya, sementara tiga dewa tertingginya berputar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menelan energi petir seperti air minum paus. Pada saat ini, kultifasi Huang Xiaolong telah mencapai puncak alam dewa kuno Orde Kedelapan Pertengahan. Norma umum adalah bahwa semakin tinggi kultifasi seseorang, semakin lambat peningkatan kultifasi mereka. Namun, Huang Xiaolong telah sepenuhnya menggulingkan norma ini karena seiring berjalannya waktu, pemahamannya tentang esoterik elemen petir semakin dalam, dan tingkat penyerapan energi elemen petirnya juga meningkat. Semakin banyak energi elemen petir yang dia serap, semakin cepat kekuatannya meningkat. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata, kultifasi Huang Xiaolong telah berkembang secara mengejutkan karena telah mencapai alam dewa kuno Orde Kedelapan Akhir. Kecepatan ini tidak pernah terdengar sampai sekarang. Master realem dewa kuno tingkat tinggi lainnya hanya akan memajukan satu pesanan kecil dengan kerja keras selama 10 tahun. Zufeng, dan bahkan Wang Wei adalah contoh master realem dewa kuno tingkat tinggi. Setelah kultifasi Huang Xiaolong mencapai alam dewa kuno Orde Kedelapan, kekuatannya terus meningkat setiap hari. Tidak butuh waktu lama sebelum kultifasi Huang Xiaolong mencapai puncak alam dewa kuno Orde Kedelapan, dan terobosan ke alam dewa kuno Orde Kedelapan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Begitu Huang Xiaolong menerobos ke alam dewa kuno Orde Kedelapan, Lautan Petir bergolak hebat dari bawah saat cahaya kemasan yang kuat meledak dari Lautan Petir, dan ombak mencapai ketinggian beberapa ratus kaki. Kekuatan luar biasa meledak dari tubuh Huang Xiaolong seperti badai, menyapu keluar keempat arah. Ledakan udara bergema di udara. Void iblis binatang Subai Seng, Feng Er, Gu Yi, dan yang lainnya dibangunkan oleh momentum yang luar biasa ini. Ketika mereka menemukan Huang Xiaolong telah menerobos ke alam dewa kuno Orde Kedelapan, rahang mereka jatuh sampai ke dada mereka karena terkejut. Apakah Manor Lord adalah reinkarnasi dari seorang kaisar agung kuno? Feng Er bergumam pelan tanpa sadar. Void iblis binatang Subai Seng menggelengkan kepalanya dan berkata, bisakah kaisar agung kuno menerobos ke alam dewa kuno Orde Kesembilan dari alam dewa kuno Orde Kedelapan dalam satu tahun? Gui Yi dan Gui Er menggelengkan kepala mereka seperti genderang saat mereka menjawab serempak tidak. Tidak, itu benar. Bahkan seorang kaisar agung kuno dengan ketuhanan tertinggi tidak akan memiliki kecepatan kultifasi ini di kolam petir kekacauan. Karena seorang kaisar agung kuno tidak akan mampu melakukan ini, maka ketika semua orang memikirkan keberadaan di atas kaisar agung kuno, napas mereka menjadi cepat tanpa sadar. Apakah Manor? Manor Lord Reinkarnasi lebih menakutkan dari itu. Feng Er mengalami kesulitan bernapas saat dia mengatakan ini dan suaranya bergetar. Mungkin-mungkin Void Iblis Binatang Su Bai Seng juga bergetar. Namun, tingkat keberadaan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka pikirkan. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan apapun dengan pasti. Tiba-tiba, ledakan menggelegar mengguncang ruang saat momentum mengerikan pecah dari arah lain. Su Bai Seng, Feng Er, Gui Yi, dan Gui Er segera berbalik untuk melihat ke arah sapi kecil itu. Petir ungu yang menyelimuti sapi kecil itu terbuka seperti kelopak bunga yang mekar di sekelilingnya. Semua orang tercengang, karena mereka dapat merasakan bahwa tekanan dari sapi kecil itu tidak lebih lemah dari tekanan yang diberikan oleh Huang Xiaolong. Sesen Nior Xiaoniu tidak akan menjadi keberadaan seperti itu juga, kan? Gui Yi menelan ludah dengan keras. Mungkin-mungkin, Su Bai Seng mengulangi dengan suara bergetar yang sama. Huang Xiaolong dan sapi kecil itu tidak menyadari percakapan ini, karena mereka telah lama memasuki keadaan halus, untuk sementara melepaskan diri dari dunia luar. Huang Xiaolong merasa seperti mengambang di lautan petir, yang hangat dan lembut. Dia bahkan bisa mendengar gemericik dari kedalaman laut, seperti musik di udara. Dua tahun berlalu, suara yang datang dari kedalaman lautan petir semakin keras seperti tercetak di jiwanya. Tampaknya, hanya suara ini yang ada di dunia. Tiga tahun, empat tahun, duduk bersila di atas lautan petir emas, sosok Huang Xiaolong tenggelam oleh petir. Dibandingkan dengan empat tahun lalu, Huang Xiaolong telah tumbuh berkali-kali lebih kuat mirip dengan lautan petir emas di bawah. Meskipun kemajuan Huang Xiaolong sedikit melambat setelah dia menembus ke alam dewa kuno Orde ke-9, itu masih mengejutkan. Dalam empat tahun ini, kultivasi Huang Xiaolong tidak hanya mencapai alam dewa kuno Orde ke-10, tetapi telah mencapai puncak alam dewa kuno Orde ke-10 awal. Namun, dia membutuhkan lebih banyak energi untuk maju melalui alam dewa kuno Orde ke-10. Belum lagi, tiga dewa tertingginya membutuhkan lebih banyak energi daripada rata-rata pembudidaya. Oleh karena itu, kemajuan Huang Xiaolong semakin melambat setelah ia maju ke alam dewa kuno Orde ke-10. Enam tahun berlalu, pada satu titik, sosok Huang Xiaolong benar-benar memancarkan riak cairan petir dari atas lautan petir emas. Cairan petir berwarna emas. Riak cairan petir emas ini persis sama dengan riak di permukaan laut petir emas. Pada awalnya, riak-riak ini pecah dan terputus-putus seperti tetesan hujan yang memercik di dedaunan pohon, tetapi seiring berjalannya waktu, riak-riak ini menjadi lebih kuat, sering, dan lebih halus, dan kemudian perlahan-lahan mulai berkumpul menjadi genangan air di sekitar Huang Xiaolong. Dalam sekejap mata, delapan tahun berlalu, genangan petir emas di sekitar Huang Xiaolong telah terakumulasi menjadi sebuah danau, dan itu masih berkembang. Seolah dipengaruhi oleh riak dari tubuh Huang Xiaolong, lautan petir emas di bawahnya mulai memancarkan kabut petir. Setelah sepuluh tahun, danau petir emas dari sekitar tubuh Huang Xiaolong mulai bergabung dengan kekacauan Golden Dragon Lightning Pool. Pada titik waktu ini, Huang Xiaolong telah menembus ke alam dewa kuno Orde ke-10. Pada tahun ke-15, tubuh fisik Huang Xiaolong anehnya meleleh menjadi cairan petir emas, termasuk tiga dewa tertingginya. Ini bukan ilusi. Huang Xiaolong tampaknya telah berubah menjadi bagian dari kekacauan Golden Dragon Lightning Pool. Tiba-tiba, pada hari ini, kilat emas di udara menjadi kacau. Naga banjir petir emas meraung tanpa henti, dan ombak naik tinggi dalam kekacauan Golden Dragon Lightning Pool, seolah-olah binatang petir yang menakutkan akan segera lahir. Void setan binatang Subai Seng, Feng Er, Gui Yi, Gui Er, dan sapi kecil tersentak bangun dari budidaya mereka. Apa yang terjadi? Void iblis binatang Subai Seng berseru kaget. Kekacauan energi Golden Dragon Lightning Pool sangat keras, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Sapi kecil itu melihat ke arah tempat tertentu di udara di atas kekacauan Golden Dragon Lightning Pool. Dia tampak sangat terkejut ketika dia berseru, anak ini, apakah dia sudah memahami esoteris kolam petir? Subai Seng, Feng Er, dan yang lainnya tercengang. Apa? Manor Lord telah memahami esoterik kolam pencahayaan kekacauan. Tapi, sudah berapa tahun? Bukankah Senior Xiaoniu menyebutkan bahwa itu akan memakan waktu beberapa ratus tahun? Petik 1. Semua orang mengikuti tatapan sapi kecil itu dan melihat ke tempat tertentu di atas lautan petir, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa melihat apapun. Tepat pada saat itu, genangan cairan cahaya kemasan berkilauan dari arah itu. Detik berikutnya, lengan terulur darinya, lalu batang tubuh, kepala, kaki, dan akhirnya mata. Subai Seng, Feng Er, dan bahkan sapi kecil itu tampak bingung ketika mereka menyaksikan huang Xiaolong secara bertahap muncul dari genangan cairan petir emas. Anak ini, bisakah dia memperoleh pengetahuan tentang perwujudan semua makhluk hidup, karena dia mampu mengubah wujudnya menjadi binatang, cairan, del. Sapi kecil itu bergumam pelan. Setelah huang Xiaolong benar-benar memulihkan tubuh aslinya, lautan petir emas benar-benar bergerak. Tidak hanya bergerak, tetapi sebenarnya menyusut. Kekacauan Golden Dragon Lightning Pool menyusut dalam ukuran, begitu juga seluruh ruang. Rahang semua orang ternganga melihat pemandangan ini. Mungkinkah, tanda seru, sebuah kemungkinan muncul di benak sapi kecil itu. Setengah jam telah berlalu, tetapi ruang kolam petir kekacauan masih menyusut ukurannya. Saat ruang kolam petir kekacauan terus menyusut, semua orang sekarang dapat melihat tepi lain dari kolam yang pada awalnya tidak dapat mereka lihat. Tepi ruang petir kekacauan adalah penghalang petir yang terbentuk dari banyak simbol berwarna emas. Bahkan pada titik ini, tidak ada dari mereka yang tahu seberapa tebal atau seberapa tinggi penghalang petir ini. Feng Er, Su Bai Seng dan yang lainnya sedikit memucat saat mereka merasakan kekuatan petir penghalang yang menakutkan dan merusak, sementara mereka menyaksikan penghalang petir kekacauan semakin kecil dan semakin dekat dengan mereka. Setelah menghabiskan lebih dari satu dekade kultivasi dan pemulihan terfokus di ruang kolam petir yang kacau, kekuatan binatang iblis kosong Su Bai Seng telah melampaui Feng Er kembali ke kekuatan puncaknya sebelum dia dipenjara di gunung penjara iblis. Sayangnya, saat dia menghadapi penghalang petir kekacauan, dia bahkan tidak bisa membangkitkan pemikiran perlawanan. Meskipun dia telah kembali ke kekuatan puncaknya, dia merasa sekecil semut. Su Bai Seng tidak ragu sedikitpun bahwa jika dia terkena penghalang petir kekacauan ini, dia akan dihancurkan menjadi debu untuk dilupakan selamanya. Semua orang merasakan bahaya yang luar biasa saat mereka terus menyaksikan petir kekacauan yang menyusut. 10.000 li, 8.000 li, 7.000 li, 5.000, 4.000, 3.000, 1.000, beberapa ratus li, selusin li. Kurang dari 10 li, penghalang petir kekacauan mirip dengan dewa petir yang sangat kuat dengan garis-garis petir yang ganas mencambuk mereka. Semua orang melompat dan melompat mundur berulang kali dalam ketakutan. Namun, penghalang petir kekacauan mendekati mereka dari segala arah. Tidak ada tempat tersisa bagi mereka untuk bersembunyi atau melarikan diri. Jangan takut, suara Huang Xiaolong tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Feng Er dan yang lainnya terdiam sesaat mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Detik berikutnya, mereka menyaksikan ruang kolam petir kekacauan berubah menjadi simbol petir emas yang terbang ke dahi Huang Xiaolong. Simbol petir emas muncul di antara alisnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya bermandikan kilatan-kilatan emas. Semua orang melihat kesekeliling mereka energi petir, ki iblis, ki kematian, dan ki jahat mengambang di udara. Di bawah mereka ada daratan. Ini adalah lightning pool mainland tempat mereka berada sebelumnya. Kembali keluar, semua orang berseri-seri dengan sukacita, tetapi pada saat yang sama, ada rasa kehilangan. Huang Xiaolong melihat fisik naga sejati miliknya yang diciptakan kembali oleh cairan petir emas. Tinjunya mengepal saat dia menikmati pertahanan dan kekuatan yang menakutkan di ototnya. Dia meninju ke arah pegunungan dengan menggunakan semua kekuatan fisiknya. Pegunungan beberapa juta li yang telah ada selama satu juta tahun yang tidak diketahui tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan batu dan direduksi menjadi tanah datar. Energi petir naik dari tanah dengan intensitas yang mencengangkan. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan ini. Pegunungan di lightning pool mainland telah ditempa oleh energi petir selama jutaan tahun. Oleh karena itu, mereka hampir tidak bisa ditembus. Ukulan kekuatan penuh dari Master Realem Dewa Leluhur Orde pertama hanya akan memecahkan beberapa keping kerikil paling banyak. Tapi sekarang, Huang Xiaolong telah menghancurkan seluruh pegunungan. Apa kekuatan pukulan dua tinju Huang Xiaolong? Belum lagi, mereka dapat melihat bahwa Huang Xiaolong masih merupakan puncak Realem Dewa Kuno Orde ke-10 akhir dia belum melakukan terobosan ke alam Dewa Leluhur. Tidak ada kejutan di wajah Huang Xiaolong saat dia melihat pegunungan yang rata. Berdasarkan kekuatannya saat ini, bahkan tanpa transformasi Naga Ilahi Biru primordialnya, dia dapat dengan mudah mengirim Master Realem Dewa Leluhur Orde ke-2 terbang dengan satu pukulan. Fisik Naga sejatinya telah berkembang lebih jauh selama bertahun-tahun ditempa oleh kekacauan kolam petir Naga Mas. Oleh karena itu, meskipun dia belum melakukan terobosan ke alam Dewa Leluhur, dia lebih kuat dari rata-rata Master Alam Dewa Leluhur Orde ke-2. Namun, senyum masam muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia masih terjebak di puncak Realem Dewa Kuno Orde ke-10. Untuk menerobos ke alam Dewa Leluhur, daging, kekuatan Dewa, dan jiwanya harus mencapai kondisi kesempurnaan. Daging dan kekuatan Dewa Huang Xiaolong memenuhi kondisi ini, namun jiwanya masih terlalu lemah. Oleh karena itu, dia masih tidak dapat mengambil langkah selanjutnya untuk terobosan ke alam Dewa Leluhur. Berat, ada apa dengan wajah itu? Anda menerobos ke puncak alam Dewa Kuno Orde ke-10 dari alam Dewa Kuno Orde ke-8, dan Anda masih belum puas. Sapi kecil itu naik dan mencaci Huang Xiaolong ketika dia melihat ekspresi Huang Xiaolong, dan menambahkan, jika Wang Wei, Su Feng, Wang Ziyi, Guo Jun, atau bahkan Feng Yingying mengetahui hal ini, mereka akan mati dengan membenturkan kepala mereka melawan sapi, mati membenturkan kepala mereka ke sapi. Feng Erdan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, sejenak melupakan keterkejutan mereka. Huang Xiaolong juga tertawa. Sebenarnya, sapi kecil Xiaoniu benar. Dalam sedikit lebih dari satu dekade, dia telah menembus ke puncak alam Dewa Kuno Orde ke-10 akhir dari alam Dewa Kuno Orde 8, oleh karena itu, dia harus puas. Selanjutnya, dia telah memahami kekacauan esoteris Golden Dragon Lightning Pool dan sekarang menjadi tuannya. Dia telah menuai panen yang melimpah. Xiaoniu, menurutmu seberapa jauh jiwaku dari mencapai keadaan sempurna? Huang Xiaolong berkata kepada sapi kecil itu, tanduk emas sapi kecil itu bergerak di udara, menembakkan seberkas kilat ungu yang melilit Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian, dia mengambil petir ungu dan menggelengkan kepalanya, ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan kata lain, jika tahap kesempurnaan jiwa Anda adalah 100, maka Anda bahkan bukan 1, mungkin hanya sekitar 0,2. Jika 100 adalah kesempurnaan, dia bahkan belum mencapai 1. hanya 0,2. Meskipun mengetahui jiwanya jauh dari mencapai keadaan sempurna, jawaban sapi kecil itu membuat Huang Xiaolong terdiam. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menelan banyak harta berharga yang telah memelihara jiwanya, apalagi dia memiliki Munjade Heavenly Spiral Shell, oleh karena itu, dia terkejut bahwa jiwanya masih lemah. Kemudian lagi, Huang Xiaolong tidak berminat untuk bertanya kepada sapi kecil tentang bagaimana dia bisa meningkatkan jiwanya, karena dia khawatir tentang lilu. Saat dia terjebak di dalam kekacauan Golden Dragon Lightning Pool selama lebih dari satu dekade, dia sekarang bertanya-tanya apa yang terjadi pada lilu. Selanjutnya, dia memikirkan gerbang keberuntungan. Apakah tuannya memiliki berita tentang lilu? Memikirkan hal ini, Huang Xiaolong dengan cepat mengeluarkan artefak komunikasi khusus yang diberikan kepadanya oleh leluhur alis emas dan mengirim pesan kepadanya. Tuannya, leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah segera menjawab. Ada kegembiraan dalam jawaban mereka. Mereka menyebutkan bahwa mereka memiliki berita tentang lilu dan bahwa dia aman, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka juga bertanya di mana dia menghilang selama satu dekade terakhir, dan mengapa mereka tidak bisa menghubunginya. Mereka juga menanyakan apakah ada kecelakaan. Dari rangkaian pertanyaan ini, jelas bagi Huang Xiaolong bahwa mereka cemas. Kegembiraan dan kehangatan bercampur di hati Huang Xiaolong. Dia gembira karena dia mendapat kabar tentang keselamatan lilu. Dia yakin sekarang. Dia kemudian menjawab leluhur alis emas dan leluhur pisau darah, dan meyakinkan mereka tentang keselamatannya, saat dia menjelaskan kepada mereka bahwa kelompoknya terperangkap di ruang pengembaraan, dan mereka baru saja membebaskan diri darinya. Huang Xiaolong menjawab beberapa pertanyaan gurunya lagi sebelum mengakhiri percakapan. Pada saat ini, dia menoleh kesapi kecil itu dan akhirnya bertanya bagaimana dia bisa memperkuat jiwanya. Sapi kecil mencari melalui ingatannya, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, cara tercepat adalah pil ilahi yang dapat memperkuat jiwa. Yang paling efektif yang saya tahu adalah pil spiritual kekacauan bernama Brilliant Black Soul Divine Pill, bahan untuk memperbaikinya sulit ditemukan. Salah satu tumbuhan yang paling sulit dapat ditemukan di medan perang iblis ekstrateritorial, tapi tempat itu sangat berbahaya. Huang Xiaolong senang, dan dia bertanya dengan mendesak, di mana itu. Bintang tanpa jiwa, sapi kecil itu menjawab, Bintang tanpa jiwa, Feng R, Gui Yi, dan Gui R berseru kaget hanya mendengar nama itu. Sementara kelompok Huang Xiaolong sedang mendiskusikan tentang Bintang tanpa jiwa, kerutan antara leluhur alis emas dan alis leluhur pisau darah mengendur, saat mereka duduk di dalam ola utama kuil-kuil gerbang keberuntungan dunia Vientin. Setelah Huang Xiaolong hilang, mereka berdua cemas seperti semut di wajan panas, tetapi sekarang mereka santai. Tapi, apakah kita benar-benar tidak akan memberi tahu Xiaolong tentang apa yang terjadi pada Lilu? Leluhur pisau darah bertanya dengan ragu-ragu. Meskipun Lilu telah kembali ke gerbang keberuntungan, ada yang salah dengan tubuhnya. Dia koma, karena dia dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Leluhur alis emas berkata, jika kita semua bergandengan tangan, kita mungkin bisa mengusir roh-roh jahat itu sepenuhnya darinya. Karena itu, untuk saat ini, mari kita jauhkan ini dari Xiaolong. Meskipun jiwa Lilu tidak stabil karena roh jahat di tubuhnya, kultivasinya juga meningkat secara signifikan karenanya. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Leluhur pisau darah menghela nafas. Lilu telah maju ke alam dewa leluhur orde ke-7 aku bertanya-tanya bagaimana kemajuan Xiaolong bocah itu. Alam dewa kuno orde ke-8 pertengahan. Mungkin orde ke-8 akhir, atau bahkan alam dewa kuno orde ke-9. Leluhur alis emas merenung. Leluhur pisau darah terkeke ketika dia berkata, sudah lebih dari satu dekade. Seorang jenius rata-rata mungkin akan menembus ke alam dewa kuno orde ke-8 pertengahan dalam jumlah waktu ini. Oleh karena itu, saya memperkirakan bahwa Xiaolong bisa menembus ke alam dewa kuno orde ke-9 sekarang. Leluhur alis emas terhibur karena dia memikirkan hal yang sama. Saya telah menerima berita bahwa kepala gerbang keberuntungan dunia wilayah hitam Liu Mengyuan telah pergi ke markas. Leluhur pisau darah tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Saat menyebutkan hal ini, kerutan di alis leluhur alis emas berkerut. Dia juga telah mengetahui bahwa Liu Mengyuan telah pergi ke markas gerbang keberuntungan. Sangat mungkin bahwa Liu Mengyuan telah pergi untuk mengeluh tentang pembunuhan kejam Huang Xiaolong terhadap muridnya Jiang Feng serta laporan tentang Wang Yu, yang juga terluka parah oleh Huang Xiaolong. Sehingga balai hukuman markas akan mengirim seseorang untuk menghukum Huang Xiaolong. Markas besar sebagian besar mengabaikan persaingan antara murid cabang. Leluhur alis emas berkata, dan menambahkan, biarkan dia melompat-lompat. Tapi dalam hati, dia tidak percaya diri saat mengatakan ini. Umumnya, markas besar tidak memperhatikan perselisihan antara murid cabang, tetapi Liu Mengyuan mendapat dukungan di Aula Hukuman Markas Gerbang Keberuntungan. Dukungan Liu Mengyuan adalah seorang penatua bernama Wu Zhongpeng dari Aula Hukuman. Wu Zhongpeng memiliki status tinggi di Markas Gerbang Keberuntungan. Jika dia melobi untuk menghukum Huang Xiaolong, pisau darah, bahkan tuan mereka yang terhormat, yang telah lama hilang, tidak akan bisa menyelamatkan Huang Xiaolong. Tapi, saya telah mendengar bahwa Markas mungkin tertarik untuk memelihara sekelompok murid jenius dengan dewa peringkat kaisar dari beberapa cabang permukaan dunia. Saya ingin tahu apakah ini benar. Leluhur pisau darah menambahkan, jika Xiaolong dapat lulus penilaian, dan terpilih, maka apakah kita perlu memperhatikan Liu Mengyuan belaka. Kekhawatiran merayap di mata leluhur alis emas. Dia berkata, baru-baru ini, berbagai kekuatan utama dunia ilahi merekrut para jenius ketuhanan peringkat kaisar. Oleh karena itu, mungkin ada perubahan besar dalam waktu dekat. Perubahan besar. Leluhur pisau darah terkejut. Leluhur alis emas mengangguk. Ya, ini adalah firasat saya. Namun, bahkan jika Markas memilih murid ketuhanan peringkat kaisar, mereka akan memilih mereka yang telah menembus ke alam dewa leluhur. Kultivasi Xiaolong masih terlalu rendah. Terlepas dari potensinya, dia masih perlu mencapai kultivasi alam dewa leluhur. Leluhur pisau darah menghela nafas lemah, seperti yang kamu katakan ah. Ini benar-benar sesuatu yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Tapi mereka bisa memahami alasan tindakan Markas. Alam dewa leluhur adalah langit-langit yang penting. Di dunia ilahi, alam dewa leluhur adalah tolok ukur untuk mengukur potensi keseluruhan murid. Beberapa faktor penting yang dipertimbangkan adalah berapa tahun kultivasi yang dibutuhkan murid untuk melakukan terobosan ke alam dewa leluhur dan level apa avatar mereka. Bakat avatar yang terbentuk saat maju ke alam dewa leluhur memengaruhi kemajuan kultivasi di masa depan. Beberapa jenius mengerikan yang kebetulan saat membentuk avatar mereka, bahwa ada saat-saat di mana bakat avatar lebih tinggi dari tubuh utama. Sedangkan, para jenius lain akan bergegas untuk melakukan terobosan ke alam dewa leluhur, karenanya, menghasilkan avatar dengan bakat rata-rata. Ini akan mempengaruhi kemajuan mereka di masa depan. Pada saat ini, kelompok Huang Xiaolong terbang menuju bintang tanpa jiwa untuk menemukan salah satu ramuan-ramuan untuk menyempurnakan pil ilahi jiwa hitam cemerlang. The Soulest Star terletak di sabuk tengah medan perang iblis ekstrateritorial. Meskipun roh-roh jahat dan binatang ajaib yang tinggal di sana tidak sekuat yang ada di wilayah yang lebih dalam, mereka pasti jauh lebih kuat daripada yang ada di wilayah pinggiran luar. Binatang ajaib terlemah di sabuk tengah memiliki kekuatan minimum alam dewa leluhur orde pertama tingkat rendah, sementara ada beberapa binatang tingkat alam dewa leluhur tingkat menengah dan tinggi. Kemudian lagi, melawan binatang iblis kosong Subai Seng, Feng Er, Gu Yi, dan Gui Er, binatang ajaib dan roh jahat ini tidak menjadi perhatian Huang Xiaolong. Namun, terlepas dari binatang buas ini, perjalanan mereka syarat dengan sisa-sisa formasi kuno serta kutukan iblis. Bahkan master alam dewa leluhur tingkat tinggi akan pucat saat menyebutkan sisa-sisa formasi kuno dan kutukan iblis ini. Oleh karena itu, Huang Xiaolong dan kelompoknya bertindak dengan hati-hati. Sepanjang jalan, Huang Xiaolong tidak menghentikan ki iblis di sekitarnya. Setelah dia menembus ke puncak realam dewa kuno orde ke-10, kecepatan penyerapan energinya seribu kali lebih cepat. Selain itu, kekacauan yang menyusut dari kolam petir naga emas di antara alisnya menyerap energi petir kekacauan dari udara sambil menyalurkannya ke tubuh Huang Xiaolong. Energi petir kekacauan membuat tubuhnya marah setiap saat. Dapat dikatakan bahwa, bahkan jika Huang Xiaolong tidak mengonsumsi pil ilahi atau duduk untuk berkultivasi, dia masih berkultivasi setiap detik setiap hari. Energi petir kekacauan adalah bentuk energi petir paling murni yang diserap oleh kolam petir naga emas. Belum lagi, jumlah energi yang disalurkan oleh kolam petir kekacauan ke dalam tubuh Huang Xiaolong setara dengan jumlah yang dapat diserap oleh sekelompok kultivasi 10 hingga 15 puncak Master Realm Dewa Kuno Orde ke-10 akhir selama kultivasi. Erem, Tuan, bisakah kita memasuki ruang Golden Dragon Lightning Pool untuk berkultivasi? Sapi kecil itu bertanya berulang kali saat mereka bepergian. Huang Xiaolong terdiam, karena dia sudah menjawab pertanyaan ini lebih dari 3 kali. Meskipun saya sudah mulai memahami esoterik Golden Dragon Lightning Pool, saya tidak dapat mengaktifkan formasi besar Golden Dragon Lightning Pool karena kultivasi saya masih terlalu rendah, maka Anda tidak bisa masuk. Huang Xiaolong menjelaskan dengan sabar. Dia juga merasa frustrasi dan tidak berdaya tentang hal itu. Dia mengerti bagaimana perasaan sapi kecil itu. Itu analog dengan hanya melihat gunung emas tanpa bisa menyentuhnya. Dia merasakan hal yang sama jika mereka bisa memasuki ruang Golden Dragon Lightning Pool dan berkultivasi. Kekuatan semua orang akan meningkat secara signifikan, di antara manfaat lainnya. Selama dekade terakhir, kultivasi mereka telah meningkat satu urutan karena mereka telah berkultivasi di ruang Golden Dragon Lightning Pool. Bagaimana jika mereka bisa berkultivasi di dalam ruang Golden Dragon Lightning Pool selama beberapa ratus tahun, atau bahkan beberapa ribu tahun? Xiao Niu, apa ranah di atas alam dewa leluhur? Entah dari mana? Huang Xiaolong bertanya pada sapi kecil itu. Sapi kecil itu melongo, mengapa Huang Xiaolong tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Petik 1. Di atas dewa leluhur adalah dewa raja artinya raja para dewa, raja para dewa. Sapi kecil itu menjawab dengan terus terang, terlepas dari rasa ingin tahunya mengapa dia ingin mengetahui hal ini. Raja dewa, mata Huang Xiaolong berbinar, raja para dewa, raja para dewa. Mencapai ranah ini berarti memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran pengadilan surgawi. Lalu, apakah kekuatan Subai Seng pulih sampai alam raja dewa? Huang Xiaolong melihat ke arah Subai Seng saat dia bertanya. Void iblis binatang Subai Seng dengan hormat menjawab, Begitulah, Tuan. Saya sekarang adalah realem raja dewa Orde Kedua, yang merupakan dua persepuluh dari kekuatan puncak saya. Seperti yang diharapkan, alam raja dewa, Huang Xiaolong senang mendengarnya. Dia tahu apa yang diwakilinya. Dengan master realem raja dewa di sisinya, suku laut tampak tidak penting bagi Huang Xiaolong. Suasana hati Huang Xiaolong bahkan lebih baik ketika dia mendengar jawaban Subai Seng. Huang Xiaolong berkultivasi saat kelompoknya terus melakukan perjalanan menuju bintang tanpa jiwa. Pada saat yang sama, dia melepaskan pasukan dewa neneknya saat dia mencoba merasakan apakah ada aura nenek di dekatnya. Tapi dia kecewa. Dia telah mengumpulkan berbagai ramuan di sepanjang jalan, tetapi tidak menemukan aura grenis. Dalam perjalanan mereka, mereka juga membunuh lebih dari beberapa binatang ajaib alam dewa leluhur, dan kadang-kadang, binatang buah spiritual yang kacau, yang diperintahkan Huang Xiaolong kepada sapi kecil itu sebulan kemudian, ketika mereka mencapai bintang tanpa jiwa, ada enam antek binatang buah di belakang sapi kecil itu. Meskipun jumlahnya kecil, semuanya memiliki kekuatan alam dewa leluhur. 1330. Kelompok Huang Xiaolong hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan bintang tanpa jiwa sepi. Angin membawa rasa kesedihan saat bertiup melewati mereka, dan hawa dingin meresap jauh ke dalam tulang dan juga jiwa mereka. Ini angin dingin tanpa jiwa. Sapi kecil itu melanjutkan dengan ekspresi serius, jika angin dingin tanpa jiwa ini memasuki tubuh pembudidaya alam dewa leluhur tingkat rendah, mereka akan mati dengan mengerikan dalam waktu satu jam, jika mereka tidak segera menerima perawatan. Sial? Bagaimana? Huang Xiaolong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka akan mati, ketuhanan mereka akan hilang seolah-olah dimakan oleh sesuatu, jiwa mereka akan berserakan, dan mereka akan mati dengan ekspresi kesakitan. Selain itu, organ dalam mereka akan hancur total. Sapi kecil yang dijelaskan untuk keuntungan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menghirup udara dingin. Menakutkan, angin dingin tanpa jiwa ini tidak hanya merusak daging, tetapi juga menelan ketuhanan seorang kultifator. Armor Divine rata-rata dan pasukan dewa sama sekali tidak berguna untuk bertahan melawan angin dingin tanpa jiwa. Void iblis binatang Su Bai Seng menyelah. Tetapi guru memiliki jubah ajaib mata air kuning, oleh karena itu, tidak perlu takut dengan angin dingin tanpa jiwa ini. Huang Xiaolong menganggup dan dalam hati merasa lega. Faktanya, bahkan tanpa jubah ajaib mata air kuning, kamu tidak perlu khawatir tentang angin dingin tanpa jiwa ini karena ketuhanan tertinggimu dan kolam petir naga emas. Kata sapi kecil itu, kolam petir naga emas dapat menghilangkan angin dingin tanpa jiwa. Huang Xiaolong terkejut. Dia tidak berharap kolam petir naga emas memiliki efek ini. Sapi kecil itu memutar matanya ke arahnya, meskipun angin dingin tanpa jiwa itu menakutkan, itu masih berarti jika dibandingkan dengan kolam petir naga emas. Bagaimanapun, kolam petir naga emas adalah salah satu dari sembilan kolam petir kekacauan besar. Saya tidak begitu jelas tentang efek lain dari kolam petir naga emas, tetapi Anda secara bertahap akan belajar seiring waktu bahwa itu adalah harta yang melebihi imajinasi Anda. Huang Xiaolong terpicu oleh kata-kata sapi kecil itu, dan dia mulai menantikan manfaat kolam petir naga emas. Beberapa saat kemudian, kelompok itu terbang melewati lapisan angin dingin tanpa jiwa, ke bintang tanpa jiwa. Untuk menguji kekuatan kolam petir naga emas, Huang Xiaolong tidak memanggil jubah ajaib mata air kuning. Dia juga tidak menggunakan golden divine armornya, atau pasukan dewanya untuk memasang penghalang perlindungan. Dia hanya membiarkan angin dingin tanpa jiwa melewatinya. Begitu angin dingin tanpa jiwa memasuki tubuhnya, lolongan hantu mengguncang pikirannya. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa sakit di organ internalnya. Efek ini mengejutkan Huang Xiaolong. Fisik naga sejatinya lebih kuat dari yang bisa dia bayangkan, namun angin dingin tanpa jiwa benar-benar mempengaruhi fisik naga sejatinya dengan ganas. Detik berikutnya, aliran energi cahaya kekacauan melonjak keluar dari antara alis Huang Xiaolong ke setiap bagian tubuhnya. Dimanapun energi petir chaos mencapai, efek berbahaya Souless Frigate Wind menghilang. Lebih mengejutkan lagi bahwa selain meniadakan efek berbahaya dari Souless Frigate Wind, energi chaos Golden Dragon Lightning Pool juga menyebarkan Souless Frigate Wind memasuki tubuh Huang Xiaolong dan mengubahnya menjadi semacam energi alami. Ini kemudian diserap oleh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menemukan bahwa setelah dia menyerap energi angin dingin tanpa jiwa yang berubah, fisik naga sejatinya dan tiga dewa tertinggi benar-benar mengembangkan perlawanan terhadapnya. Huang Xiaolong benar-benar lega setelah menguji kekacauan kekuatan Golden Dragon Lightning Pool. Selanjutnya, dia menggunakan kekuatan pemurnian Buddha tertinggi ketuhanan yang tak terhitung banyaknya dan menemukan bahwa itu juga dapat memurnikan angin dingin tanpa jiwa. Kepercayaan dirinya semakin meningkat. Rombongan itu terbang ke depan. Kelompok Huang Xiaolong terbang menuju salah satu daratan yang dekat dengan pusat bintang tanpa jiwa. Dua dari ramuan-ramuan, sembilan belokan seratus daun rumput dan buah jiwa ilusi bayangan hitam dapat ditemukan di sana. Huang Xiaolong membutuhkan ini untuk memperbaiki pil ilahi jiwa hitam cemerlang. Mungkin itu karena angin dingin tanpa jiwa, tetapi hanya ada sedikit binatang ajaib atau roh jahat di bintang tanpa jiwa. Saat mereka terbang maju, sapi kecil itu tiba-tiba berteriak berhenti. Semua orang terkejut, tetapi dihentikan dengan cepat. Huang Xiaolong bingung, tetapi sebelum dia bisa menanyakan apapun, kuku sapi kecil itu menunjuk ke medan berbukit yang tampak biasa, ada formasi terbatas di depan kita. Formasi terbatas, semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang meragukan kata-kata sapi kecil itu. Selain itu, formasi terbatas yang membuat sapi kecil bereaksi sedemikian rupa pasti bukan yang rata-rata. Kita harus berhati-hati di sekitarnya, kata Huang Xiaolong. Dilihat dari ekspresi serius sapi kecil itu, dia lebih baik tidak mengacaukannya. Tetapi sapi kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Huang Xiaolong berbalik untuk menatapnya. Sangat mungkin, ada semacam artefak kuno yang disegel dalam formasi terbatas ini. Sapi kecil berkata, artefak kuno, mata Huang Xiaolong berbinar, ada artefak kuno yang disegel dalam formasi terbatas yang menyebabkan sapi kecil itu menunjukkan ekspresi serius. Huang Xiaolong melihat ke arah binatang iblis kosong Subai Seng, dan Subai Seng menjawab dengan hormatnya. Dia mengulurkan telapak tangannya ke arah medan berbukit dan menekan ke bawah. Segera, cahaya terang menyembur keluar dari medan berbukit yang tampak biasa, bersama dengan angin dingin tanpa jiwa yang kuat dan ki kematian yang tebal. Semua orang tertangkap basah, tetapi mereka bereaksi dengan cepat dan mengedarkan pasukan dewa mereka untuk membentuk penghalang di depan mereka. Sebagai tindakan pencegahan, Huang Xiaolong memanggil jubah ajaib mata air kuning. Ki iblis tebal bergolak seperti awan, melindungi semua orang. Di bawah perlindungan jubah ajaib mata air kuning, angin dingin tanpa jiwa yang kuat dan ki kematian berubah menjadi badai. Lama kemudian, angin dingin tanpa jiwa dan ki kematian berangsur-angsur melemah dan akhirnya berhenti. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat ke daerah perbukitan sekali lagi. Pada titik ini, bukit-bukit telah menghilang, dan cermin antik yang menarik terungkap. Huang Xiaolong tidak dapat mengidentifikasi bahan cermin warnanya kuning pedesaan, tanpa kilau. Di bingkai cermin ada gumpalan ki kematian dan hembusan angin dingin tanpa jiwa yang dibentuk menjadi banyak kepala yang menjerit-jerit. Ceritan tajam mereka menembus ke dalam hati Huang Xiaolong dan kelompoknya seperti lagu sirene dari neraka. Formasi jiwa-jiwa mati hebat dunia roh neraka. Void iblis binatang Subaisheng berseru saat dia mengenali formasi di depan mereka. Huang Xiaolong, Feng Er, dan yang lainnya, kecuali sapi kecil itu, belum pernah mendengar tentang formasi Great Dead Souls. Tetapi mengingat ekspresi cemberut sapi kecil dan Subaisheng, tidak sulit untuk menebak bahwa formasi Great Dead Souls ini adalah formasi yang kuat dari Health Spirit World. Bisakah kamu menghancurkan formasi jiwa mati hebat ini? Huang Xiaolong bertanya pada sapi kecil dan Subaisheng. Sapi kecil itu menyeringai, sapi siapa ini? Leluhur suku sapi yang tak tertandingi yang tak terkalahkan, formasi jiwa mati besar tidak bisa menghentikanku. Melihat keangkuhan sapi kecil itu, Huang Xiaolong segera meletakkannya di atas alas, baiklah kalau begitu, kamu punya waktu satu menit untuk menghancurkan formasi jiwa-jiwa mati besar ini. Sapi kecil itu ternganga, tetapi dia tidak berhasil menjawab sepatah katapun. Void iblis binatang Subaisheng melengkungkan bibirnya saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga wajah tetap lurus. Sementara itu, Sat Bintang Tanpa Jiwa, sekelompok orang sibuk mencoba memecahkan formasi besar kuno. Orang-orang ini tidak lain adalah kepala sekte gelombang pasir Liang Luen, dan tetua dan tetua sekte gelombang pasir. Kegembiraan di wajah Liang Luen dan yang lainnya menjadi lebih tebal, ketika mereka melihat bahwa cahaya formasi meredup secara bertahap. Kepala sekte, kita harus bisa memecahkan formasi kuno ini dalam dua jam lagi. Salah satu tetua agung sekte gelombang pasir tertawa keras. Liang Luen mengangguk setuju, selama kita bisa mematahkan formasi kuno ini, semua orang akan mendapat bagian dari harta di dalamnya. Dengar, serang formasi sekeras mungkin, dan kepala gerbang ini akan sangat menghargai kalian semua. Terima kasih Tuan, sesepuh besar sekte gelombang pasir memenuhi dengan keras serempak. Setengah jam kemudian, ledakan keras bergema di udara. Akhirnya, sapi kecil itu telah menghancurkan formasi jiwa-jiwa mati besar dunia roh dengan bantuan binatang iblis kosong Subai Seng. Cermin antik akhirnya terbuka di depan mereka. Huang Xiaolong dan yang lainnya berjalan ke arahnya. Berdiri tepat di depan cermin, Huang Xiaolong mengulurkan tangan untuk memegangnya. Anehnya, cermin antik itu terasa tidak berbobot seperti bulu di tangannya. Ada garis-garis berwarna hijau pekat di sisi depan cermin. Garis-garis ini tampak seperti semacam simbol kuno yang membentuk formasi kuno. Bagian belakang cermin memiliki garis-garis hitam samar yang sesuai dengan simbol kuno di sisi depan itu adalah formasi kuno lainnya. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah warnanya. Selain formasi kuno ini, Huang Xiaolong tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang cermin antik. Huang Xiaolong dengan hati-hati memeriksa cermin dari semua sudut, tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Oleh karena itu, dia menyerahkannya kepada sapi kecil itu dan berkata, apakah Anda mengenali artefak kuno ini? Sapi kecil itu mengamati cermin antik selama beberapa waktu, dan keraguan muncul di matanya, tetapi dia menahan diri untuk tidak berbicara. Void iblis binatang Subai Seng, Feng Er, dan yang lainnya datang, masing-masing melihat dengan rasa ingin tahu ke cermin antik, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mengenali apa itu. Pengadilan surgawi kuno memiliki cermin ajaib bernama Cermin Ajaib Sembilan Yin yang dapat menahan jiwa orang yang terpantul di cermin. Itu sangat kuat, cermin antik ini sedikit menyerupai itu, tetapi juga berbeda. Sapi kecil berkata, Cermin Ajaib Sembilan Yin bisa menahan jiwa seseorang. Huang Xiaolong, Feng Er, dan yang lainnya tercengang dengan informasi ini. Apa bedanya? Huang Xiaolong bertanya, sapi kecil itu menunjuk ke bagian belakang cermin, cermin ajaib Sembilan Yin di kedua sisinya sama, tetapi bagian depan dan belakang cermin antik ini berbeda. Namun, anehnya, setengah dari cermin antik ini memiliki aura yang sama dengan cermin ajaib Sembilan Yin dan satu sisinya terlihat persis sama dengan cermin ajaib Sembilan Yin. Keingin tahuan Huang Xiaolong terpicu. Dia bertanya, mungkinkah seorang master yang tiada taranya membentuk kembali cermin ajaib Sembilan Yin yang mungkin telah memberikan cermin ini bentuknya saat ini. Sapi kecil itu berkata, mungkin, tapi cermin ajaib Sembilan Yin ini adalah benda jahat. Jika Anda ingin memperbaikinya sebagai milik Anda, Anda harus berhati-hati. Cermin ajaib Sembilan Yin adalah benda suci suku mayat raksasa Sembilan Yin dari dunia roh neraka. Jadi, sebaiknya Anda tidak mengekspos cermin ini di depan orang lain. Jika suku mayat raksasa Sembilan Yin mengetahuinya, mereka akan datang untuk merebutnya darimu. Suku mayat raksasa Sembilan Yin Void iblis binatang Subai Seng berseru dengan wajah pucat. Huang Xiaolong bertanya, apakah suku mayat raksasa Sembilan Yin ini sangat kuat? Void iblis binatang Subai Seng menjelaskan dengan ekspresi serius, mereka tidak hanya kuat, tetapi mereka adalah hegemon dunia roh. Suku mayat raksasa Sembilan Yin pernah menyatukan seluruh dunia roh, dan bahkan memimpin pasukan satu triliun ahli dunia roh untuk menyerang dunia ilahi. Huang Xiaolong, Feng Er, Gu Yi, dan Gu Yi Er menghirup udara dingin. Apa yang terjadi setelah itu? Huang Xiaolong mendesak. Void iblis binatang Subai Seng melanjutkan, suku mayat raksasa Sembilan Yin melawan seluruh alam dewa surgawi kuno, tetapi mereka kalah karena kaisar surgawi kuno memiliki artefak pengadilan surgawi. Leluhur suku Sembilan Yin raksasa mayat menderita luka serius, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mundur kembali ke dunia roh. Meski begitu, setengah dari dunia ilahi dihancurkan ketika dunia roh menyerang. Permukaan dunia yang tak terhitung jumlahnya bermandikan darah, dengan para ahli dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dibantai. Keluarga dan leluhur sekte terbunuh, meninggalkan tumpukan mayat setinggi gunung. Hati semua orang terguncang membayangkan adegan ini. Setengah dari dunia ilahi dihancurkan. Kekuatan macam apa yang dimiliki dunia roh untuk melakukan itu? Jika kekuatan manusia dunia Vientin dan suku laut disatukan, seberapa kuatkah itu? Namun, medan pertempuran iblis ekstrateritorial memiliki lebih dari 10 ribu permukaan dunia yang mirip dengan dunia Vientin, dan beberapa kekuatan keseluruhan permukaan dunia ini berkali-kali lebih kuat daripada dunia Vientin. Namun, permukaan dunia ini hanya bisa dianggap sebagai desa-pedesaan, bahkan mungkin lebih rendah dari itu. Seberapa kuat setengah dari dunia ilahi, dan seberapa luas itu? Tanda seru. Sementara pikiran-pikiran ini muncul di benak Huang Xiaolong, sapi kecil itu memukul kepala Subai Seng, dan menegur, jangan menakuti semua orang. Meskipun suku mayat raksasa 9 Yin kuat, mereka dapat menghancurkan setengah dari dunia ilahi hanya karena mereka mendapat bantuan dari seluruh kekuatan dunia roh, dunia asuran raka dan dunia hantu. Dunia asuran raka dan dunia hantu, di atas itu, dunia roh, itulah kekuatan seluruh dunia bawah. Sapi kecil itu kemudian berkata, mendekati akhir, dunia iblis juga bergabung dalam penyerbuan itu. Sayangnya, Kaisar Surgawi Kuno sedang dalam pengasingan pada waktu itu, karena dia sedang memahami teknik kultivasi. Dunia ilahi benar-benar lengah, yang mengakibatkan tragedi seperti itu. Ketegangan Huang Xiaolong mengendur, sapi kecil itu melanjutkan, pada tahun itu, leluhur suku 9 Yin raksasa mayat membunuh tak terhitung master generasi leluhur dengan bantuan cermin ajaib 9 Yin. Pada akhirnya, leluhur suku 9 Yin raksasa mayat terluka para oleh Kaisar Surgawi Kuno. Pada saat itu, Kaisar Surgawi Kuno juga menyita cermin ajaib 9 Yin. Huang Xiaolong jatuh ke dalam perenungan, jika cermin ajaib 9 Yin telah jatuh ke tangan Kaisar Surgawi Kuno, mengapa itu disegel di sini? Apakah Kaisar Surgawi Kuno datang ke sini di masa lalu? Petik 1. Pertanyaan lain adalah, apakah Kaisar Surgawi Kuno merasa bahwa cermin ajaib 9 Yin terlalu jahat sehingga dia mengubahnya menjadi bentuknya yang sekarang. Huang Xiaolong masih belum bisa memastikan apakah cermin di tangannya adalah cermin ajaib 9 Yin atau bukan. Tetapi karena sapi kecil itu mengatakan bahwa bagian belakang cermin ini mirip dengan cermin ajaib 9 Yin, dia percaya bahwa 9 dari 10 cermin antik ini adalah versi yang diperkecil dari cermin ajaib 9 Yin. Huang Xiaolong mengedarkan God Force tertingginya saat dia mencoba mengaktifkan cermin antik, tetapi dia segera menemukan bahwa God Force-nya tidak bisa memasuki cermin antik. Selanjutnya, dia meremas setetes esensi darah di cermin antik, namun cermin antik itu tidak menyerap esensi darahnya sama sekali setetes darahnya meluncur begitu saja dari cermin ke tanah. Dia mencoba metode lain yang bisa dia pikirkan untuk memiliki cermin antik, tetapi tidak ada yang berhasil. Huang Xiaolong memandang dengan sedih ke sapi kecil itu. Sapi kecil itu menjelaskan dengan nada serius, ada beberapa artefak ilahi kuno yang hanya bisa disempurnakan dengan metode unik. Dia berhenti, lalu menambahkan, kemungkinan besar, hanya leluhur atau leluhur suku sembilan yin raksasa yang tahu tentang metode untuk memperbaiki cermin ajaib sembilan yin ini. Huang Xiaolong benar-benar merasa tertekan. Mungkin, Kaisar surgawi kuno akan mengetahui metode ini. Sapi kecil itu menambahkan, Huang Xiaolong dibuat terdiam oleh kata-kata tambahan sapi kecil itu karena mereka membawa arti yang sama bahwa dia tidak akan bisa memperbaiki cermin. Karena Kaisar surgawi kuno telah lama meninggal, di mana dia akan menemukannya untuk menanyakan metode yang tepat. Detik berikutnya, Huang Xiaolong melihat seberkas cahaya. Mungkin, jika dia bisa menemukan artefak pengadilan surgawi kuno dan memperbaikinya. Siapa tahu, mungkin dia bisa menemukan metode untuk memperbaiki cermin ajaib sembilan yin dari sisa ingatan Kaisar surgawi kuno. Tapi, untuk saat ini, Huang Xiaolong hanya bisa memasukkan cermin antik ke dalam cincin Buddha hantunya. Dia akan mempelajarinya nanti. Ayo pergi. Huang Xiaolong berkata saat dia mulai terbang menuju pusat bintang tanpa jiwa. Beberapa jam kemudian, kelompok itu mencapai daratan di pusat bintang tanpa jiwa. Ada gua hantu di depan. Sembilan belokan seratus daun rumput dan buah jiwa ilusi bayangan hitam ada di dalam gua hantu itu. Saya telah berada di gua hantu itu di masa lalu untuk mencari ramuan spiritual kekacauan. Sapi kecil itu menyeringai, ada banyak ramuan spiritual kekacauan di sana, tetapi masalahnya adalah hantu di dalam gua itu bergerak ketakutan. Tak perlu dikatakan, gua hantu sangat berbahaya. Bahkan alam dewa kuno Orde ke-10 memiliki risiko kematian yang tinggi 90 persen. Semua orang sedikit tegang. Namun, saat kelompok Huang Xiaolong terbang menuju gua hantu, sekelompok orang terbang ke arah mereka. Huang Xiaolong terkejut ketika dia melihat siapa itu. Itu adalah kepala sekte gelombang pasir. Feng Er berseru. Kelompok yang berlawanan tidak lain adalah kepala sekte gelombang pasir Liang Luen, serta tetua agung sekte gelombang pasir lainnya. Kali ini, ada kegembiraan yang jelas di wajah mereka sepertinya mereka telah mengumpulkan panen besar setelah menghancurkan formasi kuno. Sedetik kemudian, kelompok sekte gelombang pasir juga melihat Huang Xiaolong, sapi kecil, binatang iblis kosong Subai Seng, dan lainnya. Setelah kebingungan sesaat, Liang Luen mulai tertawa seperti orang gila. Matanya memerah karena kebencian dan haus darah saat dia menatap lekat-lekat pada Huang Xiaolong, langit itu adil. Pang, kamu tidak memikirkan ini kan? Ah, aku benar-benar bertemu denganmu di sini di Soules Star. Kali ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi jutaan keping. Niat membunuhnya melonjak seperti badai yang marah. Selama pertemuan terakhir mereka satu sama lain, kekuatan Feng Er, Gui Yi, dan Gui Er telah membuatnya khawatir karena dia hanya memiliki segelintir tetua agung sekte gelombang pasir di sisinya. Ini membuatnya sulit untuk menahan Feng Er. Tapi situasinya berbeda kali ini, karena semua murid sekte gelombang pasir bersamanya. 42 Grand Elders Selama 42 tetua agung ini membentuk formasi besar sekte gelombang pasir untuk menjebak Feng Er, dan yang lainnya, maka, dia akan memiliki cukup waktu untuk membunuh Huang Xiaolong dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping untuk membalaskan dendam putranya. Zier, ayah akan membalaskan dendammu kali ini dengan membunuh orang menyebalkan ini. Meskipun agak terlambat, jangan khawatir, dia akan mati dengan mengenaskan. Liang Luen berteriak serak, kemudian dia memerintahkan, menjadi formasi. Kalian semua tunda mereka, aku akan membunuh orang menyebalkan ini secara pribadi. Ia, kepala sekte, sesepuh besar sekte gelombang pasir menurut dengan suara nyaring, dan segera melompat ke posisi untuk membentuk formasi besar sekte gelombang pasir saat mereka mencoba untuk menjebak Feng Er, binatang iblis batal Subai Seng, Gui Yi, Gui Er, dan sapi kecil. Serangan telapak tangan Liang Luen melintasi ruang, membanting ke arah Huang Xiaolong. Sayang sekali bahwa Liang Luen tidak tahu bahwa binatang iblis kehampaan Subai Seng dan yang lainnya telah berkultivasi di dalam ruang kolam petir kekacauan selama lebih dari satu dekade. Belum lagi, kultivasi mereka telah meningkat dengan satu urutan. Terutama Subai Seng, kultivasinya telah pulih ke alam Raja Dewa Orde Kedua. Jika Liang Luen mengetahui hal ini, dia akan berbalik dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya, bukannya mengamuk untuk membunuh Huang Xiaolong. Saat tetua sekte gelombang pasir hendak menyerang Subai Seng, dan yang lainnya, Subai Seng tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menekan di udara. Sesepuh besar sekte gelombang pasir merasakan gelombang kekuatan mengerikan yang berada di luar imajinasi mereka. Mereka tidak bisa bergerak. Sedetik kemudian, semua tetua agung jatuh ke belakang secara bersamaan, seperti daun yang layu. Saat binatang iblis kosong Subai Seng menyerang, Feng Er juga membuatnya bergerak. Dia mengambil langkah ke depan dan tiba di depan Liang Luen dengan telapak tangannya memukul. Serangannya bertabrakan dengan serangan Liang Luen. Kabut hantu besar membanjiri diam-diam seperti gelombang pagi yang kencang menuju Liang Luen. Liang Luen terkejut, saat ledakan menggelegar terjadi dalam sepersekian detik. Seluruh tubuhnya bergetar dan dia terlempar ke udara, muntah darah dengan keras. Dia menatap Feng Er dengan ketakutan yang mengejutkan. Dia bisa melihat banyak tetua agung sekte gelombang pasir yang terluka dari sudut matanya. Kemudian, tatapan ketakutannya jatuh pada binatang iblis kosong Subai Seng. Tidak, mustahil. I kamu, kamu, kamu semua, kakakak. Bagaimana, dia gemetar saat tatapannya bolak-balik antara Feng Er dan Subai Seng. Ketidakpercayaan, penolakan, dan kengganan terlihat jelas di matanya. Liang Luen ingat terakhir kali dia melawan Feng Er dia masih merupakan puncak realem Dewa Leluhur Ordo ke-10, dengan selisih kurang dari satu jari di antara kekuatan mereka. Tetapi berdasarkan pertukaran di antara mereka pada saat ini, Feng Er adalah puncak alam Dewa Leluhur Ordo ke-10 yang pasti. Dalam waktu lebih dari 10 tahun, yang lebih menakutkan adalah binatang itu. 42 tetua sekte gelombang pasir telah membentuk formasi untuk menjebak musuh mereka, tetapi mereka semua dikirim terbang hanya dengan satu serangan. Mereka semua, hati Liang Luen bergetar hebat saat dia merasakan tekanan yang datang dari binatang iblis Void. Itu berkali-kali lebih kuat dari Feng Er, seorang Master Realem Raja Dewa. Jelas, momentum Master Realem Raja Dewa. Apa yang sedang terjadi? Dia yakin bahwa budidaya binatang ini telah lebih rendah dari Feng Er terakhir kali. Bahkan bukan alam Dewa Leluhur Ordo ke-10. Tapi sekarang, dia adalah Master Realem Raja Dewa. Liang Luen Ngeri, pikirannya kewalahan saat rentetan pertanyaan melintas di dalamnya. Pada titik ini, semua tetua agung sekte gelombang pasir gemetar ketakutan dan putus asa. Bunuh dia, Huang Xiaolong dengan dingin memerintahkan Subai Seng. Ya Tuan, Void Iblis Binatang Subai Seng dengan hormat mematuhinya. Menguasai, pesta sekte gelombang pasir bingung ketika mereka mendengar seorang Master Realem Raja Dewa menyebut Huang Xiaolong sebagai tuannya. Tunggu, Liang Luen pucat pasti saat dia berjuang, dan menjerit ketakutan, siapa kamu? Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Sudut bibir Huang Xiaolong sedikit melengkung menjadi seringai saat dia menatap Liang Luen. Dia bertanya dengan main-main, mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Apakah karena anda adalah kepala sekte gelombang pasir? Liang Luen terdiam sesaat. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa identitasnya tidak berguna di mata pemuda berambut hitam itu. Aku, aku, itu, selama kamu tidak membunuhku, aku, bisa, tunduk padamu. Liang Luen tergagap dengan susah payah seperti yang dia janjikan dengan gigi terkatuk. Serahkan padaku. Huang Xiaolong menggambar dengan tidak tertarik sama sekali. Saat dia melihat ekspresi acuh tak acuh Huang Xiaolong, Liang Luen bergegas, itu benar, tunduk padamu. Aku bisa menjadi bawahanmu. Seluruh sekte gelombang pasir kami akan tunduk kepada anda, semua orang akan tunduk kepada anda. Jadilah bawahanku. Huang Xiaolong menertawakan, apakah anda memberitahu saya bahwa anda bersedia menjadi bawahan saya bahkan setelah saya membunuh putra anda? Tidakkah kamu merasa ingin merobekku menjadi jutaan keping? Bukankah anda melolong anda ingin membalaskan dendam anak anda beberapa saat yang lalu? Bukankah kamu ingin aku mati dengan kematian yang lebih buruk daripada putramu? Liang Luen tersedak oleh pertanyaan Huang Xiaolong dan dia tidak dapat menemukan kata-katanya untuk sesaat. Setiap kata Huang Xiaolong seperti jarum yang menusuk jantungnya. Huang Xiaolong telah membunuh putranya, bohong untuk mengatakan dia tidak membenci Huang Xiaolong. tidak ada hari telah berlalu dalam 10 tahun terakhir ketika dia tidak berpikir untuk membunuh Huang Xiaolong. Dia memang berpikir untuk membalaskan dendam putranya di masa depan selama dia berhasil bertahan hidup kali ini. Huang Xiaolong memberi isyarat untuk membatalkan binatang iblis Subai Seng dengan tatapan dan dia merespons dengan menyerang Liang Luen dengan telapak tangannya. Upil mata Liang Luen melebar ketakutan. Dia berbalik dalam upaya untuk melarikan diri tetapi dia ditampar ke tanah oleh Subai Seng. Ki iblis korosif dari telapak tangan Subai Seng langsung mereduksi mayat Liang Luen menjadi tulang putih. Semua tetua sekte gelombang pasir menjadi pucat pasih saat mereka menyaksikan kematian Liang Luen. Tapi, tidak satupun dari mereka mencoba melarikan diri, karena mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Huang Xiaolong melirik dingin ke tulang putih Liang Luen. Meskipun dia secara singkat berpikir untuk menaklukkan Liang Luen, rana kultifasinya saat ini rendah untuk mencap tanda jiwanya pada jiwa Liang Luen. Ini tidak akan memungkinkan dia untuk sepenuhnya mengendalikan Liang Luen. Oleh karena itu, Liang Luen harus mati untuk mencegah masalah di masa depan. Huang Xiaolong melihat cincin spasial Liang Luen yang jatuh dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya secara impulsif. Saat dia menghapus batasan cincin spasial, Huang Xiaolong terkejut menemukan isinya. Ada sejumlah batu roh, bahan herbal, pelet ilahi, dan artefak ilahi di dalam cincin spasial. Ini membuat Huang Xiaolong tercengang sejenak. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong bingung. Bahkan jika Liang Luen adalah kepala sekte gelombang pasir, dia tidak mungkin memiliki begitu banyak batu roh, jamu, pelet ilahi, dan artefak ilahi. Dia berbalik dan menunjuk ke salah satu tetua agung sekte gelombang pasir dan menanyakannya. Baru kemudian dia mengetahui bahwa kelompok Liang Luen telah berhasil mendapatkan harta karun di pusat bintang tanpa jiwa. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya berpikir bahwa Liang Luen sangat tidak beruntung meskipun Liang Luen telah mendapatkan harta yang besar, dia mati untuk membelanjakannya. Harta itu akhirnya menguntungkan Huang Xiaolong sebagai gantinya. Huang Xiaolong menyingkirkan cincin spasial Liang Luen, dia kemudian melihat kelompok Grand Elder Sekte Gelombang Pasir. Membunuh atau tidak membunuh. Pada akhirnya, Huang Xiaolong tidak membunuh Grand Elder Sekte Gelombang Pasir. Dia membuat mereka semua dengan bijaksana, tunduk di bawah otoritasnya. Tidak ada yang keberatan. Huang Xiaolong memandang dengan acu tak acu pada tetua besar Sekte Gelombang Pasir yang tampaknya hormat. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak memiliki kesetiaan terhadapnya, tetapi itu tidak masalah. Begitu medium parasit Grand Miss-nya akan melangkah ke tahap kedua, dan dia akan mampu memadatkan cacing Grand Miss, dan kemudian orang-orang ini tidak punya pilihan lain selain menunjukkan kepadanya kesetiaan tertinggi mereka. Garis miring terbalik, setelah menaklukkan Grand Elder Sekte Gelombang Pasir, kelompok Huang Xiaolong terus terbang ke gua hantu yang disebutkan sapi kecil itu. Dengan tambahan 42 tetua besar Sekte Gelombang Pasir, dan 6 makhluk spiritual kekacauan yang dijinakkan sebelumnya, kelompok besar Huang Xiaolong adalah pemandangan yang mencolok. Sepanjang jalan, Huang Xiaolong mendapat lebih banyak informasi tentang Sekte Gelombang Pasir dari salah satu sesepuh mereka. Dia menanyakan beberapa pertanyaan seperti, apakah leluhur Sekte Gelombang Pasir masih berada di Medan Perang Iblis Ekstrateritorial, atau tentang jumlah total ahli di Sekte Gelombang Pasir, dan seterusnya. Sesepuh besar Sekte Gelombang Pasir tidak berani menyembunyikan apapun, dan karena itu, menjawab pertanyaan Huang Xiaolong dengan jujur. Sekte Gelombang Pasir memiliki total enam leluhur. Tiga dari leluhur itu berada di Medan Perang Iblis Ekstrateritorial, dan tiga lainnya tetap tinggal untuk menjaga markas Sekte di dunia penghormatan. Tiga leluhur telah langsung menuju ke kedalaman Medan Perang Iblis Ekstrateritorial pada saat kedatangan. Mereka bertindak secara terpisah, oleh karena itu, mereka tidak bersama Liang Luwen. Mereka telah pergi ke kedalaman Medan Perang Iblis Ekstrateritorial untuk mencari harta karun Tianwu. Huang Xiaolong terkejut, belum ada yang mengambil harta karun Tianwu. Dia telah berada di dalam ruang kekacauan Golden Dragon Lightning Pool selama 14 tahun, dengan kata lain, harta karun Tianwu telah muncul selama lebih dari satu dekade. Huang Xiaolong mengira bahwa harta karun Tianwu akan diambil oleh seseorang setelah sekian lama. Grand Elder Sekte Gelombang Pasir Zheng Guawen menggelengkan kepalanya dan menjawab, belum. Seringai datang dari mulut sapi kecil itu. Dia memandang Huang Xiaolong dan berkata, hanya sekelompok orang bodoh. Mereka hanya bisa bermimpi mendapatkan harta karun Tianwu. Master Alam Dewa Leluhur yang masuk ke sana setara dengan bergegas menuju kematian mereka. Ada lapisan dan lapisan formasi, dan Master Alam Dewa Leluhur Orde ke-10 Puncak, paling banyak, bisa mencapai lapisan terluar dari harta karun Tianwu. Dia kemudian menatap Zheng Guawen, banyak Master Alam Dewa Leluhur sudah mati, bukan. Zheng Guawen memandangi sapi kecil itu. Matanya terbelalak karena takjub, tetapi dia mengangguk, ya, dikatakan lebih dari seribu leluhur telah jatuh. Lebih dari seribu leluhur, Huang Xiaolong, dan Feng Er berseru kaget. Mayoritas Master generasi leluhur ini memiliki kultivasi akhir ke-10 ke puncak orde ke-10 Kuno Dewa Kuno, namun, lebih dari seribu dari mereka telah jatuh. Lebih dari seribu, itu tidak banyak. Sapi kecil itu melanjutkan, mungkin, beberapa kekuatan di dunia ilahi tahu bahwa tidak ada harapan, oleh karena itu, mereka tidak berpartisipasi. Dia menoleh kehuang Xiaolong dan berkata, sebenarnya, harta karun Tianwu telah muncul 10 juta tahun yang lalu, dan berbagai kekuatan dunia ilahi telah berjuang untuk merebutnya, tetapi hanya meninggalkan sungai darah. Bukan hanya para pembudidaya alam dewa leluhur, tetapi bahkan sejumlah besar penguasa alam raja dewa akhirnya kehilangan nyawa mereka saat itu. Penghitungan sapi kecil itu berhenti di situ. Tapi siapapun bisa menebak endingnya. Kali ini juga, jelas bahwa semua kekuatan telah gagal untuk mendapatkan harta karun Tianwu, karena tidak ada yang mengklaimnya untuk waktu yang lama sejak ia muncul kembali lebih dari satu dekade yang lalu. Huang Xiaolong hampir tidak bisa mempercayainya, bahkan banyak master realem raja dewa telah meninggal. Apakah formasi terbatas harta karun Tianwu sekuat ini? Tanda seru. Feng R tidak bisa tidak bertanya. Sapi kecil itu memutar matanya, pasti. Itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang anak bernama Raja Bela Diri Surgawi. Pada saat kematiannya, dia adalah master realem raja dewa orde ke-10 puncak, dan dia fasih dalam formasi. Seluruh dunia ilahi dulu mengakui bakatnya yang luar biasa dalam formasi. Seorang master realem-realem raja dewa orde ke-10 puncak, dan seorang jenius yang luar biasa dalam formasi. Jadi, menurut Anda formasi seperti apa yang bisa diatur? Semua orang terengah-engah. Puncak realem raja dewa orde ke-10 berpengalaman dalam formasi. Tidak heran. Namun, Huang Xiaolong menangkap sesuatu yang dikatakan sapi kecil itu dia menyebut Raja Bela Diri Surgawi sebagai anak kecil. Sesepuh besar sekte gelombang pasir memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa bahkan memiliki kedipan penghinaan di mata mereka karena mereka berpikir bahwa gertakan sapi kecil itu terlalu besar. Tapi, Tuan, setelah Anda maju ke alam dewa leluhur tingkat tinggi, saya akan membawa Anda ke bagian terdalam dari harta Karun Tianwu. Saya yakin bahwa Anda akan dapat memperbaiki inti dari formasi harta Karun Tianwu dan mengambilnya. Sapi kecil itu mengabaikan penghinaan di mata Grand Elder Sekte Gelombang Pasir saat dia mengatakan ini kepada Huang Xiaolong. Penghinaan di mata Grand Elder Sekte Gelombang Pasir semakin dalam saat mereka mendengar sapi kecil itu. Meskipun para Master Realem Raja Dewa tidak dapat mencapai formasi terdalam dari harta Karun Tianwu, sapi ini masih ingin masuk ke sana, meskipun hanya memiliki kekuatan alam dewa kuno tingkat tinggi. Apa lelucon? Huang Xiaolong senang karena dia benar-benar percaya pada kata-kata sapi kecil itu. Sapi kecil itu kemudian menambahkan, namun, Tianwu anak itu telah meletakkan formasi besar pasir mengalir waktu besar di atas harta Karun Tianwu. Oleh karena itu, ia akan menghilang ke dalam kehampaan jika tidak ada yang mengklaimnya dalam seratus tahun setelah kemunculannya. Huang Xiaolong, Feng Er, dan yang lainnya tidak mengharapkan ini. Anda mengatakan, saya perlu terobosan ke alam dewa leluhur tingkat tinggi dalam seratus tahun ke depan. Huang Xiaolong bertanya sambil merasa sedikit terdiam. Sapi kecil itu melanjutkan, tidak seratus tahun, hanya ada sekitar delapan puluh tahun yang tersisa. Huang Xiaolong memukul bibirnya diam-diam. Meskipun percaya diri dengan bakatnya, bahkan dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melakukan terobosan ke alam dewa leluhur tingkat tinggi dalam delapan puluh tahun. Jika persyaratannya adalah alam dewa leluhur tingkat menengah, masih ada peluang untuk mencapainya. Tetap saja, Huang Xiaolong ragu, sapi kecil itu sepertinya akrab dengan raja bela diri surgawi itu, jika tidak, bagaimana dia bisa tahu banyak tentang harta Karun Tianwu. Petik 1. Xiaoniu Senior, mungkinkah kamu mengenal raja bela diri surgawi? Void iblis binatang Subai Seng mengajukan pertanyaan yang juga ada di benak Huang Xiaolong. Tetapi sapi kecil itu dengan tegas menjawab, tidak. Semua tetua sekte gelombang pasir mengejek sapi kecil itu dalam hati, sampai sekarang dia telah menggertak besar, tetapi pada akhirnya, dia dan raja bela diri surgawi hanyalah orang asing. Aku tahu leluhur bela diri anak itu. Sapi kecil itu menambahkan, meninggalkan Grand Elder sekte gelombang pasir ternganga. Kamu? Kamu tahu leluhur bela diri raja bela diri surgawi. Tanda seru, salah satu tetua agung sekte gelombang pasir memandang sapi kecil itu dengan ekspresi tidak percaya. Sapi kecil itu bahkan tidak repot-repot melihat ke Grand Elder itu, dan menjawabnya tidak mungkin. Melihat reaksinya, Grand Elder sekte gelombang pasir sekali lagi mengira sapi kecil itu menggertak, dan dia tidak menjawab pertanyaannya karena merasa bersalah. Mereka semua begitu asik dengan percakapan mereka sehingga bahkan sebelum mereka tahu, mereka telah mencapai gua hantu yang disebutkan sapi kecil itu. Gua hantu itu terletak di lereng gunung raksasa berbentuk aneh. Mulut gua hantu itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menampung empat orang yang masuk sekaligus. Dari luar gua terlihat sangat gelap. Begitu mereka mencapai mulut gua, Huang Xiaolong merasakan angin dingin bertiup melewatinya. Angin ini lebih dingin dari angin dingin tanpa jiwa. Dia tidak berani bertindak sembarangan. Oleh karena itu, dia mengedarkan kekuatan dewa cahaya Buddha tertinggi ketuhanan yang tak terhitung banyaknya dan membungkusnya di sekujur tubuhnya. Saat dia hendak memasuki gua hantu, sekelompok orang datang terbang ke arah mereka. Sekelompok sekitar 30 orang, mengenakan jubah brokat biru langit dengan simbol mencolok di manset mereka. Mereka memancarkan momentum kuat yang bahkan lebih kuat daripada Grand Elders gerbang gelombang pasir. Tekanan yang datang dari beberapa orang di depan kelompok tidak lebih lemah dari Feng Er. Kelompok berjubah biru langit ini terkejut ketika mereka melihat kelompok Huang Xiaolong. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani mencari herbal di gua hantu. Yang ini adalah Zhang Yunbo dari gerbang roh biru. Anda juga datang ke gua hantu untuk mencari herbal. Gua hantu sangat berbahaya. Risikonya berkurang dengan jumlah. Akankah kita bekerja sama dalam menjelajahi gua hantu ini? Seorang lelaki tua dari gerbang roh biru menyarankan. Matanya tertuju pada Feng Er. Menurut pendapatnya, Feng Er adalah yang paling kuat di antara kelompok Huang Xiaolong. Oleh karena itu dia berasumsi bahwa kemungkinan besar dia adalah pengambil keputusan di kelompoknya. Ini karena binatang iblis kosong Subai Seng telah menyembunyikan kekuatannya. Oleh karena itu, lelaki tua itu tidak dapat mengatakan kekuatannya. Namun, Huang Xiaolong, yang hanyalah murid realem Dewa Kuno Orde ke-10 puncak yang tidak penting berbicara, maaf, kami tidak punya niat untuk bergabung dengan grup manapun. Huang Xiaolong tidak merasa perlu untuk bekerja sama dengan kelompok gerbang roh biru, karena binatang iblis kosong Subai Seng adalah master realem Raja Dewa Orde Kedua. Menurut sapi kecil itu, meskipun ada banyak hantu di dalam gua hantu, yang terkuat hanyalah puncak alam dewa leluhur Orde Kedua. Dengan kata lain, tidak ada raja hantu dengan alam Raja Dewa di dalam gua. Huang Xiaolong yakin bahwa kelompoknya dapat menjaga diri mereka sendiri. Kelompok gerbang roh biru tercengang saat Huang Xiaolong berbicara kepada mereka alih-alih Feng'er. Belum lagi, dia hanya seorang pembudidaya realem Dewa Kuno Orde ke-10 puncak. Dan untuk melengkapi semua ini, dia langsung menolak tawaran untuk bekerja sama dengan mereka. Murid gerbang roh biru jelas berpikir bahwa menggabungkan kekuatan akan menguntungkan kedua belah pihak saat berada di dalam gua hantu. Kita masuk, Huang Xiaolong berkata kepada sapi kecil itu, Feng'er, dan yang lainnya. Sama seperti kelompok Huang Xiaolong mengambil langkah menuju gua hantu, salah satu ahli gerbang roh biru menyalak berhenti di sana. Kemudian dia melotot garang di Huang Xiaolong dan ditegur, Pang, siapa Fcek yang Anda pikir Anda beraninya keberbicara dengan leluhur kita seperti itu. Bahkan kepala pasukan tertinggi menyapa leluhur Zhang Yunbo dengan sopan. Kamu termasuk sekte apa? Menurut pendapat mereka, Huang Xiaolong hanyalah murid junior realem Dewa Kuno Orde ke-10 puncak, namun leluhur Zhang Yunbo secara pribadi mengundang kelompok orang lain untuk bekerja sama. Tetapi kelompok lain tidak tahu apa-apa selain tidak berterima kasih karena mereka telah menolak tawaran murah hati ini. Huang Xiaolong berhenti dan berbalik. Matanya menyipit berbahaya saat dia melihat ahli gerbang roh biru itu. Void setan binatang Subai Seng, Feng Er, Gu Yi, dan Gu Yier juga berbalik untuk melihat tajam pada ahli gerbang roh biru itu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya keberbicara kasar kepada Tuan Manor kita. Gerbang roh biru apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Suara dingin Gu Yi terdengar saat dia melepaskan paksaan dari Master Realem Dewa Leluhur Orde ke-10. Meskipun ahli gerbang roh biru itu sendiri adalah alam Dewa Leluhur tingkat tinggi, dia berkultivasi masih di alam Dewa Leluhur Orde ke-7. Di bawah tekanan luar biasa Gu Yi, dia bahkan tidak bisa bernapas. Aliran udara benar-benar mandek untuknya, dan dunia tampaknya membeku. Leluhur gerbang roh biru Zhang Yunbo tiba-tiba berbicara kepada Huang Xiaolong, maafkan saya. Orang-orang dari sekte saya telah berbicara dengan kasar, tolong jangan pedulikan kesalahannya. Tatapan Huang Xiaolong menyapu wajah orang-orang gerbang roh biru, berhenti sedetik lebih lama pada orang yang telah menegurnya sebelumnya. Dia kemudian berbalik dan melangkah ke Gua Hantu tanpa sepatah katapun. Saat Huang Xiaolong menghilang ke dalam Gua Hantu, binatang iblis kosong Subai Seng, Feng Er, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya dan memasuki Gua Hantu. Sesepu besar sekte gelombang pasir sangat senang karena mereka menganggap pertarungan akan pecah antara Huang Xiaolong dan kelompok sekte roh biru, karena mereka ingin mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Tidak ada yang mengira bahwa suasana permusuhan tiba-tiba akan bubar dengan beberapa kata dan senyum tipis dari leluhur gerbang roh biru Zhang Yunbo. Pada akhirnya, sesepu besar sekte gelombang pasir hanya bisa membawa kekecewaan mereka saat mereka dengan enggan mengikuti di belakang Huang Xiaolong, Feng Er, dan yang lainnya ke dalam Gua Hantu. Setelah kelompok besar Huang Xiaolong menghilang ke dalam Gua Hantu, ahli gerbang roh biru yang memarahi Huang Xiaolong sebelumnya mendengus marah dari mana kentut tuan bangsawan ini keluar. Leluhur, kita seharusnya menangkap mereka semua. Kita bisa membuat mereka menjelajahi jalan untuk kita di dalam Gua Hantu sebagai umpan meriam. Leluhur gerbang roh biru lainnya, Jiang Dong Yang, menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk menangkap mereka. Kekuatan gadis itu setara dengan empat kekuatan kita. Dua pria muda di sisinya adalah Master Realem Dewa Leluhur Orde ke-10 awal dan pertengahan Orde ke-10. Belum lagi, sekelompok orang di belakang, jika saya tidak salah, seharusnya adalah sesepu agung Sekte Gelombang Pasir dari dunia penghormatan. Sekte Gelombang Pasir dunia yang terhormat. Yang lain mengulangi dengan ragu. Mengapa sekelompok tetua besar Sekte Gelombang Pasir mengikuti pemuda berambut hitam itu? Jika saya ingat dengan benar, tiga leluhur Sekte Gelombang Pasir juga mengunjungi Medan Perang Iblis Ekstrateritorial. Pemuda berambut hitam itu hanyalah junior dari Realem Dewa Kuno Orde ke-10. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pengikut alam dewa leluhur? Aneh, salah satu tetua agung gerbang roh biru juga bingung, dan menambahkan, juga, dia adalah Tuan Manor dalam hal apa? Di permukaan dunia tetangga, pasukan mana yang memiliki puncak bocah Realem Dewa Kuno Orde ke-10 sebagai Manor Lord? Zhang Yunbo berkata, ada lebih dari 10 ribu permukaan dunia di sekitar Medan Perang Iblis Ekstrateritorial, dan ada banyak Raja Manor. Bukan hal yang aneh jika kita tidak tahu. Kami datang ke sini untuk mencari rumput sembilan belokan seratus daun dan buah jiwa ilusi bayangan hitam, saya harap mereka tidak mencari dua hal ini juga. Leluhur, jika mereka mencari dua hal yang sama seperti kita. Salah satu dari mereka bertanya. Mata Zhang Yunbo berkilat tajam, jika mereka tahu apa yang baik untuk mereka, dan tidak bersaing dengan kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika mereka tidak bijaksana, maka, biarkan mereka menjadi hantu-guah hantu. Ayo pergi. Kelompok gerbang roh biru terbang ke gua hantu. Pada saat ini, kelompok huang siaolong telah terbang lebih dalam ke gua hantu, dengan dinding gua yang terjal. Hembusan angin hantu bertiup dari kedalaman gua hantu. Semakin dalam mereka pergi, semakin dingin dan kuat angin, disertai oleh angin dingin tanpa jiwa dan ki kematian. Pada titik ini, huang siaolong telah memanggil juba ajaib mata air kuning. Dia mengendarai sapi kecil itu, sementara binatang iblis kosong subai seng, dan yang lainnya ada di sekitarnya, membuka jalan. Simbol sihir di juba ajaib mata air kuning berkilauan terang, menghalangi semua angin hantu, angin dingin tanpa jiwa, dan ki kematian yang bertiup ke arah mereka. Meski begitu, semua orang telah mengaktifkan armor divine mereka, dan juga telah membentuk penghalang pelindung God Force. Feng Er, Gu Yi, dan Gui Er telah membentuk garis pertahanan terakhir untuk mencegah hantu menyergap. Ini adalah pertama kalinya Grand Elder Sekte Gelombang Pasir melihat juba ajaib mata air kuning huang siaolong. Keinginan yang membara dan keserakahan berkedip di mata mereka setelah menyaksikan kekuatan juba ajaib mata air kuning. Meskipun mereka tidak dapat mengenali juba ajaib mata air kuning, para tetua sekte gelombang pasir memiliki penglihatan yang cukup untuk menilai bahwa juba itu adalah artefak kuno yang kuat, mungkin jubah pertempuran primordial. Mengaum, tiba-tiba, Ki Hantu tebal bergolak saat hantu alam Dewa Kuno Orde ke-10 terbang keluar dari dinding gua samping dengan mulutnya terbuka ke arah huang siaolong. Namun, Su Baisheng dengan ringan mengetuk di udara dan hantu itu meledak menjadi kabut hantu bahkan sebelum ia berhasil melompat setengah ke arah huang siaolong. Sebuah pikiran melintas di benak huang siaolong dan dia dengan cepat mengedarkan mandat pakta darah. Huang siaolong menelan sekelompok kabut hantu di depan mata semua orang. Hampir bersamaan, kekacauan energi petir Golden Dragon Lightning Pool mulai mengubah kabut hantu menjadi energi elemen yin dan energi elemen kegelapan yang kemudian diserap oleh tiga dewa tertingginya. Sesepuh besar sekte gelombang pasir tercengang, apakah ini mungkin? Kelompok itu melanjutkan lebih dalam ke gua hantu. Sepanjang jalan, mereka menemukan lebih dari satu penyergapan hantu, bahkan ada hantu realem Dewa Leluhur Orde ke-10 puncak akhir. Mereka semua dibunuh oleh binatang iblis kosong Subaisheng. Void iblis binatang Subaisheng terus membunuh hantu sepanjang jalan, dan Huang siaolong terus melahap mangsa Subaisheng. Namun, di ranah kultivasinya saat ini, dan fisik naga sejati, dia hanya bisa melahap hingga hantu alam Dewa Leluhur Orde ke-4. Semakin jauh mereka masuk ke dalam, terowongan yang lebih sempit secara bertahap melebar. Tiga hingga empat jam kemudian, rombongan mencapai ruang kosong luas yang menyerupai persegi. Dinding gua di ke-4 sisinya dipenuhi lubang hitam besar. Setiap lubang hitam adalah jalur hantu yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui di dalam gua hantu. Di ujung beberapa lubang hitam ini adalah tempat di mana hantu berkembang biak dan berkumpul. Ada kota hantu, kuil hantu, dan kerajaan hantu yang didirikan oleh hantu di sana. Lainnya adalah terowongan yang mengarah ke ruang lain, atau tanah yang dipenuhi dengan berbagai tumbuhan. Sapi kecil itu menjelaskan, kita akan masuk ke lubang hitam itu, 9 belokan 100 daun rumput dan buah jiwa ilusi bayangan hitam ada di sana. Semua orang melihat lubang hitam di sisi timur dinding gua, 1335. Pergi, Huang Xiaolong mendesak sapi kecil itu dan dia adalah orang pertama yang melompat ke udara, dan terbang menuju lubang hitam di sisi timur dinding gua. Void iblis binatang Subai Seng dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Dia diikuti oleh kelompok Grand Elder Sekte Gelombang Pasir, sementara Feng R, Gu Yi, dan Gu Yi R masuk terakhir. Terowongan gua itu kurang luas, dan tak satupun dari mereka bahkan bisa melihat jari mereka sendiri di dalam kegelapan gua. Namun, angin hantu dan angin dingin tanpa jiwa sangat lemah di dalam bagian gua ini. Selain itu, kelompok Huang Xiaolong juga menemukan lebih sedikit makhluk hantu. Ini sangat memudahkan perjalanan mereka. Huang Xiaolong telah mengambil jubah ajaib mata air kuning. Itu tergantung di bahunya seperti jubah, simbol sihir yang berkilauan dan diagram iblis besar yang memegang kapak di permukaannya telah redup, tetapi semua orang masih bisa merasakan aura agungnya, membuat jantung mereka berdebar. Sesepuh besar Sekte Gelombang Pasir telah lama menatap jubah ajaib mata air kuning Huang Xiaolong dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, Huang Xiaolong melihat dari balik bahunya ke Grand Elder Sekte Gelombang Pasir Zheng Guawan, Zheng Guawan, apa pendapatmu tentang jubah ajaibku? Petik 1 Zheng Guawan tertangkap basa oleh pertanyaan mendadak Huang Xiaolong dan Ah. Menyadari bahwa Huang Xiaolong sedang menatapnya dengan makna yang tak terduga, dia buru-buru menjawab, sangat bagus, sangat kuat. Saya belum pernah melihat jubah ajaib yang begitu kuat. Huang Xiaolong melanjutkan dengan acu-ta'acu, sebenarnya, jubah ajaib ini telah mengalami kerusakan parah, dan kekuatannya telah turun 90%, jika tidak, itu akan menjadi lebih kuat. Apa? Kerusakan parah? Dengan daya 90% lebih sedikit. Hati para tetua sekte gelombang pasir bergetar. Dengan kata lain, apa yang mereka lihat sejauh ini hanya sepersepuluh dari kekuatan jubah ajaib. Jika itu masalahnya, jika jubah ajaib dikembalikan ke kekuatan puncaknya, maka, untuk sesaat, mereka bahkan tidak berani berpikir lebih jauh. Namun segera, keinginan dan oksesi mereka terhadap jubah itu meningkat. Huang Xiaolong mencibir, karena ekspresi mereka tidak luput dari matanya. Dia yakin bahwa jika bukan karena binatang iblis kehampaan Subai Seng, Feng Er, dan yang lainnya, orang-orang ini akan menerkamnya untuk merebut jubahnya. Selama kalian semua setia padaku, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Huang Xiaolong menambahkan tiba-tiba. Zheng Guawan dengan cepat menurut, yakinlah, Tuan Manor. Kami semua tidak diragukan lagi setia kepada Manor Lord. Kami berjanji untuk mengikuti Manor Lord selamanya. Setelah sesepuh besar sekte gelombang pasir menyerah, kepada Huang Xiaolong, dia telah memerintahkan mereka untuk memanggilnya sebagai Tuan Manor mereka, seperti yang dilakukan Feng Er dan yang lainnya. Sesepuh besar sekte gelombang pasir lainnya juga bergabung, masing-masing dengan benar mengumumkan kesetiaan mereka kepada Huang Xiaolong. Percakapan berakhir dan keheningan kembali di terowongan hitam. Kelompok itu terus terbang lebih dalam ke terowongan hitam. Hampir dua jam kemudian, jalur terowongan hitam itu berangsur-angsur melebar dan semakin terang. Selain itu, Huang Xiaolong dan yang lainnya mencium aroma samar herbal spiritual yang membuat mereka mempercepat kecepatan mereka. Berdasarkan kecepatan kita saat ini, kita akan sampai di sana dalam waktu setengah hari. Sapi kecil itu memberi tahu Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk. Dua jam lagi berlalu ketika jalan di depan mereka menjadi terang. Semua orang linglung sesaat ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka saat mereka terbang keluar dari terowongan ke ruang terbuka. Mereka telah sampai di ujung lain terowongan. Di depan mereka ada pegunungan yang tak berujung, dan yang bisa mereka lihat hanyalah pegunungan tinggi. Vegetasi hijau subur di pegunungan ini terdiri dari berbagai ramuan herbal spiritual bersama dengan berbagai jenis pohon tua yang mengjulang tinggi. Udara dipenuhi dengan aroma dari tumbuh-tumbuhan ini. Selain itu, angin dingin, angin hantu dan kikematian tidak ada di sini bahkan jika ada sisa-sisa angin hantu atau kikematian, aroma herbal di udara meniadakannya. Kelompok Huang Xiaolong terbang menuju pegunungan. Ketika mereka terbang di atas salah satu dari banyak gunung, salah satu grand elder dari sekte gelombang pasir berseru, itu-itu, apakah itu buah ajaib air? Tanda seru, semua orang melihat gunung di bawah mereka. Beberapa pohon raksasa berkerumun di atas puncak gunung. Di pohon-pohon raksasa ini tergantung buah-buahan berwarna hijau kristal, dan di dalam buah-buahan ini ada gumpalan ki hitam yang lincah. Buah ajaib air awalnya adalah salah satu buah spiritual langkan raka, dan tidak ada yang mengira itu akan muncul di sini. Terkadang, buah ajaib air dilelang dengan harga setinggi langit oleh rumah lelang di dunia dewa. Harga yang tidak mampu dibayar oleh para tetua sekte gelombang pasir. Dalam sepersekian detik, semua tetua agung sekte gelombang pasir bergegas turun menuju puncak gunung di bawah. Mereka terus berjuang di antara mereka sendiri untuk memetik buah ajaib air. Kemarahan berkilauan di mata binatang iblis kosong Subai Seng, saat dia menyaksikan Grand Elder Sekte Gelombang Pasir bergegas untuk merebut buah ajaib air tanpa meminta izin dari Huang Xiaolong. Telapak tangannya terulur dan menekan ke udara. Di bawah, semua sesepu besar sekte gelombang pasir dikirim terbang ke berbagai arah, dan tubuh mereka menabrak gunung di bawah. Semua sesepu besar sekte gelombang pasir marah karena Subai Seng telah menyerang mereka entah dari mana. Tapi mereka bergidik ketakutan saat mereka melihat tatapan dingin dari binatang iblis kosong Subai Seng, dan tersentak pada indera mereka. Apa? Ingin bertarung? Suara dingin acuh tak acuh Huang Xiaolong terdengar. Tidak, kami tidak akan berani melakukan itu. Kelompok Grand Elder Sekte Gelombang Pasir membantah dengan tergesa-gesa. Bunuh dia, Huang Xiaolong berkata sambil menunjuk salah satu tetua agung sekte gelombang pasir, karena dialah yang memimpin yang lain untuk merebut buah ajaib air. Telapak tangan binatang iblis kosong Subai Seng menyerang dengan putaran cakarnya, dan kekuatan yang luar biasa menghantam dada Grand Elder Sekte Gelombang Pasir. Bahkan sebelum dia menyadari, Grand Elder meledak menjadi kabut darah. Suang Ping, sesepu besar sekte gelombang pasir menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Kamu mau membunuhku? Tatapan Huang Xiaolong menyapu beberapa tetua besar sekte gelombang pasir yang marah, sementara seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Aku sudah tahu sepanjang waktu bahwa kalian semua ingin membunuhku pada waktu yang tepat, untuk membalas sektemu. Ketua, sebelumnya, kalian semua berdoa dalam hati agar kelompok gerbang roh biru membunuhku, kan? Grand Elder Sekte Gelombang Pasir Zheng Guawan memaksakan senyum di wajahnya, dan berkata, Tuan-tuan pasti bercanda, kita semua dengan tulus berjanji setia kepada tuan-tuan, tidak ada motif tersembunyi. Sebaiknya tidak. Huang Xiaolong menyatakan, kemudian dia menoleh ke Grand Elder Sekte Gelombang Pasir lainnya yang sepertinya ingin membunuhnya, dan berkata, Karena kamu ingin membunuhku, aku akan memberimu kesempatan hanya satu kesempatan. 3. Huang Xiaolong mulai menghitung. Wajah Grand Elder Sekte Gelombang Pasir ini menegang. Mereka sangat yakin bahwa Huang Xiaolong tertarik untuk menaklukkan Sekte Gelombang Pasir melalui mereka. Oleh karena itu, mereka sangat yakin bahwa Huang Xiaolong tidak akan dengan mudah membunuh mereka. Tapi sekarang, sepertinya mereka salah. Ketika Huang Xiaolong menghitung dua, beberapa tetua Sekte Gelombang Pasir menyerang. God Force dengan panik keluar dari tubuh mereka, dan mata mereka menjadi merah saat mereka melompat ke arah Huang Xiaolong dengan serangan mereka yang paling kuat. Kentut dari Tuan Manor, pergi ke neraka. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah, wajahnya berubah menjadi marah dan benci. Tetapi ketika mereka semakin dekat dengan Huang Xiaolong, beberapa bayangan berkedip. Feng Er, Gui Yi, dan Gui Er telah menangkis serangan mereka. Pada saat yang sama, Grand Elder Sekte Gelombang Pasir terlempar ke belakang. Feng Er, Gui Yi, dan Gui Er menyerang mereka sekali lagi. Kabut hantu membanjiri dan menenggelamkan Grand Elders, dan jeritan teror yang bergelombang terdengar di udara. Beberapa detik kemudian, mayat berlumuran darah, digerogoti, dan tidak dapat dikenali jatuh ke gunung. Para tetua Sekte Gelombang Pasir lainnya mundur dengan ngeri. Tatapan Huang Xiaolong jatuh pada Grand Elder Sekte Gelombang Pasir yang tersisa dan berkata, saya harap tidak ada waktu berikutnya, atau yang lain, saya tidak akan berpikir dua kali sebelum membunuh kalian semua. Huang Xiaolong perlu mengajari orang-orang ini pelajaran yang tak terlupakan, karena dia yakin mereka akan menghianatinya jika terjadi konflik, jika mereka pernah bertemu gerbang roh biru di masa depan. Para tetua agung yang tersisa menggelengkan kepala mereka dengan berat, dan menjanjikan kesetiaan mereka kepada Huang Xiaolong. Namun, Huang Xiaolong tidak tergerak oleh kata-kata orang-orang ini. Setelah semuanya beres, Huang Xiaolong meminta Guiyi untuk mengambil semua buah ajaib air dari pohon. Pada akhirnya, Huang Xiaolong dengan murah hati memberi masing-masing dari Grand Elders dari Sekte Gelombang Pasir dua buah ajaib air. Keseimbangan antara penghargaan dan pencegahan. Setelah semua buah ajaib air dikumpulkan, kelompok itu terbang lebih jauh di atas pegunungan. Tidak lama setelah kelompok Huang Xiaolong pergi, kelompok gerbang roh biru terbang ke lubang hitam yang sama. Kelompok gerbang roh biru terkesiap dengan keheranan yang sama dengan kelompok Huang Xiaolong, ketika mereka terbang keluar dari terowongan gua dan melihat pegunungan ramuan spiritual. Mereka semua menatap tajam ke pegunungan yang penuh dengan harta karun. Begitu banyak ramuan spiritual, itu rumput awan yang menghilang. Buah penyegel jiwa, para ahli roh gerbang biru berseru dengan gembira lagi dan lagi. Semua ramuan di depan mereka adalah ramuan spiritual langka yang sulit ditemukan di luar. Dengan demikian, para ahli gerbang roh biru diam-diam pergi untuk mengumpulkan ramuan spiritual yang tak tertahankan itu. Zhang Yunbo, Jiang Dongyang, dan dua leluhur gerbang roh biru lainnya tidak menghentikan mereka. Faktanya, keempat leluhur berseri-seri. Sepertinya catatan kuno itu benar. Meskipun gua hantu ini berbahaya, ada ramuan spiritual yang berharga di mana-mana. Zhang Yunbo terkeke, rumput sembilan belokan seratus daun dan buah jiwa ilusi bayangan hitam pasti ada di sini. Jiang Dongyang dan dua leluhur lainnya tertawa pelan. Jelas, mereka dalam suasana hati yang baik. Leluhur, lihat ke sana. Itu pohon ajaib air, tapi semua buah ajaib air hilang. Sepertinya mereka dipanen belum lama ini. Tiba-tiba, salah satu grand elder gerbang roh biru berteriak. Empat leluhur gerbang roh biru terdiam sejenak mendengar kata-katanya. Dalam beberapa kedipan, empat leluhur gerbang roh biru berdiri di depan salah satu pohon ajaib air. Memang, buah ajaib air di pohon-pohon ini telah dikumpulkan belum lama ini. Jiang Dongyang mengerutkan kening, dan kata-katanya terdengar lebih seperti jawaban daripada pertanyaan, seseorang datang ke sini satu langkah di depan kita. Mungkinkah mereka, leluhur lain berseru saat wajah Huang Xiaolong melintas di benaknya. Zhang Yunbo, Jiang Dongyang, dan yang lainnya gemetar karena marah. Karena orang jarang memasuki gua hantu, itu pasti mereka. Wajah Jiang Dongyang tenggelam. Dia melanjutkan, saya tidak menyangka mereka benar-benar sampai sejauh ini, apalagi, untuk memimpin. Ekspresi Zhang Yunbo dan yang lainnya berubah sedikit jelek. Jika kelompok Huang Xiaolong ada di depan mereka, maka semua ramuan spiritual yang baik akan tersapu oleh mereka, meninggalkan sisa untuk kelompok gerbang roh biru. Dan buah ajaib air adalah bukti yang paling meyakinkan. Vanishing cloud grass, atau buah penyegel jiwa adalah kentut jika dibandingkan dengan buah ajaib air. Huff! Anak itu lebih baik berdoa agar kita tidak mengejarnya. Salah satu leluhur mendengus. Menurutnya, gerbang roh biru memiliki kepemilikan atas semua ramuan spiritual yang tumbuh di dalam gua ini. Huang Xiaolong tidak berbeda dengan pencuri yang menyelinap ke perbendaharaan sekte mereka. Zhang Yunbo berpaling dari pohon ajaib air dan melihat ke arah tetua agung gerbang roh biru saat ini. Dia berkata dengan tajam, jika kita mengejar kelompok itu, besiaplah untuk menyerang. Instingnya memberitahunya bahwa kelompok Huang Xiaolong juga mengejar Vanishing Cloud Grass, atau Soul Sealing Fruit. Jika konflik meletus di antara mereka, mereka perlu mengambil kesempatan untuk memulai serangan. Anak itu hanyalah puncak realem dewa kuno Orde ke-10. Oleh karena itu, kita hanya perlu menangkap anak itu sebagai sandera. Ini akan menghalangi anggota kelompoknya yang lain untuk menyerang kita, dan akan membantu kita menghadapi sisa anggota kelompok mereka yang lebih kuat. Buah ajaib air apapun, dan ramuan spiritual lainnya yang telah mereka kumpulkan adalah milik kita. Semua sesepu besar gerbang roh biru setuju serempak. Serahkan nyawa anak itu padaku. Seorang Grand Elder berteriak, aku akan memberinya pelajaran karena dia punya nyali untuk berbicara kasar kepada leluhur Zhang Yunbo di pintu masuk gua sebelumnya. Kelompok Huang Xiaolong telah menemukan sungai yang berkelok-kelok, setelah terbang di atas gunung. Semua orang terkejut melihat sungai itu, karena itu adalah tempat yang tidak biasa bagi sungai untuk mengalir di sana. Ketika mereka pergi ke tepi sungai, mereka menemukan bahwa sungai ini lebarnya beberapa ratus Zhang dan airnya berwarna pirus cernih. Kabut air menari-nari di atas permukaan air, melamun dan nyata. Ini adalah musim semi-spektra biru. Sapi kecil itu berseru kegirangan. Saya terkejut bahwa lingkungan di sini benar-benar telah melahirkan mata air spektra biru setelah jutaan tahun. Sapi kecil telah mengunjungi gua ini lebih dari 10 juta tahun yang lalu, dan mata air spektra biru ini tidak ada selama kunjungan terakhirnya. Musim semi-spektra biru, Huang Xiaolong, Feng Er, binatang iblis kosong Subai Seng, dan yang lainnya memandang sapi kecil itu dengan bingung. Sapi kecil itu menjelaskan, musim semi-spektra biru ini lahir di tanah yin yang ekstrim melalui pemenuhan kondisi tertentu, dan akumulasi energi hantu biru. Huang Xiaolong dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang energi hantu biru, tetapi dapat menebak bahwa itu adalah semacam energi spiritual berkualitas tinggi. Melihat wajah bodoh semua orang di depannya, sapi kecil itu mengerti bahwa junior kecil ini belum menemukan harta karun tingkat tinggi, jadi dia menjelaskan, jika Anda menambahkan secangkir kecil mata air blue spektra spring saat memurnikan pil, itu bisa meningkatkan kemurnian pil itu ke tingkat setinggi mungkin. Bukan hanya itu, tetapi jika Anda dapat berkultivasi untuk waktu yang lama di musim semi-blue spektra ini, itu akan meningkatkan ketangguhan dan fleksibilitas fisik tubuh Anda, dan ada kemungkinan untuk membentuk mata hantu yang saleh. Mata hantu yang saleh memungkinkan Anda untuk melihat melalui makhluk hantu dan hantu. Tentu saja, yang lebih penting, blue spektra spring ini dapat digunakan untuk memperbaiki artefak divine. Artefak surgawi yang rusak para perlahan-lahan akan memperbaiki dirinya sendiri seiring waktu ketika direndam dalam air sungai ini. Kali ini, semua orang benar-benar terkejut. Itu bisa memperbaiki artefak ilahi. Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, menara pencampur pil dapat diperbaiki tanpa cairan spiritual yang kacau dan batu pemurnian surga lima warna yang kacau jika kita memiliki air dari mata air spektra biru. Tanda seru. Kemudian, Huang Xiaolong segera memikirkan item lain juba ajaib mata air kuning. Jika mata air blue spektra spring ini bisa digunakan untuk memperbaiki juba ajaib mata air kuning, maka sapi kecil itu mengangguk. Pada saat itu, jika kita memiliki mata air spektra biru ini, kita dapat memperbaiki pil blending tower bahkan tanpa kekacauan cairan spiritual dan kekacauan batu pemurnian surga lima warna. Namun, itu akan memakan waktu lebih lama. Waktu untuk memperbaiki artefak yang ada di level pil blending tower. Setidaknya, puluhan ribu tahun. Dia kemudian melihat juba ajaib mata air kuning yang tergantung di bahu Huang Xiaolong dan berkata, ini juga berlaku untuk juba ajaib mata air kuning. Kekecewaan memenuhi dada Huang Xiaolong. Mendesah. Butuh lebih dari 10 ribu tahun untuk memperbaikinya. Sapi kecil itu memutar matanya ke arahnya? Apakah Anda pikir mata air blur spektra ini adalah harta suci dao yang hebat yang dapat memperbaiki juba ajaib Anda dalam beberapa dekade atau beberapa tahun? Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, karena dia tahu bahwa kata sapi kecil itu benar. Akan sangat menantang jika air sungai mata air blur spektra dapat memperbaiki juba ajaib mata air kuning dalam beberapa dekade. Tetapi mendengar sapi kecil itu menyebutkan harta suci dao yang besar, dia bertanya, harta suci dao yang besar dapat memperbaiki juba ajaib dalam beberapa dekade atau kurang. Sapi kecil itu menyeringai, harta suci dao yang hebat, he he, sebaiknya kamu tidak memikirkannya sekarang. Bahkan aku, yang telah hidup begitu lama, belum pernah melihatnya. Huang Xiaolong benar-benar terdiam kali ini. Mendengar kata-kata sapi kecil itu, Huang Xiaolong tidak terus bertanya tentang harta suci dao yang agung. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat dengan tergesa-gesa ke sungai Blue Spektra Spring. Satu cangkir kecil air sungai ini cukup baik untuk meningkatkan kemurnian pil ke tingkat setinggi mungkin pada saat memurnikan pil itu, lalu berapa cangkir yang bisa diisi oleh sungai sepanjang ratusan li ini. Tanda seru, semua tetua sekte gelombang pasir menatap sungai mata air Blue Spektra dengan keserakahan yang membara. Tapi tidak ada yang berani melakukannya, karena mereka telah mempelajari pelajaran mereka dengan cara yang sulit sebelumnya. Telapak tangan Huang Xiaolong menghadap ke bawah di atas sungai saat dia mencoba menyedot seluruh sungai Blue Spektra Spring dari tanah. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dia mampu memindahkan gunung kuno yang besar dengan telapak tangannya, oleh karena itu, menghilangkan sungai dari tanah seharusnya sederhana. Tapi sungai Blue Spektra Spring cukup deras, telapak tangannya tenggelam ringan di udara. Melihat ini, binatang iblis kosong Subaisheng mengulurkan tangan dan membantu Huang Xiaolong memindahkan sungai mata air Spektra biru ke dalam cincin Buddha hantunya. Huang Xiaolong merasakan kelegaan saat dia melihat sungai Blue Spektra Spring yang tenang menggelegak dengan tenang di dalam Ghost Buddha ringnya. Dia mengambil jubah ajaib mata air kuning ke dalam cincin Buddha hantu, dan membiarkannya meresap ke dalam air sungai yang biru. Begitu jubah ajaib mata air kuning memasuki sungai mata air Spektra biru, Huang Xiaolong bisa segera merasakan jubah ajaib mata air kuning bersorak dengan vitalitas. Itu benar, bersorak dengan vitalitas. Simbol sihir pada jubah sihir berkilauan dengan semangat, sedangkan diagram Ark Devil yang menggunakan kapak memancarkan cahaya merah iblis dengan aura brutal dan kejam. Huang Xiaolong merasa sangat ceria setelah memperoleh sungai Blue Spektra Spring. Karena sungai Blue Spektra Spring sekarang sedang memperbaiki jubah ajaib mata air kuning, itu akan menjadi lebih kuat di hari-hari mendatang. Rumput sembilan belokan seratus daun dan buah jiwa ilusi bayangan hitam ada di depan ke arah itu. Sapi kecil itu berkata sambil mengarahkan kukunya ke depan. Huang Xiaolong mengangguk. Tak lama, semua orang terus terbang maju. Setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah lembah batu. Mensurvei dari ketinggian di udara, kelompok Huang Xiaolong dapat melihat lingkaran cahaya berwarna-warni dari tumbuhan spiritual dan bunga di lembah di bawah. Pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi mengjulang dari tepi tinggi dinding lembah, yang syarat dengan buah-buah spiritual aromatik. Itu rumput sembilan belokan seratus daun. Buah jiwa ilusi bayangan hitam. Surga, ada begitu banyak sembilan belokan seratus daun rumput dan buah jiwa ilusi bayangan hitam. Ada cukup untuk memperbaiki beberapa ratus becpil ilahi jiwa hitam cemerlang. Memiliki beberapa ratus becpil ilahi jiwa hitam cemerlang ini akan memungkinkan jiwamu mencapai keadaan kesempurnaan. Wajah Huang Xiaolong terbelah menjadi seringai lebar pada kata-kata sapi kecil itu. Dia juga merasa cukup senang. Di dasar lembah, ada sekelompok rumput yang diselimuti lingkaran cahaya kehijauan. Gugusan rumput ini menyerupai kelopak bunga yang mekar. Ini adalah rumput sembilan belokan seratus daun, dan itu terlihat mengemaskan dan menawan. Ada lebih dari dua ratus klaster. Di sisi lain, buah jiwa ilusi bayangan hitam berada dalam kabut lingkaran cahaya ungu. Buah jiwa jumlahnya hampir sama dengan rumput sembilan belokan seratus daun, jika tidak lebih. Saat Huang Xiaolong bersiap untuk mengumpulkannya, angin bersiul terdengar dari kejauhan, saat sekelompok orang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Suara angin bersiul menarik perhatian Huang Xiaolong dan dia berbalik untuk melihat kekejauhan. Dia sedikit terkejut ketika melihat kelompok gerbang roh biru, yang dia temui di pintu masuk gua hantu. Kerutan samar berkerut di dahi mulus Huang Xiaolong. Apakah mereka juga datang ke sini untuk memanen sembilan belokan seratus daun rumput dan buah jiwa ilusi bayangan hitam? Petik satu. Jika itu masalahnya, maka konflik tidak bisa dihindari. Huang Xiaolong memberi isyarat void setan binatang Subai Seng, Feng Er, dan lain-lain untuk mempersiapkan pertempuran. Beberapa saat kemudian, kelompok gerbang roh biru tiba di atas lembah yang sama. Secara alami, mereka juga melihat sembilan belokan seratus daun rumput dan buah jiwa ilusi bayangan hitam. Leluhur gerbang roh biru Zhang Yunbo, leluhur Jiang Dongyang, dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dari wajah mereka. Ada banyak sembilan belokan seratus daun rumput dan buah jiwa ilusi bayangan hitam di lembah di bawah. Hahaha, rumput sembilan belokan seratus daun dan buah jiwa ilusi bayangan hitam ini milik kita semua. Salah satu leluhur gerbang roh biru berseru dengan tawa gembira. Huang Xiaolong mencibir saat dia mendengarkannya. Salah satu leluhur gerbang roh biru bergegas turun menuju lembah untuk mengumpulkan rumput sembilan belokan seratus daun, seolah-olah kelompok Huang Xiaolong bahkan tidak ada. Namun, bayangan berkedip entah dari mana untuk menghalangi jalannya, sebelum dia bisa mencapai lembah. Detik berikutnya, kekuatan telapak tangan yang bergelombang membanjiri ke depan dari telapak tangan yang ramping saat kabut hantu bergolak ke arahnya. Leluhur gerbang roh biru terkejut, tetapi dia menghindarinya dengan refleks cepat, dan pada saat yang sama, telapak tangannya menyerang ke depan untuk menghadapi serangan itu. Ledakan yang menggelegar bergemuruh di udara, dan gelombang kejut dari tabrakan itu mengguncang lembah di bawah. Leluhur gerbang roh biru ditolak kembali. Anda, dia menatap Feng Er dengan marah, dan menuntut, apa artinya ini? Feng Er dingin dan acu tak acu saat dia berkata, artinya. Dia memandang leluhur gerbang roh biru seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, apakah kamu idiot? Jika Anda benar-benar tidak tahu, saya dapat memberi tahu Anda. Idiot, semburat merah karena malu muncul dari leluhur gerbang roh biru. Saat dia hendak membalas, lengan Zhang Yunbo terulur dan menghentikannya. Zhang Yunbo memandang Huang Xiaolong, dan kemudian pada Feng Er. Dia kemudian berkata, adik laki-laki, gerbang roh biru membutuhkan rumput sembilan belokan seratus daun dan buah jiwa ilusi bayangan hitam ini. Karena itu, gerbang roh biru ingin mengambil semua ramuan ini. Adik laki-laki telah mengumpulkan lebih dari beberapa bahan herbal yang berharga, kan? Huang Xiaolong berbicara dengan tenang, dengan kata lain, Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda sudah murah hati karena tidak memerintahkan kami untuk membagikan ramuan spiritual itu? Bukan. Zhang Yunbo mengangguk tanpa basa-basi dan berkata, Itu benar. Jika kamu pergi tanpa mengambil rumput sembilan belokan seratus daun dan buah jiwa ilusi bayangan hitam, aku tidak akan memaksamu untuk menyerahkan buah ajaib air dan ramuan spiritual lainnya. Leluhur, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah. Grand Elder gerbang roh biru yang berdebat dengan Huang Xiaolong di pintu masuk guah hantu melompat keluar dengan cemas. Dia menekankan, Ramuan spiritual itu seharusnya milik gerbang roh biru. Mereka harus menyerahkan semua ramuan spiritual mereka. Iya, mereka semua harus menyerahkan cincin spasial mereka. Mereka juga harus meninggalkan armor divine mereka di sini. Grand Elder's Blue Spirit Gate lainnya mengikuti dan berteriak dengan keras. Mereka semua setuju bahwa kelompok Huang Xiaolong perlu membagikan cincin spasial mereka. Dan bukan hanya itu, Huang Xiaolong bahkan diharapkan untuk meninggalkan harta miliknya sebelum datang ke guah hantu termasuk semua pil ilahi, ramuan spiritual, dan artefak ilahi. Mereka bahkan menginginkan armor divine mereka. Ini berarti bahwa kelompok Huang Xiaolong hanya bisa pergi ketika tidak ada seutas benang pun yang tersisa di tubuh mereka. Para ahli gerbang roh biru dapat melihat bahwa pelindung ilahi yang dikenakan oleh anggota kelompok Huang Xiaolong semuanya memiliki kualitas terbaik. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, saat dia menemukan situasi ini sedikit tidak berdaya dan juga lucu. Dia berkata langsung kepada Zhang Yunbo, bagaimana dengan tawaran balasan. Sebelum aku berubah pikiran, kalian semua lebih baik menyerahkan armor divine dan cincin spasial kalian, lalu pergi. Zhang Yunbo, Jiang Dongyang, dan ahli gerbang roh biru lainnya tercengang oleh kata-kata Huang Xiaolong untuk sesaat, lalu mereka semua tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu memang memiliki banyak orang di pihakmu, tetapi lebih banyak orang tidak berarti lebih banyak kekuatan. Ada empat master realm dewa leluhur orde ke-10 puncak yang hebat di pihak kita, sementara hanya ada satu di pihak anda. Jiang Dongyang mencibir mengejek, hanya kami berempat sudah cukup untuk memusnahkan kalian semua. Tapi kata-kata Jiang Dongyang dipotong oleh paksaan yang luar biasa dari tubuh binatang iblis kosong Subaisheng. Ruang menjadi terdistorsi dari momentum binatang iblis kosong Subaisheng, dan aroma herbal spiritual yang mengambang di atas lembah tersapu. Kelompok gerbang roh biru mulai tercekik karena tekanan yang diberikan oleh paksaan luar biasa dari binatang iblis kosong Subaisheng. Mata mereka melebar ketakutan. Gang, Tuan Realem Raja Dewa, leluhur gerbang roh biru yang bergegas turun untuk mengumpulkan rumput sembilan belokan seratus daun menjerit. Giginya bergemeletuk karena takut dan heran. Binatang ajaib yang tampak biasa di sisi pemuda berambut hitam itu sebenarnya adalah master realem Raja Dewa. Selain itu, binatang ajaib ini tidak terlihat seperti baru saja menembus alam Raja Dewa Orde Pertama. Tatapan dingin Huang Xiaolong jatuh pada kelompok Zhang Yunbo, dan nadanya sama dinginnya ketika dia berkata, Kamu benar, pihakmu memiliki empat puncak master realem Dewa Leluhur Orde ke-10, tetapi kami memiliki satu alam Raja Dewa Orde ke-2. Tuan di sini, Tuan Realem Raja Dewa Orde ke-2. Wahyu itu seperti guntur di telinga anggota kelompok gerbang roh biru. Keputusasaan menutupi wajah mereka saat mereka berpikir dalam hati alam Raja Dewa Orde ke-2. Zhang Yunbo percaya bahwa dengan mereka berempat, mereka bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika itu akan menjadi master realem Raja Dewa Orde pertama yang terlambat. Tapi sekarang, tidak ada hal seperti itu. Tatapan dingin Huang Xiaolong beralih ke salah satu Grand Elder Gerbang Roh Biru. Dia adalah orang yang pertama kali menyebutkan tentang mengambil baju besi ilahi Huang Xiaolong. Dan dia juga yang mempertanyakan identitas Huang Xiaolong di pintu masuk gua hantu. Kaki Grand Elder Blue Spirit Gate menyerah ketika dia melihat Huang Xiaolong menatapnya. Dia mencoba berbicara, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan suara gemericik yang bisa dimengerti. Void iblis binatang Subai Seng mengetuk jarinya di udara. Detik berikutnya, tubuh Grand Elder Gerbang Roh Biru ini terkikis, hanya menyisakan tulang putihnya. Para ahli Gerbang Roh Biru merasakan ketakutan yang kuat di hati mereka. Apa yang kamu inginkan? Zhang Yunbo terguncang dan marah pada saat yang sama saat dia memelototi Huang Xiaolong dan Subai Seng. Tapi, Huang Xiaolong dan binatang iblis kosong Subai Seng tidak repot-repot menjawab. Namun, binatang iblis kosong Subai Seng terus menyerang. Dengan satu ketukan cakarnya, aliran lain dari Ki Iblis Korosif melesat keluar dan menembus dahi Grand Elder Blue Spirit Gate. Void iblis binatang Subai Seng terus mengetuk cakarnya di udara, dan dengan setiap ketukan, Grand Elder Gerbang Roh Biru meninggal. Ekspresi leluhur Gerbang Roh Biru tumbuh semakin cemberut dan jelek. Mereka mengepalkan tinju mereka begitu keras sehingga jari-jari mereka menggali telapak tangan mereka, dan mata mereka menjadi merah, tetapi mereka berempat dengan paksa menahan amarah mereka. Void iblis binatang Subai Seng berturut-turut membunuh lima tetua agung Gerbang Roh Biru sebelum berhenti. Kelompok Gerbang Roh Biru tiba-tiba menyadari bahwa kelima tetua agung itu adalah orang-orang yang berteriak paling keras agar kelompok Huang Xiaolong meninggalkan cincin spasial dan pelindung ilahi mereka. Penemuan ini membuat kelompok Gerbang Roh Biru semakin ketakutan. Berikan semua cincin spasial dan pelindung ilahimu, lalu enyahlah. Suara Huang Xiaolong tiba-tiba bergemuruh di telinga mereka. Kelompok Gerbang Roh Biru sangat marah karena hal ini, dan wajah Zhang Yunbo dan Jiang Dongyang menjadi merah. Bagikan semua cincin spasial, Anda, amarah Zhang Yunbo berkobar dan dia memelototi Huang Xiaolong dengan ganas. Kamu punya 10 detik untuk dipertimbangkan sebelum aku berubah pikiran. Huang Xiaolong menambahkan dengan acuh tak acuh. 10 detik. Gui mulai menghitung mundur. 10, 9, 8. Wajah Zhang Yunbo dan Jiang Dongyang terdistorsi dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Tetap saja, Zhang Yunbo, Jiang Dongyang, dan dua leluhur Gerbang Roh Biru lainnya memutuskan untuk membagikan cincin spasial mereka. Menonton ini, Grand Elder Blue Spirit Gate yang tersisa juga membagikan cincin spasial mereka dengan sangat enggan. Mereka semua buru-buru melepas Armor Divine mereka juga. Beberapa saat kemudian, Feng Er melihat kelompok Gerbang Roh Biru yang tampak menyedihkan saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka dan berkata, Tuan Manor, mengapa menyelamatkan hidup mereka? Feng Er tahu bahwa kekuatan pertempuran mereka saat ini dapat dengan mudah memusnahkan seluruh kelompok Gerbang Roh Biru. Atau, Huang Xiaolong setidaknya bisa menaklukkan orang-orang itu. Sapi kecillah yang menjawabnya, pendukung Gerbang Roh Biru itu rumit. Dan akibat dari membunuh atau menundukkan mereka akan jauh lebih besar daripada berurusan dengan akibatnya karena membiarkan mereka melarikan diri. Dukungan Gerbang Roh Biru, Feng Er tercengang, tetapi sesaat kemudian, dia mengangguk mengerti dan menghentikan topik pembicaraan. Karena seseorang yang berpengetahuan seperti sapi kecil telah menyebutkan bahwa dukungan Gerbang Roh Biru tidak sederhana, maka, itu pasti tidak sederhana. Tuan Manor pasti mendengarkan nasihat sapi kecil itu, karena dia telah menyelamatkan mereka. Huang Xiaolong menyaksikan kelompok Gerbang Roh Biru yang melarikan diri, dan cahaya dingin berkilauan di kedalaman matanya. Dia tahu bahwa Zhang Yunbo tidak akan melupakan masalah ini dengan mudah, dan dia memiliki firasat yang kuat bahwa mereka akan bertemu lagi di masa depan. Dia mengalihkan pandangannya dari kelompok yang melarikan diri ketumpukan cincin spasial. Dia membuka semuanya sekaligus, dan seketika semburan wewangian herbal, energi spiritual yang kaya dari batu roh dan pil ilahi meresap ke lembah. Senyum akhirnya menyapu rasa dingin dari wajah Huang Xiaolong saat dia melihat ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, batu roh, dan pil ilahi. Bagaimana rasanya merampok master alam dewa leluhur tingkat tinggi? Mendebarkan? Bukan. Sapi kecil itu tersenyum malu-malu, dan menambahkan, kamu akan merasa lebih mendebarkan ketika kamu merampok para master realem raja dewa tingkat tinggi. Kekayaan yang terakumulasi di dalam cincin spasial master realem raja dewa tingkat tinggi bahkan akan lebih mengejutkan. Huang Xiaolong mendengus, dan bertanya dengan sinis, apakah ada sesuatu yang lebih mendebarkan dari itu? Sapi kecil itu tertawa terbahak-bahak, tentu saja, merampok kaisar surgawi. Sisanya bingung dengan nada datar dalam suaranya. Huang Xiaolong menegur, mengapa kamu tidak merampok seluruh dunia ilahi saja? Sapi kecil yang bingung kali ini. Setelah jeda yang lama, dia bergumam pelan, merampok seluruh dunia ilahi. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Huang Xiaolong terlalu malas untuk berbicara dengan sapi kecil itu lebih jauh. Dia melayang menuju pusat lembah dan mulai mengumpulkan sembilan belokan seratus daun rumput dan buah jiwa ilusi bayangan hitam. Mereka menyapu lembah dari semua sembilan belokan seratus daun rumput dan buah jiwa ilusi bayangan hitam. Kelompok Huang Xiaolong juga menemukan jenis herbal berharga lainnya. Semua ramuan spiritual ini adalah bahan terbaik untuk memperbaiki pil spiritual kekacauan. Huang Xiaolong tidak segera pergi setelah keluar dari lembah. Kelompoknya terus terbang lebih dalam di dalam gua karena tidak mudah untuk mengunjungi gua hantu. Karena itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk melihat-lihat apakah ada barang bagus lainnya. Dua bulan berlalu dalam sekejap mata, kelompok Huang Xiaolong benar-benar membalik area itu, sambil memanen semua yang bisa mereka temukan. Tanah ini dipenuhi dengan harta karun, dan tidak butuh waktu lama bagi kelompok Huang Xiaolong untuk mengisi cincin spasial mereka. Dalam dua bulan ini, kekuatan Huang Xiaolong telah meningkat lebih jauh di bawah kekacauan penempaan constant golden dragon lightning pool. Di sisi lain, meskipun esensi bulan Munjade Heavenly Spiral Shell telah memelihara jiwanya, kemajuannya masih terlalu lambat untuk selera Huang Xiaolong. Selama periode dua bulan ini, Huang Xiaolong, sapi kecil, binatang iblis kosong Subai Seng, Feng Er, Gu Yi, dan Gui Er, telah berkultivasi di dalam sungai Blue Spectre Spring. Huang Xiaolong dapat merasakan bahwa fisik naga sejatinya menjadi lebih fleksibel setelah berendam di sungai mata air Blue Spectre, dan pembelaannya bahkan lebih mengejutkan. Meskipun Huang Xiaolong belum mencapai tahap di mana dia bisa memadatkan mata hantu yang saleh, dia sekarang bisa melihat lebih jelas. Kelompok Huang Xiaolong meninggalkan gua hantu setelah dua bulan. Ketika mereka terbang keluar dari gua hantu, lingkungan terpencil bintang tanpa jiwa memberi mereka perasaan seperti satu generasi telah berlalu sejak mereka memasuki gua hantu. Meskipun Huang Xiaolong telah menemukan sembilan belokan seratus daun rumput dan buah jiwa ilusi bayangan hitam, dan memiliki semua ramuan spiritual dari harta karun iblis mata air kuning, cincin spasial dari kelompok gerbang roh biru dan kepala sekte gelombang pasir liang luen, dia masih kekurangan sekitar 400 jenis ramuan spiritual untuk menyempurnakan pil ilahi jiwa hitam cemerlang. Dengan demikian, Huang Xiaolong berencana untuk mencari mereka di tempat lain di bintang tanpa jiwa. Karena tidak ada masalah mendesak atau masalah yang menyeret kaki mereka, perjalanan mereka lancar dan santai. Mereka juga dapat berkultivasi saat mereka mencari. Dalam sekejap mata, satu tahun berlalu, Huang Xiaolong telah berhasil menemukan sebagian besar ramuan spiritual yang dibutuhkan, kecuali beberapa. Seiring waktu berlalu, suasana hati Huang Xiaolong memburuk, karena dia masih tidak dapat menemukan dua ramuan spiritual yang tersisa. Kedua herbal ini adalah Wishful Golden Flower dan Black Flames Ganoderma. Selain itu, dia juga tidak dapat menemukan aura Grand Miss. Oleh karena itu, pada satu titik, ia memutuskan untuk meninggalkan medan perang iblis ekstrateritorial. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dalam menemukan ramuan yang tersisa di rumah perdagangan permukaan dunia sekitarnya. Tuan Manor, Anda menginginkan bunga emas harapan dan ganoderma api hitam. Setelah mengetahui Huang Xiaolong sedang mencari dua ramuan ini, Grand Elder Sekte Gelombang Pasir Zeng Guawan bertanya, dan melanjutkan, dalam perbendaharaan Sekte Gelombang Pasir kami, kami memiliki bunga emas harapan. Huang Xiaolong terkejut dan senang pada saat yang sama, perbendaharaan Sekte Gelombang Pasir memiliki bunga emas harapan. Selama periode satu tahun, kelompok Grand Elder Sekte Gelombang Pasir telah patuh. Meskipun mereka belum benar-benar tunduk pada Huang Xiaolong, setidaknya, di permukaan, dia tidak menemukan kesalahan apapun pada mereka. Zeng Guawan dengan hormat menjawab, beberapa ratus tahun yang lalu, leluhur kami Zeng Ningbo pernah memperoleh beberapa tangkai bunga emas harapan yang ditempatkan di dalam perbendaharaan Sekte Gelombang Pasir. Mereka harus tetap ada, namun, hanya enam leluhur dan kepala Sekte kami yang dapat membuka perbendaharaan Sekte Gelombang Pasir. Huang Xiaolong bertanya, apakah Anda memiliki petunjuk tentang keberadaan Ganoderma Api Hitam? Huang Xiaolong percaya bahwa itu tidak akan menjadi masalah dalam membuka perbendaharaan Sekte Gelombang Pasir, jika ada bunga emas harapan di dalamnya. Beberapa tahun yang lalu, saya telah melihat Black Flames Ganoderma di aula lelang Bright Nirvana Trading House di Scarlet One World. Saya ingat dengan jelas, bahwa Ganoderma Api Hitam dibeli oleh Tuan Muda Sekte Kekaisaran Darah. Zeng Guawan menjawab, permukaan Scarlet One World, Tuan Muda Sekte Kekaisaran Darah. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Mata Huang Xiaolong menyipit, kalau begitu. Hem, ini kesempatan bagus untuk membuat Sekte Kekaisaran Darah membayar bunga. Dengan tujuan berikutnya yang diputuskan, kelompok Huang Xiaolong terbang menuju pinggiran luar medan perang iblis ekstrateritorial. Pemberhentian pertama mereka adalah markas Sekte Gelombang Pasir Dunia Penghormatan untuk mengumpulkan bunga emas harapan. Dua hari kemudian, sementara kelompok Huang Xiaolong terbang menuju pinggiran medan pertempuran iblis ekstrateritorial, raungan tiba-tiba bergemuruh dari arah di depan mereka. Gelombang suara bergegas menuju kelompok Huang Xiaolong, dan aura brutal pun terjadi. Detik berikutnya, Huang Xiaolong dan yang lainnya mendengar beberapa jeritan menyayat hati. Semua orang di kelompok Huang Xiaolong berhenti dalam ketakutan saat mereka mengalami aura brutal yang bergolak dan tekanan yang luar biasa. Ini adalah Master Realem Raja Dewa. Feng Er berseru segera. Wajah Grand Elder Sekte Gelombang Pasir menjadi pucat mendengar kata-katanya. Kemungkinan itu adalah iblis yang melarikan diri dari dunia iblis. Void Iblis Binatang Su Bai Seng menambahkan. Iblis Realem Raja Dewa, Huang Xiaolong juga dikejutkan oleh seruan Feng Er. Tapi Tuan, yakinlah, iblis ini hanyalah puncak Realem Raja Dewa Orde Pertama yang terlambat. Void Iblis Binatang berkata dengan tenang dan percaya diri. Ayo pergi dan lihat. Mata Huang Xiaolong berkilauan dengan rasa ingin tahu. Meskipun itu adalah puncak iblis Realem Raja Dewa Orde Pertama, dia percaya bahwa kekuatan binatang iblis kosong itu dapat menekan sisi lain. Meskipun Huang Xiaolong telah memasuki medan perang iblis ekstrateritorial begitu lama, dia belum pernah bertemu iblis dari dunia iblis, dan dia sangat ingin melihatnya. Pergi, dengan Huang Xiaolong memimpin, Feng Er, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan terbang menuju sumber raungan. Semakin dekat mereka, semakin kuat paksaan brutal datang pada mereka, membuat mereka semakin sulit bernapas. Tirai pasir menutupi pandangan mereka saat gunung-gunung runtuh, dan ledakan tabrakan semakin keras. Jelas, pertempuran telah pecah antara iblis, dan pihak lain. Itu bukan satu orang, tetapi sekelompok orang. Ekspresi semua orang semakin berat setiap detik. Kabut hantu melonjak keluar dari tubuh Feng Er, Guyi, dan Guyi Er, sedangkan enam antek binatang spiritual kekacauan sapi kecil itu diselimuti berbagai cahaya terang. Sesepuh besar sekte gelombang pasir juga bergegas mengedarkan pasukan dewa mereka dan membentuk penghalang pelindung atas diri mereka sendiri. Kekuatan Master Realem Raja Dewa bukanlah lelucon. Hanya sedikit pukulan dari binatang ini, bisa membuat mereka menjadi ampas. Huang Xiaolong mengaktifkan jubah ajaib mata air kuning, dan itu terbentang di udara di belakangnya. Ki iblis membanjiri, menjaga Huang Xiaolong. Segera, kelompok itu cukup dekat untuk melihat pertempuran yang sedang berlangsung. Di kejauhan, sekelompok orang menyerang iblis bersayap raksasa. Itu memiliki tanduk tajam di dahinya dan mata merah seukuran lentera, dan ki iblis hitam yang setebal awan. Uncak iblis realem Raja Dewa Orde pertama memuntahkan bola energi hitam dari mulutnya. Setiap bola energi runtuh ke bawah gunung, atau benar-benar menghancurkan salah satu ahli manusia sampai tidak ada yang tersisa. Tanah retak, membuka celah abisal saat pertempuran berlangsung. Tepat ketika kelompok Huang Xiaolong tiba, iblis realem Raja Dewa merobek salah satu ahli manusia, dan darah berceceran di mana-mana. Itu brutal dan tragis. Sesepuh besar sekte gelombang pasir sekarang pucat pasi. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa di sisi manusia dari perang, alam terlemah masih merupakan alam Dewa Leluhur Orde ke-10, sementara banyak dari mereka adalah penguasa realem Dewa Leluhur Orde ke-10 puncak akhir. Tapi mereka tidak lebih dari harimau kertas jika dibandingkan dengan iblis realem Raja Dewa. Bai Seng, pergi membantu. Huang Xiaolong memesan segera setelah dia melihat adegan ini. Void iblis binatang Su Bai Seng menggelengkan kepalanya. Tidak, saya harus tinggal di sini untuk melindungi guru. Sebelum dia bisa selesai, sapi kecil itu menendang pantatnya yang besar dan memarahi. Guru memerintahkanmu untuk pergi, jadi kamu pergi. Dari mana semua alasan ini berasal? Binatang iblis kosong Su Bai Seng tidak punya pilihan lain selain berlari menuju pertempuran. Dia berlari sambil menggosok pantatnya yang sakit. Huang Xiaolong terdiam, tetapi dia harus mengakui bahwa kata-kata sapi tua itu lebih efektif daripada kata-katanya. Belum lagi, mungkin, hanya sapi kecil yang berani menendang pantat Su Bai Seng. Dengan teleportasi luar angkasa yang hebat, binatang iblis kosong Su Bai Seng tiba di atas pertempuran. Hampir segera, iblis realem Raja Dewa meraung marah saat mendeteksi gangguan Su Bai Seng. Sifat kekerasannya pecah, dan dia meninju Su Bai Seng ke atas. Su Bai Seng mengangkat cakarnya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. RR Rumbel. Tanah bergetar dan bergoyang dengan keras. Bahkan lebih banyak puncak dan gunung yang hancur dan runtuh, sementara pasir dan debu berputar-putar seperti badai. Gelombang kejut yang mengkhawatirkan menyapu keluar dari pertempuran antara dua penguasa realem Raja Dewa, menghancurkan segala sesuatu di sepanjang jalan. Beberapa pejuang ras manusia yang terlambat menghindari gelombang kejut dikirim terbang ke pegunungan dan hutan di kejauhan. Meskipun kelompok huang siaolong agak jauh, mereka dipaksa mundur berulang kali. Untungnya, semua orang sudah siap, tapi tetap saja, itu masih menakutkan. Semua orang melihat iblis realem Raja Dewa jatuh dan menabrak gunung yang jauh dari tabrakan. Ceritan melengking memotong udara, sama seperti semua orang mengantisipasi iblis realem Raja Dewa untuk membalas, dia hanya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang dalam sekejap mata. Dia melarikan diri, semua orang tercengang. Void iblis binatang Subai Seng juga tercengang. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak mengejar iblis realem Raja Dewa. Sebaliknya, dia kembali ke sisi huang siaolong. Huang siaolong memandangi pegunungan yang menyedihkan. Dia kemudian memperhatikan bahwa para ahli ras manusia hanya dipukul mundur, tanpa cedera parah. Karena itu, huang siaolong memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya daripada mendekati mereka. Saat ini, huang siaolong tidak ingin mengungkapkan kekuatannya, dia juga tidak ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki Master Realem Raja Dewa Orde kedua di sisinya. Setelah kelompok huang siaolong pergi, para ahli ras manusia secara bertahap berjuang dari tumpukan puing-puing di tanah. Mereka saling memandang, dan memiliki pemikiran yang sama di benak mereka bahwa iblis realem Raja Dewa melarikan diri. Tanda seru. Dan, binatang apa yang mengalahkan iblis realem Raja Dewa itu? Mereka baru saja menangkap gambar buram Subaisheng. Kelompok huang siaolong terbang maju tanpa henti. Beberapa jam kemudian, jantung huang siaolong bergetar. Ekstasi muncul di matanya, Apa ini? Aura nenek. Dia benar-benar merasakan kehadiran aura grand miss. Dalam radius 10 ribu li dari sini, huang siaolong hampir tidak bisa menahan kegembiraannya dan melaju ke depan. Void setan binatang Subaisheng, Feng Er, dan lain-lain bingung ketika mereka melihat huang siaolong mempercepat dengan ekspresi gembira. Tapi mereka terbang lebih cepat dan menyusul huang siaolong. Tidak butuh waktu lama bagi huang siaolong untuk mencapai hutan kuno, di mana dia bisa merasakan kehadiran aura nenek moyang. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi dengan dedaunan berwarna tinta yang rimbun menutupi tanah di bawahnya. Tuan Manor, awas, di bawah sana berbahaya. Feng Er memperingatkan saat dia tiba di sisi huang siaolong. Dia merasakan binatang ajaib yang kuat berjongkok di hutan di bawahnya. Itu mungkin memiliki kekuatan puncak alam dewa leluhur ordo ke-10. Huang siaolong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia sadar akan bahayanya. Ketika semua orang tiba, dia berkata, Kita akan turun. Karena ada aura nenek di hutan kuno ini, Terlepas dari bahayanya, huang siaolong bertekad untuk memasukinya. Kultivasi medium parasit grenmisnya telah mencapai batas tahap pertama, Oleh karena itu ia sangat membutuhkan aura grenmis untuk menerobos ke tahap kedua yang penting. Bolak-balik melalui daun berwarna tinta, Kelompok itu memasuki hutan kuno. Semuanya menjadi gelap begitu mereka berada di dalam, Dan racun hitam keabu-abuan melayang di sekitar mereka. Huang siaolong mengeluarkan beberapa pil spiritual kekacauan detoksifikasi Dan membagikannya ke seluruh kelompoknya. Setelah semua orang menelan pil detoksifikasi mereka, Huang siaolong terbang ke arah dari mana dia merasakan aura grenmis. Seh, beberapa saat kemudian, Saat mereka terbang, Binatang ajaib alam dewa leluhur tingkat rendah keluar dari lantai hutan dan menerkam huang siaolong. Huang siaolong melihat ke arah binatang yang menyerang dan melihat bahwa itu adalah dewa leluhur orde kedua yang terlambat, Crimson Blossom Piton Pisau darah naga langit muncul di tangan huang siaolong dan dia menebasnya lebih cepat dari pencahayaan. Lebih dari 200 sinar pisau merah darah ditembakkan. Dalam sekejap mata, Crimson Blossom Piton diiris menjadi 200 bagian. 1340 Terima kasih telah menonton!